Kembalinya pendekar Raja Wali Part 4. Jilid 10. Di pojok kaki ranjang ini terdapat satu papan batu yang menonjol, demikian dengan suara lembut seperti bunyinya Muk Siao Leong Li berkata, lekas kau melompat turun dan dongkel sekuatnya papan batu itu. Dalam pada itu, melihat kera mereka bisik-bisik, Li Bok Chiu mengira juga Siao Leong Li sedang pesan Seng murid agar menjura padanya untuk minta ampun, apalagi orang-orang yang berada di hadapannya ini yang satu terang terluka parah dan yang lain hanya satu bocah angkatan muda, tentu saja tiada yang dia pikirkan. Li Bok Chiu sendiri justru lagi peras otak untuk mendapatkan akal bagus agar bisa memaksa Seng Sumo Ai menyerahkan Giyok Li Simkeng tinggalan guru mereka. Sementara itu atas kisikan Siao Leong Li tadi, terlihat Ten Ye Oko mengangguk-angguk, lalu dengan suara lantang ia berkata, Titik 2 Baiklah, Te Chu memberi hormat pada supek. Sambil berkata ia lantas melompat turun dari ranjang, dan ketika tangannya merabah ke pojok ranjang yang di bawah sana, betul saja tangannya menyentuh sepotong batu yang menonjol, tanpa ayah lagi segera ia tarik dengan seluruh tenaganya maka terdengarlah suara kereek yang berat, mendadak ranjang batu itu ambles ke bawah. Dengan sendirinya Li Bok Chiu terperanjat oleh kejadian mendadak itu, ia tahu dalam kuburan kuno di mana-mana terpasang perangkap rahasia, mendiang gurunya telah pilih kasih dan dirinya telah dikelabui, sebaliknya semua rahasia itu telah diturunkan kepada Seng Sumo Ai. Karenanya, tanpa pikir, lagi segera ia melesat maju, dengan sekali jam berat ia hendak cengkeram Xiao Leong Li. Tatkala itu Xiao Leong Li sedikit pun tak punya tenaga buat menangkis jam beratan itu, meski ranjang batunya mendadak ambles ke bawah, tetapi karena Li Bok Chiu cepat mengetahui dan mengambil tindakan kilat pula, kere, turun tangannya pun sebat luar biasa, maka dengan jam beratannya itu tampaknya segera Xiao Leong Li akan ditarik kembali mentah-mentah. Keruan saja N.I.O. Kuo kaget, sekuat tenaga ia tangkiskan sebelah tangannya, maka terdengarlah suara kerat sekali, tiba-tiba lengannya terasa kesakitan kiranya lengan kirinya dan lengan kanan Xiao Leong Li bersama-sama telah terkena kuku jari Li Bok Chiu hingga menusuk masuk daging. Menyusui mana matanya tiba-tiba menjadi gelap, lalu terdengarlah suara gedegukan yang keras dua kali, kiranya ranjang batu mereka telah anjlok sampai ruangan di bawah tanah, sedang papan batu di bagian atas secara otomatis telah menutup sendiri, seketika Xiao Leong Li dan N.I.O. Kuo kena dipisahkan dengan Li Bok Chiu dan Ang Ling Po, yang satu pihak terpotong di bagian atas dan yang lain berada di bawah. Coba kau merabah dinding di mana terdapat sebuah bola batu, kau putar tiga kali ke kiri lalu empat kali ke kanan, kata Xiao Leong Li kemudian. N.I.O. Kuo menurut, ia melompat turun dari ranjang batu, ia merabah-rabah dalam kegelapan, betul saja ia dapatkan sebuah batu bundar, ia menuruti petunjuk Xiao Leong Li tadi, diputarnya ke kiri dan kanan, maka terdengarlah suara kerkek-kerkek beberapa kali, tiba-tiba tubuhnya terasa terguncang. Kiranya ruangan di bawah tanah di mana mereka berada itu dibangun tergantung, karena alat rahasianya tergerak, segera ruangan ini bergeser pindah tempat, dengan demikian sekalipun kini Li Bok Chiu berhasil menyerbu ke bawah juga tak akan mendapatkan jejak mereka lagi. Untuk sementara ini boleh dikata kita sudah lolos dari tangan jahat kedua orang tadi, kata Xiao Leong Li dengan menghela nafas lega. Dalam pada itu remang-remang N.I.O. Kuo melihat di dalam ruangan itu seperti terdapat benda-benda sebangsa meja kursi, secara gremat di dekatinya meja itu, ia ambil ketikan api dan menyalakan lilin yang ada di atas meja. Tetapi setelah lilin menyala, tanpa tertahan ia terkejut, sebab terlihat olehnya separoh bajunya sudah basah kuyuk oleh darah, sedang luka di atas lengan yang terkena cakaran tadi masih terus mengalirkan darah segar. Waktu ia periksa keadaan Xiao Leong Li ia lihat di lengannya juga terdapat gorsan yang cukup parah oleh cakaran kukuli Bok Chiu tadi, hanya Xiao Leong Li sudah terlalu banyak mengeluarkan darah, maka darah yang merembes keluar dari luka cakaran ini cuma sedikit. Kau Ji, kata Xiao Leong Li lagi menghela nafas, aku sudah kekurangan darah, susahlah untuk menyembuhkan luka dengan menjalankan lewekang sendiri, tetapi sekalipun aku tak terluka, kita berdua juga tak mampu menandingi aku punya suci. Belum habis bicara, mendadak NIO Kom lompat naik ke atas ranjang batu pula. Kiranya tadi waktu NIO Kom mendengar Xiao Leong Li bilang kekurangan darah, mendadak otaknya yang cerdas itu tergerak, sebelum orang habis bicara ia sudah melompat ke atas ranjang, ia tempelkan luka pada lengannya sendiri dengan luka di lengan Xiao Leong Li hingga dempet menjadi satu, dengan kera demikian ia bermaksud menyalurkan darahnya sendiri kepada nona itu. Akan tetapi mengalirnya darah dari lengannya ternyata tidak dapat dikendalikan oleh keinginan hatinya, meski darah masih manjur keluar dari lengannya, namun tidak dapat menyalur masuk ke otot darahnya Xiao Leong Li. Koji, usahamu ini hanya sia-sia saja, sekalipun kau dapat menolong diriku, tapi jiwamu sendiri bukankah akan melayang malah, dengan menghelana pas Xiao Leong Li berkata. Tetapi N. Y. O. Ko tidak menghiraukan kata-kata orang, sebaliknya ia semakin khawatir karena melihat darah merembes keluar dari celah-celah lengan mereka yang berdempetan itu, nyata usahanya memang tidak berhasil. Tiba-tiba ia jadi teringat pada lewekang yang dipelajari dari O. Yang Hong, ilmu itu memaksa aliran darah menjadi terbalik, kenapa tidak dicobanya? Karena itu, segera ia baliki tubuhnya, ia menjungkir dengan kepala menahan di atas ranjang batu, ia jalankan ilmu Kyo Im Sinkeng yang terbalik ajaran O. Yang Hong itu, betul saja jalannya darah menjadi terdesak oleh semacam hawa yang dia keluarkan sehingga berangsur-angsur secara teratur bisa mengalir masuk ke dalam badan Xiao Leong Li. Sebenarnya seluruh badan Xiao Leong Li sudah terasa dingin bagai es, tetapi aneh, tiba-tiba ia merasakan ada aliran. Darah hangat yang merembes masuk ke dalam tubuhnya, tiba-tiba terpikir olehnya hal ini kurang baik, segera ia niat memerontak. Di luar dugaan sebelumnya N. Y. O. Ko sudah memperhitungkan akan reaksinya ini, lebih dulu ia sudah hulur jarinya dan menutup hiatus Xiao Leong Li sehingga tak bisa berkutik. Transfusi darah yang dilakukan N. Y. O. Ko ini kira-kira berjalan beberapa saat. Akhirnya N. Y. O. Ko sendiri merasa kepala pusing dan mati berkunang-kunang, ia mengarti tidak sanggup bertahan lebih lama lagi, maka barulah dia duduk kembali seperti biasa, ia balut luka mereka berdua dan melepaskan tutukannya tadi atas diri Xiao Leong Li. Dengan terkesima Xiao Leong Li memandang N. Y. O. Ko hingga lama, akhirnya ia menghela nafas pelahan, ia pun tidak berkata-kata lagi melainkan melakukan semadi sendiri untuk memulihkan kekuatannya. Malam itu mereka berdua masing-masing memulihkan diri sendiri-sendiri. Kalau N. Y. O. Ko bersemadi untuk memulihkan rasa lepih karena kehilangan darahnya, adalah Xiao Leong Li sesudah mendapatkan transfusi darah dari N. Y. O. Ko, semangatnya ternyata banyak bertambah segar, ia telah menjalankan darah baru yang hangat itu ke seluruh tubuhnya hingga beberapa kali, lewat 2-3 jam. Ia mengarti jiwanya tidak berhalangan lagi, maka waktu ia membuka matanya, ia tersenyum kepada N. Y. O. Ko. Sebenarnya pipi Xiao Leong Li selalu putih-pucat, tetapi kini tiba-tiba N. Y. O. Ko melihat ada semu merah pada kedua belah pipinya sehingga tertampak lebih cantik. Ha, kokoh, kau sudah baik, seru N. Y. O. Ko girang. Xiao Leong Li angguk-angguk dan selagi hendak buka suara, mendadak terdengar suara letikan api, kiranya lilin yang dipasang itu sudah tersulut habis, keruan seketika seluruh ruangan menjadi gelap Gui Ita. Karena itu, luar biasa rasa senangnya N. Y. O. Ko, tetapi toh dia tidak tahu kira bagaimana harus berbicara. Marilah kita pergi ke kamarnya San Popoh, ada sesuatu akan kukatakan padamu, kata Xiao Leong Li kemudian. Apa kau tidak letih? Tanya N. Y. O. Ko. Tidak apa-apa sahut Xiao Leong Li. Habis itu ia menarik beberapa kali pada pesawat rahasia yang terpasang di dinding batu, segera terasa dinding itu bergerak, lalu terbentanglah sebuah pintu, jalan baru ini sudah tak dikenal lagi oleh N. Y. O. Ko, tetapi Xiao Leong Li mengajaknya memutar kian kemari beberapa kali dalam suasana gelap itu, akhirnya tiba juga mereka di kamarnya San Popoh dahulu. Waktu Xiao Leong Li menyalakan lilin lagi, dia lantas gulung pakaian N. Y. O. Ko hingga berupa satu buntalan, ia bungkus pula sepasang sarung tangan benang emas miliknya ke dalam buntalan baju itu. Perbuatan Xiao Leong Li ini disaksikan N. Y. O. Ko dengan terkesima karena heran. Kokoh, apa yang kau lakukan tanyanya tak mengerti. Xiao Leong Li tak menjawab, ia malah ambil lagi dua botol besar madu tawon dan masukkan ke dalam buntalan pula. Hi, kita akan meninggalkan kuburan kuno ini bukan? Kokoh tanya N. Y. O. Ko tiba-tiba dengan girang. Pergilah saja kau, ku tahu kau adalah anak baik, terhadap diriku kau pun berlaku sangat baik, ujar Xiao Leong Li. Luar biasa terperanjatnya N. Y. O. Ko. Dan kau sendiri, kokoh tanyanya cepat. Aku sudah bersumpah selama hidupku ini tidak akan keluar lagi dari kuburan ini, sahut Xiao Leong Li. Melihat orang berkata dengan sungguh-sungguh, lagu suaranya pun sangat tegas, terang tidak bisa dibantah, oleh karenanya N. Y. O. Ko tak berani bicara lebih banyak. Akan tetapi karena soalnya terlalu penting, akhirnya ia beranikan diri buat buka suara lagi. Kokoh, jika kau tak pergi, aku pun tak mau pergi, biarlah aku mengawani kau di sini. Suci ku menunggui kita di mulut kuburan dan hadap paksa aku menyerahkan Giok Li Simkeng, kata Xiao Leong Li pula, sedang ilmu kepandaianku tidak bisa menandingi dia, maka pasti tak bisa lolos, bukan? Ya, sahut Ten Ye O. Ko. Dan rangsum yang tertinggal di sini, aku kira paling tahan hanya dua puluhan hari saja, umpama bisa makan sedikit madu tawon, paling lama tidak lebih juga sebulan, dan sesudah sebulan, lalu bagaimana baiknya? Kita terjang keluar saja, sahut Ten Ye O. Ko. Sesudah tertegun sejenak walaupun kita tak bisa mengalahkan supek, tapi belum tentu kita tak mampu menyelamatkan jiwa kita. Susah, kata Xiao Leong Li dengan menggeleng kepala, jika kau kenal ilmu kepandaian dan tabiat supek, tentu kau akan tahu sekali-sekali kita tak mampu menyelamatkan diri. Apabila sampai tertangkap, tak kala itu tidak hanya akan mengalami siksaan dan hinaan, bahkan di waktu akan mati terlebih susah lagi penderitaan badaniah kita. Jika begitu, bukankah seorang diri akan lebih-lebih tak mampu lari, ujaran Ye O. Ko. Itulah soal lain, sahut Xiao Leong Li aku kebagian dalam kuburan, pada kesempatan itulah kau lantas melarikan diri sebelummu lantas kau pindahkan batu besar di sebelah kiri pintu kuburan dan tarik alat rahasia di dalamnya, menyusul itu segera ada dua batu raksasa akan anjlok turun dan menutup rapat pintu kuburan untuk selama-lamanya. En Ye O. Ko semakin terkejut oleh cerita orang. Dan kokoh tahu akan jalan-jalan rahasia lain dan bisa keluar sendiri, bukan tanyanya cepat. Tidak, sahut Xiao Leong Li sambil geleng kepala pula, dahulu waktu Cikal Bakal Cho An Chin Kau, Ong Tiong yang mendirikan Hoa Tsu Jin Bong ini, ia tahu dirinya selalu dikejar dan diincar oleh Raja Kim, oleh sebab itu ia sengaja atur kuburan ini dan taruh dua batu raksasa yang berlaksa kati beratnya, ia tunggu bila dirinya kepepet dan tak sanggup melawan musuh yang jauh lebih banyak, segera ia akan lepaskan batu raksasa itu untuk menutup dirinya di dalam kuburan, dengan demikian sampai mati pun ia tidak mau taklu pada musuh. Akan tetapi karena selama itu musuh-musuhnya tiada satupun yang sanggup melawan ilmu silatong Tiong yang yang tinggi, maka kedua batu raksasa ini selamanya belum pernah terpakai. Dan sewaktu Ong Tiong yang harus menyerahkan kuburan kuno ini kepada Cho Su Popoh, ia telah memberitahukan juga semua alat rahasia yang dihia atur di dalam kuburan hingga akhirnya turun-temurun sampai pada diriku. Tetapi kokoh, mati atau hidup aku tetap akan berada di dampingmu, dengan air matu berlinang-linang. Kau berkata pula, Apa gunanya kau mengikuti diriku terus kata Xiao Leong Li? Kau bilang di dunia luar sana indah sekali, maka pergilah kau bermain sepuasnya, nanti kalau kau sudah berhasil melatih Cinkeng sampai sempurna, maka tiada satupun di antara imam-imam busuk Cho An Cinkau itu yang berani cari gara-gara lagi padamu, tatkala itu kau tentu bisa malang melintang di seluruh jagat, Bukankah itu sangat menyenangkan? Akan tetapi N.I.O. Kau ternyata tidak tergoyah oleh bujukan itu, tiba-tiba ia menubruk maju dan merangkul tubuh Xiao Leong Li sambil menangis terseduh sedan. Kokoh, di jagat ini hanya kau saja seorang yang sangat baik terhadapku, demikian katanya cemas, jika kau tak hidup lagi, pasti seumur hidupku tak akan merasa senang. Sebenarnya watak Xiao Leong Li selalu dingin dan lenyap dari segala macam perasaan, apa yang dia ucapkan pun selalu tegas dan tidak bisa ditarik kembali pula. Tetapi aneh, entah mengapa, sesudah mendengar kata-kata N.I.O. Kau yang diucapkan dengan setengah meratap ini, tanpa tertahan darah dalam tubuhnya seakan-akan bergolak, dalam pilunya hampir-hampir ia meneteskan air mata. Tapi segera ia terkejut, teringat olehnya apa yang pernah dipesan wanti-wanti oleh mendiang gurunya sewaktu hendak mangkat bahwa ilmu yang dilatihnya itu adalah semacam ilmu rohaniah yang harus menghilangkan segala cita rasa serta nafsu, bila sampai mengalirkan air mati karena seseorang hingga menggoncangkan perasaan, bukan saja ilmu silatnya akan punah, bahkan membahayakan jiwa sendiri pula. Teringat oleh pesan sang guru itu, segera Syao Leong Li mendorong pergi N.I.O. Kau, lalu dengan lagu suara dingin ia berkata pula, apa yang aku katakan kau harus menurut, kau berani adu mulut dengan aku? Melihat orang kembali berubah sungguh-sungguh dan keren, N.I.O. Kau tak berani buka suara lagi. Segera Syao Leong Li ikat buntalan yang sudah disiapkan itu dan diikat pada punggung N.I.O. Kau, ia ambilkan sebatang pedang yang tergantung di dinding. Ini ambil, sebentar bila aku katakan pergi, segera juga kau harus angkat kaki, begitu keluar dari kuburan ini, seketika juga kau lepaskan batu raksasa penutup pintu itu, dengan suara bengi Syao Leong Li memesan sambil menyerahkan pedang tadi. Engat, supekmu teramat lihai, kesempatan sedetik saja bila ayal akan segera hilang, maka kau mau turut tidak perkataanku ini. Aku menurut, sahut N.I.O. Kau dengan suara berat. Jika kau tidak melakukan apa yang aku katakan, di alam baka sekalipun aku akan benci padamu, kata Syao Leong Ii pula. Dan sekarang marilah berangkat. Habis berkata, ia tarik tangan N.I.O. Kau dan membuka pintu untuk keluar ke ruangan semula. Dahulu N.I.O. Kau pernah menyentuh tangan Syao Leong Li yang selamanya terasa dingin bagai es, tetapi kini demi tangannya dipegang orang pula, tiba-tiba ia merasa tangan Syao Leong Li sebentar dingin dan sebentar lagi hangat, ternyata berlainan sekali dengan biasanya. Tetapi karena perasaannya sedang bergoyak, maka urusan ini pun tidak sempat dia pikirkan lagi, ia hanya ikut Syao Leong Li keluar kembali. Sambil merabah satu dinding batu Syao Leong Li berpesan lagi pada N.I.O. Kau, di dalam kamar inilah mereka berada, sebentar bila aku pancing menyekir suci, segera kau terjang keluar melalui pintu ujung barat laut. Bila Ang Ling Po mengejar kau, boleh kau lukai dia dengan Giyok Hang Soa, Pasir Tawan Putih. N.I.O. Kau tidak menjawab sebab perasaannya tidak kepalan kusutnya, ia hanya mengangguk saja. Giyok Hang Soa atau Pasir Tawan Putih yang disebut Syao Leong Li itu adalah M.G. atau senjata gelap kobong peyang. Khas, dahulu Lim Tiao yang disegani di kalangan Bulim disebabkan dia memiliki dua macam M.G. yang sangat lihai, satu di antaranya adalah Pengpek Gin Chiam yang dipakai Li Bok Chiu itu dan yang lain adalah Giyok Hang Soa ini. Bentuk Giyok Hang Soa ini segi enam dan terbikin dari Pasir Emas yang digembleng pula dengan racun Tawan Putih, meski bentuknya kecil lembut, tetapi karena terbuat dari emas yang berat, maka waktu dihamburkan dapat mencapai jarak jauh. Tetapi karena M.G. ini terlalu keji, maka selamanya jarang digunakan Lim Tiao Eng. Guru Syao Leong Li tahu akan jiwa Li Bok Chiu yang tidak gampang dikendalikan dan tidak sudi tinggal selamanya di dalam kuburan, maka yang diturunkan kepadanya hanya Pengpek Gin Chiam, sedang Giyok Hang Soa tidak diajarkan padanya. Begitulah, maka setelah Syao Leong Li tenangkan semangatnya, segera ia menekan suatu alat rahasia di atas dinding batu, menyusul terdengarlah suara krak-krak beberapa kali, ternyata dinding batu itu telah menggeser terbuka sendiri dan begitu dinding melekah, tanpa ayal Syao Leong Li ayun selendang sutranya, sekaligus ia serang kedua lawannya, Li Bok Chiu dan Ang Ling Po, serangannya cepat dan orangnya ikut melayang maju juga dengan gesit. Tak kala itu Li Bok Chiu sudah dapat melepaskan tutukan Hyatsu pada tubuh Ang Ling Po, ia telah damperat muridnya ini yang tak becus sampai kena diingusi satu anak kemarin. Habis itu guru dan murid berdua ini telah merabah keadaan dalam kuburan kuno itu hingga akhirnya tujuh atau delapan. Kamar sudah dapat dibobolkan dan masih hendak masuk kelebih dalam lagi. Tentu saja mereka menjadi kaget ketika mendadak nampak Syao Leong Li malah menyerbu keluar, lekas-lekas Li Bok Chiu ayun senjata kebut untuk menangkis serangan selendang sutra orang. Kebut dan selendang sutra semuanya adalah benda yang lemas, kini lemas lawan lemas, namun Li Bok Chiu terlebih let, maka begitu kedua senjata saling beradu, seketika selendang sutra Syao Leong Li menggulung balik. Tetapi Syao Leong Li tidak andalkan serangan tadi saja, ketika ujung selendang membalik, sebelah ujung yang lain segera menyam bermaju pula, sekejap metu saja ia sudah melontarkan beberapa kali serangan, begitu lemas saja penampilan selendangnya hingga seakan-akan sedang menari. Dalam kaget nyata di Li Bok Chiu menjadi dongkol pula, nyata suhu memang tak adil, bilakah dia pernah mengajarkan kepandayan padaku seperti sumuai ini demikian ia membatin. Akan tetapi karena ia menaksir masih sanggup menandingi Seng Sumuai, maka sementara tipu serangan mematikan belum dialontarkan, sebaliknya ia justru mengulur tempo hendak menyaksikan ilmu silat lihai apa yang telah diajarkan kepada Syao Leong Li oleh gurunya. Di lain pihak Ang Ling Po ternyata tidak tinggal diam. Selama hidup ia sangat bangga atas dirinya yang pintar dan cerdik, siapa tahu hari ini bisa terjungkal di bawah tangan satu anak kemarin, bahkan dirinya telah dipermainkan. Setengah harian oleh orang yang berlagak tolol dan untuk ini sedikitpun dirinya ternyata tidak mengetahui, keruan saja tidak kepalang gemasnya. Dalam pada itu ia lihat Seng Suhu dengan sengitnya sedang menempur Seng Susiok, maka kesempatan ini hendak dia gunakan untuk balas dendam. Hayo, sah Tio, kau keparat ini betul-betul kurang ajar, demikian segera ia bentak NIO ko dengan suara garang, habis ini ia lolos sepasang pedangnya sambil melangkah maju, lalu ia membentak lagi, ini lihat, akan ku airis betang hidungmu. Tanda seru. Nampak orang cukup kalap, terpaksa NIO ko harus angkat pedang buat menangkis. Sebenarnya kalau dalam keadaan biasa, turuti ada TEN IEO ko, tentu ia akan keluarkan kata-kata sindiran untuk menggoda orang, tetapi kini kare teringat dirinya bakal berpisah dengan Siao Leong Li, maka matanya telah basah mengembeng air hingga pandangannya menjadi remang-remang, karena itu atas serangan orang ia hanya menangkis asal menangkis saja, sama sekali ia tidak melakukan serangan balasan. Di pihak sana setelah Ang Ling Po melontarkan beberapa kali serangan, meski tidak bisa melukai NIO ko, namun melihat gerak tangan orang seperti tak bertenaga, ia menyangka kepandayan bocah ini hanya sekian saja, keruan ia tambah gemas dan penasaran kena diingusi orang. Sementara itu setelah saling gebrak belasan jurus antara Li Bok Chiu dan Siao Leong Li, mendadak yang tersebut duluan. Itu putar kebutnya hingga selendang sutra Siao Leong Li kena terlibat. Sumoai, lihatlah kepandayan sucimu ini, kata Li Bok Chiu. Habis berkata, sekonyong-konyongnya getarkan kebutnya dengan tenaga dalam karena itu, selendang sutra lawannya segera terputus menjadi dua. Ilmu kepandayan yang diunjukkan Li Bok Chiu ini memang lihai luar biasa, biasanya dalam pertarungan senjata tajam melawan senjata tajam, untuk mematahkan senjata lawan saja sangat sulit, apalagi kini baik kebut maupun selendang tergoyong benda-benda yang lemas, tetapi Li Bok Chiu toh sanggup membetot putus selendang sutra itu, sungguh hal ini berpuluh kali lipat lebih sukar daripada mematahkan senjata tajam yang keras. Sungguh pun demikian, namun Siao Leong Li sedikit pun tidak menjadi juri oleh kepandayan orang. Hektometer, sekalipun kepandayanmu bagus, kau mau apalagi sambutnya dingin, berbareng itu tiba-tiba ia gunakan separoh selendangnya yang terputus itu untuk menyerang, sekali dia ayun, tahu-tahu ujung kebut Li Bok Chiu kena terlilit juga, menyusul ini ujung selendang yang lain segera menyamber dan melilit pulagaran kebut yang terbikin dari kayu, ketika yang satu ditarik ke kiri dan yang lain dibetot ke kanan, maka terdengarlah suara peletak, nyata kebut Li Bok Chiu juga telah kena dipatahkan. Kalau mempersoalkan kekuatan, serangan balasan Siao Leong Li ini memang belum bisa melebih tenaga betotan Li Bok Chiu yang memutuskan selendang dengan tenaga getaran. Tadi, tetapi tepatnya, kesebatannya mengeluarkan serangan balasan cukup membuat Li Bok Chiu tak berdaya. Begitulah, maka Li Bok Chiu rada terperanjat juga oleh serangan kilat tadi, namun segera ia buanggaran kebut yang patah itu, lalu dengan tangan kosong merangsang maju hendak merebut selendang Siao Leong Li. Karenanya Siao Leong Li didesak hingga terus mundur ke belakang. Setelah belasan jurus berlalu lagi, akhirnya Siao Leong Li telah mundur sampai di dekat dinding batu sebelah timur, tampaknya untuk mundur lebih jauh sudah tidak mungkin lagi. Dalam keadaan demikian, mendadak ia baliki sebelah tangannya terus menekan pada tembok batu sambit berteriak, Ko Ji, lekas pergi. Berbareng dengan itu terdengarlah suara kerak yang keras, ternyata di ujung barat daya sana telah terbuka satu lobang, sungguh terkejut sekali Li Bok Chiu, dengan cepat ia putar tubuh hendak merintangi larinya N.I.O. Ko. Akan terapi Siao Leong Li tidak membiarkan lawannya sempat memutar, ia buang selendang sutranya, dengan kedua tangannya, sekaligus ia menyerang dengan tipu-tipu yang mematikan. Karena terpaksa, dengan sendirinya Li Bok Chiu memutar balik untuk menangkis serangan itu. Ayo, Ko Ji, lekas kau berangkat teriak Siao Leong Li pula. Semulain Ieo ku agak ragu-ragu, ia coba memandang Siao Leong Li, namun segera dia insaf bahwa urusan ini tak mungkin bisa ditarik kembali ia gi. Kokoh, pergilah aku demikian teriaknya segera berbareng ia ayun pedang dan susul-menyusul menyerang tiga kali, semuanya ia arahkan ke muka Ang Ling Po. Oleh karena tadi Ang Ling Po melihat gerak pedang N.I.O. Ko tak bertenaga, maka sama sekali dia tak duga bahwa mendadak N.I.O. Ko bisa melontarkan serangan berbahaya ini, dalam keadaan kepepet, terpaksa ia melompat mundur ke belakang. Karena kesempatan inilah, begitu N.I.O. Ko geraki tubuhnya, tahu-tahu ia sudah menyerobot keluar pintu gua tadi, namun demikian, ia masih coba menoleh hendak memandang lagi pada Siao Leong Li untuk penghabisan kalinya. Sebenarnya kalau dia tidak menoleh buat memandang, tetapi terus pergi begitu saja, kelak entah betapa banyak kesulitan akan terhindar dan berkurang dengan macam-macam godaan, tetapi karena N.I.O. Ko dilahirkan dengan watak dan perasaan yang penuh kemanusiaan, meski berada dalam keadaan yang sangat berbahaya, toh ia masih ingin memandang sekali lagi pada Siao Leong Li. Justru oleh karena pandangan inilah, seumur hidup N.I.O. Ko lantas berubah juga nasibnya. Siao Leong Li melawan kakak seperguruan sendiri dengan sama-sama bertangan kosong, kalau hanya beberapa puluh jurus saja belum tentu tidak akan dikalahkan, tapi oleh karena kepergian N.I.O. Ko yang bayangan tubuhnya berkelebat keluar pintu, tiba-tiba teringat oleh Siao Leong Li bahwa dengan perginya N.I.O. Ko ini mereka tak akan bersuah lagi untuk selama duanya, maka dadanya tiba-tiba seakan-akan menjadi sesak, matanya pun menjadi sepat dan ingin meneteskan air mata. Selama hidup Siao Leong Li tidak pernah terguncang perasaan murninya, siapa tahu hari ini saja sudah dua kali ia hampir menangis, keruan seketika ia tersadar dan luar biasa terkejutnya, justru pertandingan di antara jago silat sedikit pun pantang teledor, sedikit tertegunnya tadi yang sejenak saja telah digunakan Li Bok Ciu dengan baik, sekonyong-konyong ia berhasil mencengkeram Hwe Cong Hiat pergelangan tangan Siao Leong Li, menyusul ini sebelah kakinya menjegal, keruan saja Siao Leong Li tak sanggup berdiri tegak, ia kena direbohkan ke lantai. Pada saat robohnya Siao Leong Li itulah, saat itu juga N.I.O. Ko tepat sedang menoleh memandangnya, dengan sendirinya luar biasa kagetnya demi dilihatnya Seng Guru hendak dicelakai Li Bok Ciu, darahnya seketika mendidih, dalam keadaan demikian, sekalipun langit ambruk atau bumi terbalik juga tidak dia hiraukan lagi. Jangan mencelakai kokoh demikian ia berteriak berbareng ini ia menubruk masuk kembali, dari belakang segera ia merangkul pinggang Li Bok Ciu dengan kencang. Tipu serangan N.I.O. Ko ini betul-betul di luar kambus silat, sama sekali tidak terdapat dalam teori persilatan golongan manapun, hanya saking khawatirnya N.I.O. Ko tidak pikirkan apakah rangkulannya ini masuk akal atau tidak, yang dia pikir hanya menolong Siao Leong Li saja. Sebaliknya karena Li Bok Ciu hanya memikir hendak tawan Siao Leong Li, maka sekali-kali tak diduganya bahwa N.I.O. Ko yang sudah kabur keluar itu bisa masuk kembali, bahkan terus menubruk bunggungnya, karena tak tersangka-sangka, maka pinggangnya seketika kena terangkul kencang dan tak dapat dilepaskan meski dia coba meronta-ronta. Walaupun tindak tanduk Li Bok Ciu biasanya sangat kejam dan tidak suka terikat oleh segala adat istiadat umum, namun tubuhnya yang suci bersih senantiasa dia jaga baik-baik, oleh sebab itu, meski sudah beberapa puluh tahun berkelana di dunia Kang Oung Toh dia masih tetap bertubuh perawan, tetapi kini mendadak di rangkul N.I.O. Ko sekencang-kencangnya, seketika terasa olehnya semacam hawa hangat kaum lelaki seakan-akan menembus bunggungnya terus masuk ke lubuk hatinya, tanpa tertahan seluruh badannya menjadi lemas tak bertenaga, mukanya pun berubah merah. Dahulu waktu di daerah Kang Lam sebelah matanya sampai kena ditotol buta oleh burung merahnya N.I.O. Ko, soalnya juga disebabkan oleh rangkulan N.I.O. Ko, tatkala itu N.I.O. Ko masih kecil, namun Toh sudah memiliki bau lelaki-lelaki umumnya yang khas, siapa tahu kejadian mana kini bisa terulang lagi, apapun kini N.I.O. Ko sudah berupa pemuda, maka hawa hangat yang mengalir keluar dari tubuhnya itu lebih-lebih menggoncangkan perasaan kaum wanita. Oleh karena rangkulan N.I.O. Ko inilah, tangan Li Bok Chiu yang mencekal pergelangan S.I.O. Leong Li lantas menjadi kendor, sudah tentu kesempatan ini tidak disiasiakan S.I.O. Leong Li, seketika ia baliki tangannya dan bergantian menekan uratna di tangan orang, namun di lain pihak ujung senjata Ang Ling Po sudah menempel juga di punggung N.I.O. Ko. Tad kala itu S.I.O. Leong Li sudah terbah di lantai ketika dilihatnya N.I.O. Ko terancam bahaya, segera ia menggulingkan tubuhnya ke kiri, sekaligus ia tarik Li Bok Chiu serta N.I.O. Ko ke samping, dengan demikian tusukan Ang Ling Po menjadi mengenai tempat kosong. Ko Ji, lekas berangkat bentak S.I.O. Leong Li sesudah melompat bangun. Akan tetapi sekali ini N.I.O. Ko ternyata tidak turut perintahnya ia masih merangkul pinggang orang kencang-kencang. Tidak, kokoh, kau saja yang pergi, aku menyikap dia begini, tidak nanti dia bisa lolos, teriak N.I.O. Ko. Di lain pihak, dalam sekejap itu pikiran Li Bok Chiu sudah berputar belasan kali, sebentar ia insaf keadaan sangat membahayakan dirinya, terpaksa dia harus kumpulkan tenaga dalam untuk melepaskan diri dari pelukan orang, tetapi lain saat terasakan olehnya berada dalam pelukan N.I.O. Ko, rasanya begitu enak, begitu meresap hingga sukar dilukiskan. Keruan saja S.I.O. Leong Li terheran-heran, ia pikir ilmu silat seng suci begitu tinggi, kenapa bisa ditaklukkan N.I.O. Ko hingga tak mampu berkutik? Dalam pada itu dilihatnya Ang Ling Po telah angkat pedangnya hendak menusuk N.I.O. Ko lagi. Perempuan ini kurang hajar terhadap diriku tadi, harus ku hajar adat padanya, demikian ia pikir dengan lekas. Karena itu, tiba-tiba kedua jarinya menyentil ke batang pedang Ang Ling Po yang kiri, begitu hebat selentikan ini hingga pedangnya mendadak meloncat terus membentur pedang Ang Ling Po di tangan kanan dengan mengeluarkan suaranya ringkeruan Ang Ling Po terkejut, kedua tangannya pun lindu oleh karena tenaga benturan tadi sehingga sepasang pedangnya terjatuh ke lantai, saking kaya sampai Ang Ling Po berkeringat dingin, pula ia melompat mundur. Dan oleh karena saling beradunya kedua pedang tadi sehingga mencipratkan lelatu api, maka sekilas terlihat oleh Li Bok Chiu bahwa di antara sinar metu seng sumuai seperti mengunjuk semacam perasaan aneh dan sedang memandang padanya dengan dingin. Karena itu, tanpa terasa Li Bok Chiu jadi malu juga, anak busuk, apakah kau minta mampus dan peratnya segera, berbareng ini kedua lengannya tiba-tiba bekerja, yang satu meronta dan yang lain melepas, maka berhasil dia loloskan diri dari pelukan N.I.O. Ko yang mesra, bahkan menyusul telapak tangannya terus memukul ke arah Xiao Leong Li. Dengan sendirinya Xiao Leong Li menangkis, tetapi segera terasa olehnya tenaga pukulan Seng Suci terlalu hebat, terlalu kuat, ia sendiri baru sembuh dari luka parah dadanya kini menjadi sakit lagi oleh karena getaran pukulan orang. Dalam pada itu, dilihatnya N.I.O. Ko merangkak bangun dan kembali menubruk maju hendak membantu dirinya pula. Karuan ia sangat mendengkol. Koji, apa betul-betul kau tidak mau turut perkataanku bentaknya? Apa saja yang bibi katakan akanku turut, hanya sekali ini saja aku tak mau turut, sahuten I.I.O. Ko tiba-tiba, oh, kokoh yang baik, biarlah aku mati hidup bersama saja dengan kau. Mendengar lagu suara orang begitu tulus dan begitu sungguh-sungguh, kembali hati murni Xiao Leong Li terguncang lagi. Sementara ia lihat Li Bok Chiu kembali melontarkan sekali gablokan pula, ia insaf kepandayan sendiri kini banyak terganggu, pukulan keras ini sekali-kali tak dapat ditangkisnya, tanpa pikir segera ia melompat ke samping, berbareng ini ia. Sambar tubuh N.I.O. Ko terus melarikan diri keluar dari lubang pintu tadi. Namun Li Bok Chiu tidak tinggal diam, segera ia menyusul di belakang orang dan ulur tangan hendak menjamret punggung N.I.O. Ko, jangan lari demikian bentaknya pula. Tetapi Xiao Leong Li sudah siap, tiba-tiba ia baliki tangannya dan berhamburlah segenggam pasir tawon putih dengan cepat ke arah Li Bok Chiu. Begitu Li Hai Giyo Hang Soa atau pasir tawon putih itu hingga seakan-akan tak bersuara, tetapi tau-tau sudah menyember tiba, namun betapapun juga Li Bok Chiu Jut terhitung sesama guru dengan Xiao Leong Li, dia kenal betapa lihainya M.G. ini, ketika mendadak hidungnya mengendus bau manis dan harum madu tawon, dalam kagetnya sekonyong-konyong ia mengayun tubuhnya sendiri ke belakang, karena perbuatannya ini sama sekali tak terduga-duga, maka Ang Ling Po yang membuntut di belakang sang guru kena tertumbuk hingga kedua-duanya jatuh terjungkal. Dalam pada itu terdengarlah suara kering-kering nyaring halus, kiranya belasan butir pasir tawon putih itu telah kena menyambit dinding batu, menyusul terdengar pula suara krekat-krekat dua kali, nyata Xiao Leong Li sudah lari keluar kamar batu dengan menggondol N.Y.O. Ko, alat perangkap rahasia dikerahkan, maka kembali pintu gua tersumbat terapat pula. Sesudah meloloskan diri keluar kuburan itu bersama gurunya, N.Y.O. Ko tidak kepalang girangnya, ia menghisap hawa segar beberapa kali di alam terbuka itu. Kokoh, sekarang biarku turunkan batu raksasa itu, agar dua wanita jahat itu mampus di dalam kuburan, katanja kemudian pada Xiao Leong Li, habis ini lantas ia hendak pergi mencari alat rahasianya. Di luar dugaan Xiao Leong Li telah goyang-goyang kepala atas usulnya tadi. Nanti dulu, tunggu kalau aku sudah masuk pula ke dalam, katanya tiba-tiba. Keruan N.Y.O. Ko terkejut. Hi, kenapa mau masuk lagi tanyanya cepat? Ya, suhu sudah pesan aku menjaga baik-baik kuburan ini, maka sekali-kali tidak boleh aku membiarkannya dikangkangi orang lain, kata Xiao Leong Li. Jika kita tutup rapat pintu kuburan, mereka kan tidak bakal hidup lebih lama lagi, ujar N.Y.O. Ko. Ya, tetapi aku pun tidak bisa masuk kembali, sahut Xiao Leong Li. Apa yang dikatakan suhu tak berani kubantah, Hektometer, tidak seperti kau habis berkata, dengan sengit ia pelotot T.Y.O. Ko sekejap. Seketika hati N.Y.O. Ko terkesiap, darahnya segera bergolak lagi, tiba-tiba ia pegang lengan Xiao Leong Li dan berkata, baiklah kokoh, aku pasti turut segala perkataanmu. Mendengar kata-kata N.Y.O. Ko yang diucapkan dengan mesra ini, Xiao Leong Li sedapat mungkin menahan perasaan. Hatinya, tak berani dia terguncang lagi, maka sepatah kata pun ia tidak menyahut, ia kipatkan tangan orang terus masuk kembali ke dalam kuburan kuno itu. Nah, lekaslah kau turunkan batu penutupnya katanya. Kemudian sambil berdiri mungkur, ia sengaja membelakangi N.Y.O. Ko yang masih berdiri di luar kuburan, ia khawatir kalau dirinya tak sanggup menguasai perasaan sendiri, maka dia tak mau memandang pemuda itu lagi. Di lain pihak N.Y.O. Ko sendiri pun damdiam sudah ambil suatu keputusan, ia sedot dalam-dalam hawa segar alam terbuka itu. Waktu ia menengadah, ia lihat cakrawala penuh bertaburan dengan bintang-bintang yang berkelap kelip, lenilah untuk penghadisan kalinya aku memandang langit dan bintang, katanya di dalam hati. Kemudian ia mendekati sebelah kiri pilar kuburan itu, ia turuti apa yang pernah S.Y.O. Leong Li tunjuk padanya, dengan kuat ia geser pilar batu itu, betul saja di bawahnya terdapat sepotong batu lagi yang berbentuk bundar, maka dipegangnya batu bulat itu terus ditarik sekuat tenaganya. Oleh karena tarikan itu, batu bundar itu terlepas hingga berwujud satu lubang, menyusul dari dalam lubang itu perlahan-lahan mengalir keluar pasir halus seperti matu air yang mengalir keluar dari sumbernya, maka tertampaklah dua batu raksasa di atas kuburan perlahan-lahan mulai menurun. Kedua potong batu raksasa ini beratnya beratus ribu kati, dahulu waktu Ong Tiong yang membangun kuburan ini, untuk memasang batu-batu ini saja diperlukan tenaga ratusan orang secara gotong royong, kini kalau sampai pintu kuburan tersumbat rapat oleh batu raksasa ini, maka dapat dipastikan. Li Bok Chiu, S.Y.O. Leong Li dan Ang Ling Po selama hidup tidak bakal bisa keluar kembali. Menyadari akibatnya apabila batu raksasa itu merapat, tak tertahan lagi air mati S.Y.O. Leong Li bercucuran, mendadak dia menoleh. Dalam pada itu batu raksasa itu kira-kira tinggal dua kaki lagi hampir sampai di tanah, sekonyong-konyong dengan gerak tipu Giyok Li Toso, si gadis Sayu melempar tali, secepat kilat Ten Yeo Ko menerobos masuk lagi ke dalam kuburan melalui lubang selebar dua kaki itu secepat anak panah terlepas dari busurnya. S.Y.O. Leong Li menjerit kaget oleh perbuatan Ten Yeo Ko yang tak terduga itu. Sementara itu N.Y.O. Ko sudah berdiri tegak lagi di hadapannya. Kokoh, kini kau tak bisa mengusir aku lagi, kata bocah ini dengan tertawa. Baru habis berkata, tiba-tiba terdengar dua kali suara keras, kiranya kedua batu raksasa itu sudah membentur tanah hingga kuburan itu tertutup rapat. Dalam kagetnya tadi segera S.Y.O. Leong Li merasakan kegirangan yang tak terhingga pula, saking hebat guncangan perasaannya, hampir-hampir saja ia jatuh pingsan lagi, dengan badan lemas ia bersandar pada dinding batu, napasnya tersengal-sengal. Baiklah, biar kita mati bersama di suatu tempat, katanya kemudian sesudah agak lama, habis ini ia gandeng tangan N.Y.O. Ko dan masuk ke ruangan dalam. Tak kalah mana Li Bok Chiu berdua sedang berusaha hendak membuka pintu kamar yang tertutup rapat itu, tetapi belum berhasil, keruan mereka kaget ketika melihat S.Y.O. Leong Li dan N.Y.O. Ko mendadak muncul kembali, segera pula mereka kegirangan begitu bergerak, segera Li Bok Chiu melompat ke belakang S.Y.O. Leong Li dan N.Y.O. Ko dengan tujuan memotong jalan mundur mereka. Namun demikian, sikapnya S.Y.O. Leong Li tetap tenang saja. Suci, marilah ku bawa kau ke suatu tempat, katanya tiba. Tiba dengan dingin. Karena ajakan ini, Li Bok Chiu berbalik ragu-ragu, ia tak menjawab, hanya dalam hati ia membatin, di dalam kuburan ini penuh terpasang perangkap rahasia, Jangan aku sampai kena di Kibuli. Aku hendak bawa kau berziarah ke depan Abu Suhu, jika kau tak mau pergi, terserahlah kata S.Y.O. Leong Li pula. Jangan kau coba gunakan nama Suhu untuk menipu aku, sahut Li Bok Chiu. S.Y.O. Leong Li tersenyum dingin oleh jawaban orang, ia pun tidak berkata-kata lagi, tetapi lantas berjalan menuju ke pintu sambil masih gandeng tangan N.Y.O. Ko. Lagu suara dan tingkah laku S.Y.O. Leong Li seperti membawa semacam keangkeran yang tak bisa dibantah orang, maka Li Bok Chiu berdua pulantas mengikut di belakangnya, cuma senantiasa ia berlaku waspada, sedikit pun tak berani lengah. Meski diikuti orang dari belakang, namun S.Y.O. Leong Li masih terus jalan ke depan dengan gandeng tangan N.Y.O. Ko. Sama sekali dia tak pikir kalau S.Y.O. Suci mungkin akan membokong dirinya, ia terus masuk ke kamar peti mati batu itu. Meski Li Bok Chiu sudah pernah tinggal di dalam kuburan kuno ini, namun kamar makam ini ternyata belum dikenalnya, teringat olehnya Budi Mendiang gurunya yang telah mendidiknya, dalam hatinya mula-mula rada pilu juga, tetapi bila teringat pula sang guru yang berat sebelah, pilih kasih pada sesama murinya, dari rasa duka seketika berubah menjadi gusar, dan karena ini dia tidak berlutut dan menyembah pada abu makam gurunya. Hubungan kami antara guru dan murid sudah lama terputus, untuk apa membawa aku ke sini dengan marah segera ia damperat S.Y.O. Leong Li. Bukankah di sini masih ada dua peti mati kosong, yang satu disediakan untuk kau dan yang lain buat aku, kata S.Y.O. Leong Li kemudian dengan tawar saja, sebab inilah aku ingin tanya dulu padamu, kau suka peti yang mana, boleh kau pilih sesukamu. Ia berkata sambil menuding pada kedua peti batu yang masih kosong itu. Keruan saja tidak kepalang gusar Li Bukciu. Kurang ajar, berani kau permainkan aku bentaknya. Murka, sekali pukul tau-tau telapak tangannya telah menuju dada S.Y.O. Leong Li. Begitu cepat pukulan ini hingga tampaknya dengan segera tangannya akan mampir di dada orang, namun S.Y.O. Leong Li ternyata masih diam-diam saja, sedikitpun ia tidak berusaha menangkis atau mengelakkan diri, keruan berbalik Li Bukciu sendiri tertegun, jika kena, pasti dia mampus seketika, pikir Li Bukciu diam-diam, dan karena orang masih tetap tidak menangkis, tiba-tiba telapak tangannya yang tinggal beberapa senti di depan dada S.Y.O. Leong Li itu mendadak di atari kembali mentah-mentah. Di lain pihak S.Y.O. Leong Li ternyata masih tenang-tenang saja meski setiap saat jiwanya terancam bahaya. Suci, Toan Leong Chiok pintu kuburan sudah menutup rapat demikian katanya. Has Ruli Bukciu kaget, seketika mukanya menjadi pucat lesi pula. Ya, meskipun tidak semua perangkap rahasia di dalam kuburan ini dia dikenalinya, namun Toan Leong Chiok atau Batu Pemotong Naga, yaitu kedua batu raksasa penutup pintu kuburan tadi, cukup dikenalnya sebagai satu jalan paling lihai pada saat terakhir. Dahulu batu raksasa itu disediakan gurunya untuk menjaga-jaga bila kedatangan musuh tangguh yang tak bisa dilawan, maka batu itu dapat dipakai sebagai benteng pertahanan. Siapa tahu dirinya kini justru kena ditutup rapat di dalam kuburan oleh Seng Sumoai. Kau tahu jalan ke, keluar lain, bukan tanyanya kemudian dengan suara terputus-putus. Kau sendiri cukup tahu, apabila Toan Leong Chiok sudah menutup, maka pintu kuburan tidak nanti bisa dibuka lagi, kata Syao Leong Li dingin. Kau bohong teriak Li Bukciu tiba-tiba dengan bengis sambil janmret dada orang. Walaupun diperlakukan secara kasar, tetap Syao Leong Li tidak melawan atau menjadi marah. Nah, disanalah Giyok Li Simkeng yang ditinggalkan suhu itu, kau ingin membacanya, pergilah baka sesukamu, kata Syao Leong Li lagi tetap tenang, aku sendiri menanti di sini bersama kau ji, mau kau bunuh, boleh kau lakukan, tetapi bila kau ingin keluar dari sini, itulah kukira tidak mungkin lagi. Nampak sikap orang, tangan Li Bukciu yang menjamret baju dada Syao Leong Li perlahan-lahan menjadi kendur dan lurus ke bawah lagi, dengan penuh perhatian ia coba awasi orang, lihat wajah Syao Leong Li mengunjuk sikap yang acuh-ta'acuh, maka percayalah dia sekali-kali Seng Sumo Ai tidak berdusta. Baik juga, biarku bunuh dahulu kalian berdua katanya tiba-tiba, pikirannya mendadak berubah. Berbareng ini sebelah telapak tangannya dia pukulkan ke muka Syao Leong Li. Di luar dugaannya, sekonyong-konyong N.Y.O.K. melompat maju terus menghadang di hadapan Syao Leong Li. Mau bunuh, bunuh saja diriku demikian teriaknya pula. Karena ini, telapak tangan Li Bukciu berubah arah menuju dada N.Y.O.K. Namun sesudah dekat, sesaat masih dia tahan dan tidak dipukulkan terus, dengan sorot metu gemas Syao Leong Li pandang marah ini. Lagi-lagi begini rupa kau membela dia, apakah kau memang sudah rela mati untuk dia tanyanya kemudian? Ya sahut N.Y.O.K. dengan suara lantang. Atas jawaban ini, secepat kilat tahu-tahu Li Bukciu sudah dapat merampas pedang N.Y.O.K. yang terselip diikat pinggangnya itu, dengan senjata rampasan ini segera ditodongkannya ke tenggorokan anak itu. Aku hanya perlu bunuh seorang saja, kata Li Bukciu. Coba kau katakan sekali lagi, kau yang mati atau dia saja yang mati? N.Y.O.K. tidak menjawab, ia pandang Syao Leong Li sambil tertawa, nyata tatkala itu mereka berdua ini sudah tak menghiraukan mati hidup lagi, tidak peduli Li Bukciu akan membunuh mereka dengan kera bagaimana, yang jelas mereka tidak akan menggubrisnya. Nampak kelakuan N.Y.O.K. dan Syao Leong Li ini, tiba-tiba Li Bukciu menghela nafas panjang, pedangnya dilemparkan ke lantai. Sudahlah, sumuai, sumpahmu sudah batal, kau boleh bebas keluar dari sini, katanya dengan suara lemah. Sebab apakah tiba-tiba Li Bukciu berkata demikian? Kiranya Kobong Pei yang didirikan Lim Tia Oeng ini, karena dahulu dia mencintai Ong Tiong yang secara sepihak dan tidak terbalas, dalam dukanya maka Lim Tia Oeng telah menetapkan satu peraturan perguruan yang keras, ialah barang siapa yang menjadi ahli waris golongan Kobong Pei ini harus bersumpah untuk selama hidup akan menetap di dalam kuburan kuno dan seumur hidup tidak akan turun dari Cong Lemsan, tetapi ada suatu kekecualian, yakni apabila ada seorang pemuda dengan rela dan tulus hati bersedia mati untuknya, maka sumpah seumur hidup tidak akan turun gunung itu menjadi batal. Hanya saja hal ini sekali-kali tidak boleh diketahui lebih dulu oleh si lelaki itu. Sebab Lim Tia Oeng anggap kaum laki-laki di seluruh jagad ini semuanya berhati palsu, tidak nanti ada laki-laki yang rela mati untuk seorang perempuan, bila betul-betul ada orangnya, maka anak murid keturunannya boleh mengikuti lelaki itu turun gunung. Li Bok Chiu sendiri lebih dulu masuk perguruan daripada Xiao Leong Li, seharusnya dialah yang menjadi ahli waris Kobong Pei, tetapi karena dia tak mau bersumpah untuk tidak turun gunung, maka akhirnya Xiao Leong Li yang diangkat sebagai ahli waris Kobong Pei. Melihat Ten Yeo Ko begitu tulus dan setia pada Xiao Leong Li, tanpa terasa dari kagum, iri, terasa menjadi benci pula, teringat oleh Li Bok Chiu Dahulu Liok Tian Goan telah ingkar janji dan patahkan hatinya, maka tiba-tiba ia beringas lagi. Ya, sumo ai, kau sungguh beruntung sekali, teriaknya mendadak, Habis ini ia samber pedang yang jatuh tadi terus ditusukan ke tenggorokan En Yeo Ko. Melihat tusukan orang sekali ini benar-benar keji dan sungguhan, dalam keadaan berbahaya, tidak bisa tidak Xiao Leong Li harus menolong En Yeo Ko. Belasan butir Giyo Hang Soa segera diahamburkan lagi. Lekas-lekas Li Bok Chiu Njot kakinya, ia meloncat ke atas untuk menghindari serangan pasir berbisa itu. Tetapi kesempatan ini kembali dipergunakan Xiao Leong Li dengan baik, ia tarik En Yeo Ko dan berlari lagi ke pintu dengan cepat. Suci, sumpahku batal atau tidak perlu dipikirkan pendek kata kita berempat rupanya sudah pasti akan mati bersama di dalam kuburan ini, demikian Xiao Leong Li masih berpaling dan berseru pada Li Bok Chiu, Aku tak ingin melihat rupamu lagi, biarlah kita mati sendiri-sendiri saja. Sembari berkata, ia rabah pada ujung dinding, lalu turun lagi pintu batu, kembali mereka berempat dipisah-pisahkan pula. Dalam pada itu, saking tergoncangnya perasaan Xiao Leong Li seketika sukar melangkah lagi, lekas-lekas En Yeo Ko memayangnya dan dibawa mengasuh ke kamarnya San Popoh. En Yeo Ko menuang dua cangkir madu tawon, ia serahkan secangkir pada Xiao Leong Li dan dia sendiri minum secangkir. Koji, coba katakan, mengapa kau rela mati untuk aku? Tanya Xiao Leong Li kemudian sambil menghela nafas pelahan. Ya, di dunia ini melainkankah saja yang sangat baik padaku, mengapa aku tidak mau mati untukmu, Sahoten Yeo Ko tegas? Mendengar jawaban yang pasti ini, Xiao Leong Li berbalik terdiam. Jika tahu begini sebelumnya, kita pun tidak perlu lagi kembali ke dalam kuburan untuk mati bersama mereka, katanya sesudah lewat sejenak. Kokoh, apa kita tak bisa berdaya untuk keluar? Tanya En Yeo Ko. Nyata kau tidak tahu betapa kuat bangunan kuburan ini, Sahut Xiao Leong Li sungguhpun kepandaianku sepuluh kali lebih tinggi lagi juga tak mampu keluar. Mengerti jawaban orang ini bukan omong kosong belaka, En Yeo Ko menjadi putus asa dan menghela nafas. Kau menyesal bukan? Tanya Xiao Leong Li. Tidak, tidak, Sahoten Yeo Ko cepat dan pasti sedikitnya di sini aku berada bersama kau, padahal di luar sana tiada seorang pun yang sayang padaku lagi. Daulu Xiao Leong Li telah melarang En Yeo Ko memilang kau sayang padaku segala, karena sejak itu En Yeo Ko tak pernah mengucapkannya lagi, tetapi kini perasaannya sudah berubah, maka demi mendengar ucapan itu, sebaliknya terasalah semacam perasaan yang hangat dan mesra. Kalau begitu, kenapa kau menghela nafasiatannya lagi? Kokoh, aku pikir apabila kita bisa sama-sama turun gunung, di dunia luar sana banyak sekali hal-hal yang menarik, pulakah selalu mendampingi aku, siapapun tentu tiada berani menghina aku lagi, Sahoten Yeo Ko. Hati Xiao Leong Li sebenarnya bersih dan tenang, sebab sejak bayi dia tinggal di dalam kuburan kuno ini selamanya Sang Guru dan San Popo tidak pernah bercerita tentang keadaan di dunia luar, dengan sendirinya hal semacam itu pun tidak pernah dia bayangkan, tetapi kini disebut-sebut En Yeo Ko, tanpa tertahan perasaannya menjadi bergolak dan susah ditekan. Xiao Leong Li merasa darah hangat di dadanya serasa mendidih dan membanjir ke atas, ia berniat kumpulkan lukangnya buat mengatasi namun toh tetap tidak menjadi tenang, diam-diam ia heran dan terkejut, ia merasa seumur hidupnya belum pernah mengalami pergolakan serupa ini, ia pikir tentu hal ini disebabkan sehabis terluka parah, maka tenaga dalam sukar dipulihkan kembali. Nyata dia tidak tahu disebabkan dalam tubuhnya sudah banyak mengalir darahnya En Yeo Ko yang panas, keadaan sudah jauh berbeda dengan wataknya dahulu yang tenang dan dingin selalu, oleh karena itu gengguan-gengguan tenaga dan berbagai macam pikiran sekonyong-konyong lantas membanjir. Ia coba bersemadi di atas dipan, tetapi rasanya tetap lelisah, begitu kusut pikirannya, dia lantas mundar-mandir dalam kamar itu, tetapi semakin jalan rasanya semakin sumpek dan langkahnya juga semakin cepat hingga akhirnya dia berlari-lari sendirian. Melihat kedua pipi orang semu merah dan sikapnya berubah aneh, En Yeo Ko luar biasa herannya, belum pernah ga melihat kelakuan Xiao Leong Li seperti sekarang ini semenjak mereka berkenalan. Setelah berlari-lari sebentar, kemudian Xiao Leong Li duduk lagi di atas pembaringan, ia coba pandang En Yeo Ko, ia lihat wajah pemuda ini cakep, tapi penuh rasa khawatir atas dirinya, tiba-tiba hatinya tergerak, ia pikir, toh aku sudah mau mati, begitu juga dia, lalu buat apalagi urus segala soal guru dan murid atau bibi dan kemenakan jika dia mau peluk aku, pasti aku tidak akan menolak dan biarkan dia peluk aku sekencang-kencangnya. Dalam pada itu En Yeo Ko sedang mengamat-amati juga pada Xiao Leong Li, ia lihat metu orang seperti sedang bicara, dadanya naik turun dengan nafas renem buru, ia sangka sang guru kambuh lagi luka dalamnya. Kokoh, kenapakah kau segera ia tanya? Mari sini, Koji, panggil Xiao Leong Li dengan suara halus. En Yeo Ko menurut, ia mendekatinya. Koji, kau suka tidak padaku? Tanya Xiao Leong Li tiba-tiba dengan suara rendah sambil memegang tangan En Yeo Ko dan digosok-gosokkan ke pipinya sendiri. Karena tangannya menempel pipi orang, En Yeo Ko merasakan muka Xiao Leong Li sepanas dibakar keruan ia kaget dan kuatir. Kokoh, kokoh, ap, apadadamu sangat sakit tanyanya dengan suara gemetar. Oh, tidak, sebaliknya rasa hatiku enak sekali, Sahut Xiao Leong Li dengan tertawa, Koji, aku sudah hampir mati. Coba katakanlah apakah betul-betul kau sangat suka padaku? Tentu saja, di dunia ini melainkan kau saja seorang yang baik terhadap diriku, Sahut Ten Yeo Ko cepat. Tetapi bila ada seorang gadis lain yang sangat baik, Ya, baik sekali terhadap kau, Bisa tidakkah suka padanya kata Xiao Leong Li lagi? Siapa saja yang baik padaku, Tentu aku perlakukan dia dengan baik pula, Sahut Ten Yeo Ko. Sekonyong-konyong En Yeo Ko merasakan tangan Xiao Leong Li Menggenggamnya itu gemetar beberapa kali, Habis ini, Mendadak berubah menjadi dingin bagai es, Waktu En Yeo Ko memandang muka orang, Ia lihat pipi Xiao Leong Li yang tadinya merah Dada lu kini sudah kembali pucat lesi seperti tadi lagi. Keruan En Yeo Ko sangat terkejut. Apakah aku salah omong? Kokoh tanyanya khawatir. Apabila kau masih suka pada gadis lain di dunia ini, Maka, janganlah kau suka lagi padaku, Kata Xiao Leong Li. En Yeo Ko tertegun, Tetapi segera ia dapatkan pikiran lain. Kokoh, tidak seberapa hari lagi kita akan mati mana ada. Gadis lain lagi yang bisa suka padaku, Katanya kemudian dengan tertawa. Karena ucapan inilah, Xiao Leong Li ketawa juga. Ya, benar-benar aku sudah pikun, Katanya, cuma aku tetap ingin mendengar kau bersumpah di hadapanku. Sumpah apakah tanyanya En Yeo Ko? Aku ingin kau mengucapkan bahwa kau hanya menyukai aku satu orang. Apabila kau berubah pikiran dan suka lagi pada orang lain, Maka kau harus dibunuh olehku, Kata Xiao Leong Li tiba-tiba. Nyata meski Xiao Leong Li sudah berusia 20-an tahun, Tetapi selama hidupnya dilewatkan di dalam kuburan kuno ini, Maka kelakuannya masih kekanak-anakan dan suka terang-terangan, Sedikitpun dia tidak bersikap malu-malu. Seperti gadis umumnya, Makanya tanpa tereng aling-aling ia minta sumpah setia dari En Yeo Ko. Jangan kata selamanya tidak bakal terjadi hal demikian, Seandainya memang aku berlaku tidak baik dan tidak turut pada perkataanmu kau hendak membunuh aku pun ku terima, Demikian En Yeo Ko menyahut dengan tertawa, Habis ini betul juga ia lantas mengucapkan sumpah, Tecu En Yeo Ko selama hidup ini hanya menyukai kokoh seorang saja, Apabila aku berubah pikiran, tidak usah kokoh membunuh aku, Begitu melihat muka kokoh, segera Tecu bunuh diri sendiri. Senang sekali hati Xiao Leong Li mendengar sumpah ini, Bagus sekali apa yang kau katakan, Dengan demikian aku tak perlu khawatir lagi, Katanya kemudian dengan menghela nafas lega, Ia genggam tangan En Yeo Ko kencang-kencang. Maka terasalah oleh En Yeo Ko ada semacam hawa hangat menembus ketubuhnya melalui tangan orang. Koji, sungguh aku ini orang tidak baik, Kata Xiao Leong Li pula. Tidak, kau sangat baik, En Yeo Ko membetulkan kata-kata orang. Tidak, kata Xiao Leong Li sambil geleng kepala, Daulu aku terlalu kejam terhadap kau, Mula-mula aku hendak usir kau, Syukur San Popoh menahan kau, Jika waktu itu aku tidak usir kau, Tentunya San Popoh tak akan mati juga. Berkata sampai di sini, Tak tertahan lagi air Mette Xiao Leong Li mengucur keluar. Sejak umur lima Xiao Leong Li mulai melatih diri sampai kini, Selama itu tak pernah lagi dia menangis dan mengalirkan air. Mette, tetapi kini ia telah menangis, Seketika perasaan hatinya tergoncang hebat, Ruas tulang seluruh tubuhnya seakan-akan berkeretakan hingga sebagian tenaga latihannya menjadi buyar. Kaget sekali En Yeo Ko melihat keadaan Xiao Leong Li yang hebat itu. Hi, kokoh, kokoh teriaknya khawatir, Justru pada saat genting itu, Tiba-tiba terdengar suara krekat-krekat beberapa kali, Ternyata pintu batu mulai terpentang didorong orang, Menyusul mana terlihat Li Bok Chiu dan Ang Ling Po telah melangkah masuk. Kiranya Li Bok Chiu yang terkurung di dalam kuburan itu telah berusaha keras untuk loloskan diri. Ia pikir meski batu Toan Leong Chiu itu sudah menutup, Tetapi daripada duduk terpekur menanti kematian, Lebih baik berusaha mencari hidup. Oleh karena itu nyalinya menjadi besar, Ia tidak jari lagi pada alat-alat perangkap yang lihai di dalam kuburan itu, Dengan berani ia lantas terjang terus hingga beberapa ruangan akhirnya dapat ditembus Dan tibalah sampai di kamarnya San Popo. Nampak munculnya orang secara mendadak, Lekas-lekas N.I.O. Ko tampil ke depan mengalingi Xiao Leong Li. Kau mau apalagi teriaknya sengit. Kau menyingkir ada yang hendak ku katakan pada sumo ai, Kata Li Bok Chiu. Tetapi ku hatir orang pakai tipu muslihat dan gurunya nanti dicelakai, N.I.O. Ko tetap tak mau menyingkir. Apa yang hendak kau katakan boleh katakan saja di situ, Sahutnya kemudian. Melihat kebandelan pemuda ini, Dengan mata melotot Li Bok Chiu pandang sejenak pada N.I.O. Ko. Lelaki semacam kau ini sungguh jarang terdapat di dunia ini, Akhirnya ia berkata dengan menghela nafas. Suci, kau bilang apa tentang diatanya Xiao Leong Li tiba-tiba sambil turun dari pembaringannya. Dia baik atau tidak? Sumo ai, selamanya kau tak pernah turun gunung, Maka kau tidak kenal hati manusia di dunia ini yang kejam dan palsu, Sahut Li Bok Chiu. Orang yang berbudiluhur dan berhati setia seperti dia ini, Boleh dikatakan di seluruh jagad ini sukar dicari bandingannya. Rupanya Xiao Leong Li sangat senang dan terhibur oleh kata-kata Seng Suci. Kalau begitu, seorang seperti dia ini suka mati bersama aku, Hidupku ini terasa tidak penasaran lagi, katanya dengan pelahan. Sebenarnya pernah apakah dia dengan kau, Sumo ai? Apakah sudah mengawini dia tanya Li Bok Chiu lagi? Tidak, dia adalah muridku, dia bilang aku sangat baik padanya. Tetapi sebenarnya baik atau tidak, aku sendiri pun tidak tahu, Sahut Xiao Leong Li. Sudah tentu Li Bok Chiu sangat heran oleh jawaban ini. Aku tidak percaya, ujarnya sambil geleng kepala. Habis ini sekonyong-konyong ia menarik tangan kanan Xiao Leong Li, ia gulung lengan baju orang, maka tertampaklah olehnya di atas kulit yang putih bersih bagai salju itu terdapat satu titik merah, tidak salah lagi itu adalah Siu Kiyong Seh yang ditisik guru mereka pada mula-mula masuk perguruan golongan Kobong Pei. Siu Kiyong Seh atau Wandeng Adeng Cecak, menurut cerita kuno dibuat dengan kera demikian, setelah cecak dipelihara dan diberi makanan obat-obatan khusus sebangsa Ciu Seh sebanyak tujuh kali berturut-turut sehingga akhirnya seluruh badan binatang cecak ini berubah merah darah, lalu cecak ini dibunuh dan darah merah itu diambil untuk ditisikan pada tubuh kaum wanita, apabila wanita ini masih bertubuh perawan, maka selama itu Siu Kiyong Seh atau Wandeng Adeng Merah buatan ini akan tetap tinggal di tempatnya, tetapi bila wanita itu sudah melanggar kesuciannya, maka Andeng Adeng Merah segera lenyap. Kera ini di jaman kuno-konon dipakai untuk menjaga perjinahan. Begitulah, oleh karena itu demi nampak Siu Kiyong Seh atau Wandeng Adeng Merah itu masih tetap di tangan Siu Kiyong Li, mau tak mau diam-diam Li Bok Chiu sangat kagum atas perilaku kedua orang yang tinggal berdampingan di dalam kuburan ini ternyata bisa menjaga diri dalam batas-batas kesopanan hingga Siu Kiyong Li masih tetap putih bersih bertubuh perawan. Lalu Li Bok Chiu sendiri menggulung lengan bajunya juga, maka tertampak pula tangannya terdapat juga setitik merah segar yang menyolok sekali, sungguh menarik sekali dua lengan yang putih mulus itu berjajar menjadi satu, hanya saja Li Bok Chiu mempertahankan diri dan tetap bertubuh suci disebabkan karena terpaksa, sebaliknya Seng Sumo Ai ternyata adalah lelaki yang rela membelanya, kalau dipikir, yang beruntung dan yang malang, nyata bedanya seperti langit dan bumi. Berpikir sampai di sini, tak tahan lagi Li Bok Chiu menghela nafas panjang. Tadi kau bilang ada yang hendak dikatakan padaku, nah, katakanlah lekas, terdengar Syao Leong Li memecahkan kesunyian. Semula Li Bok Chiu hendak menghina dan membuat malu Syao Leong ii karena bergendak dengan lelaki dan merusak nama baik perguruan, namun demi melihat Syao Kiyong Sah Seng Sumo Ai masih belum lenyap, ia berbalik bungkam. Sumo Ai, kedatanganku ialah untuk minta maaf padamu, akhirnya ia berkata sesudah merenung sejenak. Tentu saja hal ini sama sekali tak diduga Syao Leong ii, ia cukup kenal watak Seng Suci yang sombong dan angkuh, tidak nanti dia mau tunduk pada orang lain, siapa tahu kini bisa buka mulut minta maaf padanya, ia menjadi ragu-ragu apa orang tiada maksud-maksud tertentu. Karenanya dengan dingin-dingin saja ia menjawab, kau lakukan urusanmu dan aku kerjakan urusanku masing-masing tentu anggap diri sendiri yang betul tidak perlu kau minta maaf segala. Sumo Ai, dengarlah kataku, kata Li Bok Chiu, kita yang menjadi wanita ini, selama hidup paling beruntung ialah bila mempunyai seorang kekasih yang berhati tulus, nasibku sendiri jelek, itu sudah tak perlu dibicarakan lagi, tetapi, pemuda ini begini baik terhadapmu, maka boleh dikatakan kau tidak kekurangan apa-apa lagi hidupmu ini. Syao Leong ii tersenyum senang oleh kata-kata Seng Suci. Komaya, sesungguhnya aku pun sangat suka padanya, katanya kemudian. Selamanya dia tak akan mengingkari aku, aku yakin benar. Rasa hati Li Bok Chiu menjadi lebih pedih oleh keterangan Syao Leong Li itu. Kalau begitu seharusnya kau turun gunung saja untuk hidup baru yang mengembirakan, hendaklah diketahui, usiamu masih muda, hari depanmu yang bahagia masih tidak habis-habisnya. Syao Leong Li menunak, ia termenung-menung. Ya, memang, cuma sayang kini sudah terlambat. Akhirnya ia berkata, sebab apa tanya Li Bok Chiu cepat? Bukankah Toan Iyong Chiu itu sudah menutup, sekalipun suhu hidup kembali, juga tak mungkin bisa keluar, sahut Syao Leong Li. Bukan buatan rasa kecewa Li Bok Chiu oleh jawaban orang, ia sengaja merendah diri dan memuji-muji orang dengan putar lidah, memangnya ia berharap bisa menimbulkan keinginan Syao Leong Li untuk mencari hidup, dengan apa yang dikenal Syao Leong Li. Keadaan kuburan kuno ini tentu dapat mencari satu jalan keluar, siapa tahu akhirnya tetap putus asa. Karena itu, tanpa terasa nafsu membunuhnya mendadak timbul, begitu tangannya diangkat, segera ia menghantam ke atas kepala Syao Leong Li. Sejak tadi N.I.O. Ko mendengarkan percakapan mereka di samping dengan bingung, ketika tiba-tiba melihat Li Bok Chiu menyerang, dalam gugup dan khawatirnya, otomatis ia berjongkok lalu berteriak kok sekali, kedua telapak tangannya didorong pula ke depan. Ternyata yang dilontarkan ini adalah Hamo Kang yang lihai yang dipelajarinya dari Au Yang Hang itu. Waktu itu pukulan Li Bok Chiu sudah sampai di tengah jalan, ketika mendadak terasa olehnya ada samberan angin pukulan yang keras dari samping, lekas-lekas ia putar tangannya buat menangkis. Tak terduga tenaga dorongan N.I.O. Ko ternyata kuat luar biasa, begitu hebat sampai tubuhnya kena didorong ke belakang, maka terdengarlah suara black yang keras, punggung Li Bok Chiu tertumbuk dinding batu, percuma saja dia memiliki ilmu silat yang tinggi tidak urung ia merasakan tulang punggungnya tidak kepalang sakitnya. Keruan Li Bok Chiu menjadi murka, sekonyong-konyong ia gosok-gosok kedua telapak tangannya, seketika seluruh kamar timbul semacam bau amis. Nyata ia telah keluarkan Jik Iyan Sin Chiang. Di lain pihak Siao Iyong Li tahu serangan N.I.O. Ko tadi hanya secara kebetulan saja berhasil setelah Seng Suci melontarkan Jik Lian Sin Chiang, maka sukar dilawan lagi meski mereka berdua mengeroyuknya bersama. Karena itu, segera ia tarik lagi tangan N.I.O. Ko, dengan cepat pula mereka menyelinap keluar pintu kamar. Namun gerak tubuh Li Bok Chiu secepat kilat, tidak nanti dia biarkan kedua orang itu melarikan diri kembali sebelah tangannya telah memukul. Siapa tahu, baru saja tangannya sampai di tengah jalan, tahu-tahu pipi kiri sendiri merasakan sekali tempelengan meski tamparan ini tidak sakit, namun suaranya terdengar jelas, ia dengar pula Siao Iyong Li berseru, inilah Giyok Li Simkeng yang hendak kau pelajarinah, rasakan dahulu. Dalam terteguhnya lagi-lagi Li Bok Chiu merasakan tangan orang telah mampir pula di pipi kanannya, ia kenal ilmu Giyok Li Simkeng luar biasa lihainya, kini menyaksikan sendiri gerak pukulan Siao Iyong Li begitu cepat, pula datangnya pukulan tidak diketahui arahnya, maka ia menjadi juri terpaksa ia saksikan Seng Sumo Ai masuk kamar lain dengan bergan dengan tangan N.I.O. Ko, lalu pintu kamar lain itu tertutup rapat lagi. Seperginya orang, Li Bok Chiu masih terkesima sendiri ia merabah-rabah kedua belah pipinya, katanya dalam hati, beruntung pukulannya tadi sengaja bermurah hati jika digunakan tenaga keras, tentu jiwaku sudah melayang. Nyata tidak diketahuinya bahwa ilmu Giyok Li Simkeng itu masih belum jadi terlatih oleh Siao Iyong Li, meski pukulannya sudah mahir, namun belum bertenaga dan tak dapat melukai orang. Sementara itu di kamar lain N.I.O. Ko sedang senang sekali karena melihat gurunya dengan gampang saja telah hajar Li Bok Chiu dengan dua kali tempelengan. Kokoh, sungguh tidak nyana ilmu kepandayan Giyok Li Simkeng itu bisa begitu bagus. Tetapi belum habis ia berkata, sekonyong-konyong dilihatnya Siao Iyong Li dalam keadaan gemetar, tampaknya seperti tak sanggup menguasai diri lagi, keruan N.I.O. Ko kaget, cepat ia berteriak, kenapakah kau kokoh? Ah, aku, di, dingin, sahut Siao Iyong Li sambil mengjigil. Kiranya tadi karena ada menyerang orang dua kali, meski tenaga yang dikeluarkannya sangat enteng, namun yang dipakai adalah tenaga dalam. Padahal dia baru sembuh dari luka berat, kesehatannya belum pulih seluruhnya, kini mendadak terganggu lagi, tentu saja tidak sedikit tersikonya. Selama hidupnya dia melatih diri di atas ranjang batu pualam yang dingin itu, dasarnya menjadi terlatih dingin sekali, kini daya tahannya telah hilang, keruan seketika Siao Iyong Li seperti terjerumus ke dalam lembah es, ia merasakan dingin luar biasa sampai menusuk tulang sum-sum, giginya tiada hentinya pada berkerutukan. Selaka, bagaimana baiknya ini dalam gugupnya yang Iyoko hanya berteriak-teriak tak berdaya. Begitu rupa ia lihat Siao Iyong Li kedinginan hingga tiba teringat sesuatu olehnya, lekas-lekas dia lepaskan buntalan yang menggemblok di punggungnya, ia keluarkan baju kapas tinggalan san popoh dan dengan cepat dikemulakan atas badan Siao Iyong Li. Karena tambahan baju kapas ini, mula-mula Siao Iyong Li merasa rada hangat, tetapi sebentar saja hawa hangat baju kapas itu menjadi hilang pula dikalahkan rasa dingin yang timbul dari dalam tubuhnya, kembali ia menggigil terus. Dalam gugupnya, tanpa pikir lagi N. Iyoko peluk orang kencang-kencang, ia pikir dengan hawa hangat badan sendiri dapat bantu menghalau rasa dingin orang. Tetapi sebentar saja N. Iyoko rasa tubuh Siao Iyong Li semakin menjadi dingin, ia sendiri seperti ketularan hingga lambat laun ia pun tak tahan. Koji, lepaskan teriak Siao Iyong Li tiba-tiba. Tidak, kokoh, jangan khawatir, aku peluk kau, tentu kau akan baikan, sahut N. Iyoko. Namun rasa dingin Siao Iyong Li sukar ditahan pula, dengan kertak gigi ia bertahan sedapatnya, tiba-tiba ia meronta-ronta, kedua tangannya menjamret dan menarik sekenanya, karena itu mendadak terdengar suara berebet, tau-tau kain baju kapas tinggalan San Popoh itu robek tertarik, di bawah sinar lilin tiba-tiba tertampak di antara robekan baju itu ada sepotong kain putih pula dan lapat-lapat di atasnya seperti tertulis sesuatu. Dasar N. Iyoko memang sangat cerdik, tiba-tiba teringat olehnya kelakuan San Popoh pada saat orang tua ini mendekati ajalnya, tetapi seperti maha penting baju kapas ini diserahkan padanya, mungkin tidak melulu untuk tanda metu saja, melainkan di dalamnya masih mengandung maksud-maksud lain. Maka dengan cepat N. Iyoko tarik keluar kain putih itu, betul saja ia lihat di atas kain itu tertulis 16 huruf yang maksudnya. Guru besar Tiong yang meninggalkan ilmu kepandayan. Periksa lukisannya dan pelajari jari tangannya. Sebenarnya N. Iyoko lagi kehabisan akal dan tak berdaya menghadapi keadaan Syao Leongli yang kedinginan itu, kini mendadak membaca 16 huruf ini, seketika seperti sebuah perahu yang terombang ambing di samudera raya dalam kegelapan dan sekonyong-konyong melihat mercusuar. Dalam gerangnya ia rangkul Syao Leongli terlebih kencang lagi, marilah kokoh, kita pergi melihat gambarnya Tiong yang cosu, demikian ajaknya. Tetapi Syao Leongli seperti tidak mendengar kata-katanya, kedua matanya tertampak terpejam rapat. Terpaksa N. Iyoko melompat turun, dengan memondong Syao Leongli, dengan gugup dan bingung ia berlari ke ruangan depan sana. Dalam hati diam-diam ia berdoa, semoga Li Bok Chiu beribah jangan berada di sana. Begitulah, dengan pelahan sekali ia dorong pintu, ia lihat keadaan gelap gulita, syukur Li Bok Chiu berdua tidak berada di situ, ia dudukkan Syao Leongli pada satu kursi, lalu ia menyalakan lilin dan pergi memeriksa gambar yang melukiskan pribadi Ong Tiong yang itu. Tempo hari waktu N. Iyoko menjalankan upacara pengangkatan guru pada Syao Leongli, pernah dia diperintahkan meludahi lukisan ini sejak itu, sering juga ia melihatnya lagi, tetapi selamanya tidak merasa ada sesuatu yang aneh atas lukisan itu, kini teringat olehnya kata-kata. Tentang pelajari jari tangannya, maka dengan teliti ia coba periksa jari tangan Ong Tiong yang dalam lukisan itu yang sedang menuding. Gambar itu melukiskan tangan kiri orang berada di depan tubuh yang mungkur, dengan sendirinya tidak kelihatan jarinya, hanya tangan kanan yang menuding miring ke ujung atas, meski sudah dia lihat dan lihat lagi, tetap tak bisa dimengerti di mana letak rahasianya. Selagi ia hendak memeriksa lebih cermat, ketika ia menoleh, dilihatnya Syao Leongli perlahan-lahan sedang mendatangi dengan berpegangan kursi, lekas-lekas N. Iyoko memayangnya. Kemudian Syao Leongli ikut memeriksa lukisan itu, lama sekali keadaan menjadi sunyi. Jika badanku baik-baik saja, mungkin rahasianya dapatku selidiki lebih mendalam, kata Syao Leongli sesudah agak lama, tetapi kini, kini mataku pun terasa menjadi buram. Segera N. Iyoko melompat ke atas, ia tanggalkan lukusan itu dan ditaruh ke depan Syao Leongli maka diperiksanyalah lebih teliti oleh Syao Leongli. Ia lihat guratan-guratan pada jari lukisan Ong Tiong yang itu memang digores dengan jelek dan kasar, berbeda sekali dengan goresan pada bagian lain, kecuali ini, tiada lagi sesuatu yang menimbulkan pertanyaan. Karena belum juga ketemukan rahasianya, N. Iyoko ambil cek tai, tancapkan lilin, dan direkatkan Syao Leongli agar bisa melihat lebih jelas. Sudahlah, tak perlu lihat lagi kata Syao Leongli tiba-tiba, tetapi belum habis bicara, sekonyong-konyong badannya. Gemetar lagi, karena itu cek tai yang dipegang N. Iyoko tergentak hingga minyak lilin yang lumer tercecer di atas lukisan. Syao Leongli terkejut. A. I, aku telah bikin kotor lukisan ini katanya dengan menyesal. Tak apa, toh tiada sesuatu yang aneh, ujar N. Iyoko. Habis ini ia payang Syao Leongli duduk kembali ke kursi. Selang tak lama, minyak lilin tadi sudah kering, N. Iyoko coba merebersihkannya dengan kukunya. Di luar dugaan, sehabis kertas gambar itu ketetesan minyak lilin, kini menjadi tembus dan kelihatan terang, lapat-lapat jari tangan gambar itu seperti tertulis huruf-huruf 2, 3, dan lain-lain. Hati N. Iyoko tergerak, ia memeriksanya lebih dekat lagi, kiranya jari tangan yang sedang menuding dalam lukisan itu, di samping gorsan yang imbut itu penuh tertulis pula huruf kecil, tetapi tulisan-tulisan ini terlalu halus, kecuali beberapa huruf sederhana yang dapat dilinatnya, selebihnya sukar dibaca pula. Kokoh, lihat ini dalam girangnya segera N. Iyoko berteriak, berbareng ia pindahkan lukisan itu dan lilin ke hadapan Xiao Leong Li. Selama hidup Xiao Leong Li dilewatkan dalam kuburan kuno yang gelap gulita ini, maka pandangan matanya sangat tajam, melihat barang di tempat gelap dianggapnya seperti siang hari. Saja, maka sesudah diperiksanya dua kali, akhirnya dia mendongak, mukanya mengunjuk senyuman tetapi bukan senyuman, sikapnya sangat aneh. Kokoh, apakah kata tulisan-tulisan itu tanya N. Iyoko tak sabar. Kiranya sesudah Chosupopoh meninggal, Ong Tiong yang telah masuk lagi ke dalam kuburan kuno ini, sahut Xiao Leong Li sambil menghela nafas. Untuk apa dia kembali tanya N. Iyoko pula. Dia datang lagi buat ziarah Chosupopoh. Kata Xiao Leong Li dan di sini dilihatnya Giyokli Simkeng tinggalan Chosupopoh yang diukir di atas langit-langitan kamar ini yang ternyata dapat memecahkan semua tipu silat Chosupopoh. Karenanya ia telah tinggalkan tulisan di atas lukisan ini, dia bilang apa yang dipecahkan Chosupopoh itu hanya kepandayan-kepandayan kasar yang tak berarti dari Chosupopoh. Bagi ilmu paling tinggi dari Chosupopoh yang dipahaminya, Giyokli Simkeng ini pun tidak akan berarti lagi. Cis, imam tua ini membual, kata N. Iyoko tiba-tiba mengolok-olok, ya, toh Chosupopoh sudah meninggal, maka dia boleh omong sesukanya. Tetapi dia bilang lagi dalam tulisannya ini bahwa di suatu kamar lain lagi dia juga tinggalkan pula ilmu Kero memecahkan Giyokli Simkeng. Janganlah kalau ada yang punya jodoh, tentu akan tahu bila sudah melihatnya, kata Xiao Leongli. Hati muda N. Iyoko jadi tertarik oleh keterangan ini. Ayoh, kokoh, kita pergi melihatnya, ajaknya. Baik juga pergi melihatnya, sahut Xiao Leongli, seumur hidupku tinggal di sini, belum pernah ku mengetahui masih ada kamar batu sebagaimana dikatakan ini. Tapi ketika dia membaca pula, tiba-tiba ia geleng-geleng kepala dan menyatakan aneh. Aku tak percaya, katanya kemudian sesudah lewat sejenak. Aku akapun tidak, sambung N. Iyoko, kebagusan Giyokli Simkeng tiada taranya, betapapun tinggi kepandainya sekali-kali tidak nanti mampu memecahkannya. Bukan itu maksudku, ujar Xiao Leongli. Kamar batu yang dikatakan Ong Tiong yang itu terang sekali adalah tempat di mana terletak peti mati Chosu Popoh. Dari mana lagi ada kamar batu lain? Marilah kokoh, toh tiada halangannya kita memeriksanya, pinta N. Iyoko. Kini Xiao Leongli tidak begitu garang lagi terhadap N. Iyoko, meski tubuhnya sebenarnya sangat letih, namun ia paksakan diri buat turuti permintaan pemuda itu. Baiklah, sahutnya kemudian dengan senyuman manis, maka pergilah mereka menuju kamar peti mati itu. Menghadapi dua peti mati yang masih kosong itu, tiba-tiba timbul pikiran aneh dalam hati Xiao Leongli. Dalam kuburan. Kini ada empat orang, lalu kera bagaimana harus mengisi dua peti mati batu ini demikian katanya. Kita tidur dalam satu peti dan biar kedua perempuan jahat itu pakai yang satu, ujar N. Iyoko. Apa yang dikatakan N. Iyoko ini timbul dari hatinya yang murni, sedikitpun dia tidak berpikir yang tidak-tidak, tetapi muka Xiao Leongli tiba-tiba menjadi merah jengah. Tetapi kalau kita mati dahulu, kedua perempuan jahat itu pasti tidak perbolahkan kita tinggal bersama, tentu mereka akan pisahkan tubuh kita sejauh mungkin, ujar Xiao Leongli dengan suara rendah. Betul juga pikir N. Iyoko, karena ini ia seakan-akan membayangkan sehabis dirinya dan sang guru mati dan mayatnya lagi dihina dan dirusak oleh Li Bokciu bersama Ang Lingpo, tanpa terasa ia menjadi gusar luar biasa. Kokoh, kita harus bunuh dahulu mereka berdua teriaknya tiba-tiba. Tetapi sayang, kita tak mampu mengalahkan mereka, sahut Xiao Leongli menghela nafas. Sesudah melatih luwekang tenaga N. Iyoko sudah luar biasa hebatnya, tanpa susah dia dorong dan balikan tutup peti mati itu. Ya, jika kita dapat mempelajari ilmu silat tinggalan Ong Tiong yang itu, mungkin kita bisa menangkan mereka, kata N. Iyoko sesudah berpikir. Xiao Leongli tertawa oleh pikiran orang ini. Seumpama betul-betul ada ilmu silat yang begitu lihai, apakah dapat dipelajari dalam setahun setengah saja katanya, sedangkan rangsum kita paling banyak hanya cukup untuk beberapa hari. Tentu saja kembali N. Iyoko putus asa. Melihat wajah orang mengunjuk kecawa, hati Xiao Leongli jadi tak tega. Koji, katanya lagi, menurut apa yang dikatakan Ong Tiong, yang, untuk datang ke kamar batu yang dia sebut diharuskan memindahkan jenazah Chosupopoh, dan ini yang khawatirkan jangan-jangan inilah tipu muslihat Ong Tiong, yang, tujuannya agar kita masuk perangkap. Dasar perasaan N. Iyoko memang gampang terguncang, maka segera ia mencaci maki orang, ya, betul, Imam Hidung Kerbau ini mana mungkin punya maksud baik. Ketika dilihatnya Xiao Leongli mengunjuk rasa sangsi, segera ia menanya pula, kenapa lagi, kokoh? Tetapi menurut cerita San Popoh, sebenarnya Ong Tiong yang sangat baik sekali terhadap Chosupopoh, sahut Xiao Leongli. Cuma disebabkan watak Chosupopoh terlalu aneh, maka hubungan mereka menjadi retak, jika begini soalnya, agaknya tidak nanti sesudah Chosupopoh mati, lalu dia datang lagi buat menganiaya padanya. Setelah dia pikir lagi, tiba-tiba ia ambil keputusan. Koji, mati kita buka tutup peti matinya ajaknya kemudian. Habis ini, bersama NYO Ko mereka menarik sekuatnya untuk membuka tutup peti batu itu. Waktu membuka peti mati, mula-mula NYO Ko menyangka pasti akan terhembus bau busuk mayat dari dalamnya, maka sebelumnya dia sudah siap-siap menahan nafas, siapa tahu begitu tutupnya terpentang, bukannya bau busuk lagi yang dia cium, melainkan bau wangi semerbak yang terluar-keluar, walaupun ia tahan napas dan tidak menyedot namun terasa juga bau harum itu. Sebagai seorang yang sudah melatih luwekang, maka tenaga NYEOKO sudah beberapa kali lipat dari orang biasa, ketika sedikit ia gunakan tenaga, tutup peti batu itu sudah kena dibaliknya ke atas tanah, ketika dia pandang ke dalam peti, mendadak ia sendiri terkejut. Hi, kokoh, dalamnya kosong teriaknya cepat. Betul juga, waktu Xiao Leong Li melongok ke dalam peti, ia dapatkan peti batu itu kosong blong, di dalamnya hanya terdapat dua mangkok porselen yang masing-masing berisi setengah mangkok minyak gemuk, bau harum itu agaknya terluar dari minyak gemuk ini. Aneh, lalu dimanakah jenazah cosu popoh Xiao Leong Li menggumam sendiri jika begini, tampaknya apa yang dikatakan Ong Tiong yang bukannya dusta? Jangan-jangan kamar batu yang disebut imam tua itu yalah peti batu ini kata NYEOKO. Bukan begitu maksudnya, sahut Xiao Leong Li tersenyum. Dia sudah lama tinggal dalam kuburan kuno ini, maka diamahir sekali tentang segala macam alat-alat rahasia, ia coba memeriksa teliti peti batu itu sejenak, lalu terdengar ia berkata lagi, alas peti ini bisa dibuka. Tentu saja NYEOKO sangat girang. Ah, tahulah aku sekarang, itu adalah pintu yang menuju ke kamar batu itu, serunya. Habis ini, tanpa diperintah segera ia melompat masuk ke dalam peti mati itu, ia keluarkan dahulu kedua mangkok berisi minyak wangi itu, lalu ia merabah-rabah seluruh peti. Betul juga, akhirnya diketemukan satu tempat dekuk yang bisa dipegang, dengan kencang ia tarik ke atas sekuatnya, tetapi sedikit pun ternyata tidak bergerak. Putar dulu ke kiri, baru ditarik ke atas, kata Xiao Leong Li. NYEOKO menurut, ia putar lalu ditarik, betul saja lantai terdengar suara kerak yang keras, satu papan batu telah kena ditarik naik. Kokoh, berhasil sudah serunya girang. Jangan ke susu dahulu duduklah sebentar, biar bawa pek di dalam gua terwar keluar baru kita masuk, ujar Xiao Leong Li. Dalam keadaan demikian NYEOKO menjadi tidak sabar, hanya sebentar saja dia sudah tertanya. Bagaimana kokoh, apa sudah cukup? AI, orang tak sabar seperti kau ini sukari mengerti bisa tahan mengawani aku beberapa tahun, ujar Xiao Leong Li dengan menghela nafas. Habis berkata, perlahan-lahan ia berdiri, ia angkat cektai dan turun ke bawah melalui peti batu itu, sesudah melalui satu lorong di bawah tanah yang sempit dan membelok lagi dua kali, betul saja akhirnya mereka sampai di satu kamar batu. Kamar batu itu ternyata tiada sesuatu yang spesial, waktu mereka sama-sama mendengat ke atas, maka tertampaklah oleh mereka di langit-langitan kamar itu penuh tertulis huruf-huruf dan tanda-tanda, sedang ujung paling kanan tertuliskan empat huruf besar, Kiu In Chin Keng. Xiao Leong Li dan Nye Oko tidak mengerti bahwa Kiu In Chin Keng adalah suatu kitab ilmu silat paling tinggi di seluruh kolong langit, tetapi sesudah mereka melihat tulisan serta tanda-tanda itu, mereka merasakan tiada terbilang bagusnya inti sari yang terkandung di dalamnya, seketikapun mereka tak bisa memahami seluruhnya. Sekalipun ilmu kepandayan ini dapat mengalahkan Giyok Li Chin Keng, namun kita pun tak keburu lagi mempelajarinya, ujar Xiao Leong Li. Karena itu Nye Oko menjadi kecewa dan putus asa lagi, sebenarnya ia tidak mau melihat lagi, tak disengaja, sekilas mendadak terlihat olehnya pada ujung barat langit-langit kamar itu terlukis satu yang tampaknya tiada hubungannya dengan ilmu silat. Oleh karena tertarik, kembali ia kumpulkan perhatian memandang lebih jauh, agaknya gambar itu seperti sebuah peta. Kokoh, apakah itu katanya kemudian pada Xiao Leong Li? Xiao Leong Li berpaling, ia pandang menurut arah yang ditunjuk, tiba-tiba ia pandang peta itu dengan termangu. Mangu, tubuhnya sedikit pun tidak bergerak lama dan lama sekali masih tetap tidak bergerak. Akhirnya Nye Oko sendiri menjadi ngeri, ia coba tarik-tarik lengan baju orang dan menanya, Kokoh, kenapakah kau? Tetapi Xiao Leong Li masih tetap memandang dengan terkesima, kira-kira lewat beberapa lama, mendadak ia mendeprok terduduk, ia menangis terguguk-guguk bersandar di tubuh Nye Oko. Apakah badanmu sakit lagi? Kokoh pemuda itu tanya dengan bingung. Bukan, Bu, bukan, sahut Xiao Leong Li tersendak sengguk, selang tak lama lalu dia sambung lagi, Ki, kita kini bisa keluar sudah. Keruan bukan buatan rasa girang Nye Oko, seketika ia berjingkrak-jingkrak. Betulkah katamu teriaknya gembira, dengan masih mengembeng air mati Xiao Leong Li mengangguk-angguk. Tentu saja Nye Oko semakin bergerangan. Dan kenapa engkau malah menangis tanyanya kemudian? Entah, aku pun tak tahu, mungkin terlalu bergirang, sahut Xiao Leong Li tersenyum manis dalam menangisnya, Koji, dahulu tak pernah aku gentar mati, sebab seumur hidupku toh pasti akan tinggal di dalam kuburan ini, mati sekarang atau mati kelak toh tiada bedanya. Tetapi aneh, dalam beberapa hari ini selalu timbul pikiran ingin pergi melihat-lihatnya keluar. Marilah kokoh, kita keluar bersama, aku nanti petik bunga untukmu, tangkap jangkrik buat kau, mau tidak kata Nye Oko sambil tarik kencang tangan orang. Nyata meski usia Nye Oko sudah menanjak, namun pikirannya masih tetap kanak-anak. Sebaliknya Xiao Leong Li selamanya tidak pernah bermain dengan anak lain, kini mendengar cerita Nye Oko yang menarik dan begitu bernapsu, ia sendiri pun merasa senang. Dalam keadaan buntu mendadak kedua orang ini mendapatkan jalan hidup, mereka menjadi lupa daratan, bukannya mereka lantas cari jalan keluarnya itu, sebaliknya mereka duduk bersandaran pundak, mereka bercerita tentang aneka macam permainan kanak-anak, makin cerita Nye Oko semakin bernapsu hingga akhirnya Xiao Leong Li lupa letih dan lupa capek, tetapi apapun juga ia habis luka parah, sesudah setengah jam mendengarkan cerita, akhirnya ia tak tahan lagi, tanpa berasa ia terpulas bersandaran di pundak Nye Oko. Sesudah bercerita sendiri dan mendapatkan orang tidak tanya-jawab seperti semula, Waktu Nye Oko menoleh, ia lihat Xiao Leong Li sudah megros, nona itu ternyata sudah terhidur. Oleh karena tekanan batinnya sudah lapang, akhirnya Nye Oko sendiri merasa letih, kemudian ia pun terpulas. Keadaan itu entah lewat berapa lama, ketika mendadak Nye Oko merasakan pinggangnya sakit linu, Xiao Ye Aohiat di pinggangnya tahu-tahu kena ditutup orang sekali, dalam kagetnya ia terjaga dari tidurnya, selagi ia hendak melompat bangun buat melawan, tahu-tahu tengkutnya telah kena. Dicekal orang dengan kencang hingga Nye Oko tak mampu berkutik. Waktu Nye Oko sedikit melengos, ia lihat Li Bok Chiu dan Ang Iing Po berdua sudah berdiri di samping dengan tertawa-tawa, sebaliknya gurunya, Xiao Leong Li, sudah kena ditutup orang juga hingga tak berdaya. Kiranya Nye Oko dan Xiao Ye Ong Li berdua sama sekali tak punya pengalaman Kang Ou yang selalu harus waspadat terhadap musuh dan berjaga-jaga diri, dalam girangnya mereka ternyata lupada ratan hingga tutup peti batu tadi belum mereka tutup kembali, karena itulah kemudian dapat diketahui Li Bok Chiu bahwa di bawah tanah ini masih terdapat kamar lagi dan berhasil gak menyergapnya selagi mereka teridur. Benarkah ada jalan rahasia untuk keluar dari kuburan kuno ini menurut petunjuk peta peninggalan Ong Tiong Yang? Bagaimana nasib Nye Oko dan Xiao Leong Li yang tertawan lagi oleh Li Bok Chiu yang kejam? Bacalah jilid ke-11. Jilid 11. Ha, bagus, bagus, kiranya di sini masih terdapat tempat senak ini, kalian berdua lantas bersembunyi untuk senang-senang sendiri, demikian Li Bok Chiu mengejek Sumo Ai, kira bagaimanakah? Keluarnya dari sini, tentu kau mengetahuinya, jika kau masih merahasiakannya, jangankah sesalkan encimu berlaku kejam nanti. Namun Xiao Leong Li sama sekali tak gentar oleh gertakan orang. Jangan kata memang aku tak tahu, saya umpama tahu pun tak sudiku katakan padamu, sahutnya ketus. Li Bok Chiu cukup kenal watak Seng Sumo Ai yang kepala batu, sekalipun suhu mereka dahulu suka mengalah juga padanya, maka bila menggunakan kekerasan, pasti tak betasil, tetapi dalam keadaan demikian, soalnya menyangkut mati hidupnya, bagaimanapun juga dia harus memaksa Seng Sumo Ai. Karena itu, segera ia keluarkan dua jarum pengpek ksin ciam, ia lemparkan jarum-jarum itu ke lantai hingga mengeluarkan suara gemerincing yang halus. Awas, jika aku menghitung dari 1 sampai 10 dan kau masih belum bicara, terpaksa aku suruh kau mengicipi rasanya jarum perak ini, demikian ia mengancam. Namun Xiao Leong Ii tetap tak menjawab, bahkan ia pejamkan matanya dan tidak guberis gertakan orang. 1, 2, 3, 4, demikian Li Bok Ciu mulai menghitung. Jika kokoh kenal jalan keluarnya, kenapa kami tidak melarikan diri sejak tadi, sebaliknya masih tinggal di sini, tiba-tiba NIO kau membentak. Hektometer, pandai juga kau bicara, jengek Li Bok Ciu, aku sudah mempelajari keadaan tempat ini, aku taksir tentu ada jalan keluar yang dirahasiakan kalian bermaksud tidur dahulu. Sesudah semangat pulih, bukankah kalian lantas angkat kaki? Tanda tanya lalu ia menyambung perhitungannya lagi, 5, 6, 7, 8, 9. Sampai di sini ia berhenti sejenak, ia coba peringatkan orang lagi, Sumo Ai, apa betul-betul tak mau kau katakan? Pada saat itu juga, tiba-tiba di lorong bawah itu meniup pangin dingin yang menghembus masuk hingga lilin yang dipegang angling poh tersirap. HMMM, aku masih ngantuk, jangan kau bikin ribut lagi, kata Xiao Leong Li tiba-tiba dia sengaja menguap keras. Baiklah, Pengpek Ciam ini adalah warisan cosu popoh kita sendiri, maka jangan kau sesalkan aku, kini aku sudah menghitung sampai 10, demikian kata Li Bok Ciu. Sembari berkata, ia gunakan ujung jarum peraknya yang berbisa jahat itu menggosok sekali Chiang Tai Hiat di punggung Nye Oko, menyusul Hian Ki Hiat di dada Xiao Leong Li ia gosok sekali juga dengan kera yang sama. Walaupun biasanya sifat Xiao Leong Li sangat dingin dan tenang, tetapi kini tidak urung ia merasa ngeri juga, sebab racun jarum perak ini perlahan-lahan akan merembes masuk melalui jalan darah di pinggangnya itu dan lambat laun merata ke seluruh tubuh, tatkala itu akan terasa seluruh tubuh. Seakan-akan ribuan semut menggerogoti tulang sum-sum dan beribu-ribu bisul tumbuh di seluruh badan, dalam keadaan demikian rasanya tiada yang lebih lihai daripada siksaan ini. Sebenarnya Xiao Leong Li punya obat pemunah racunnya, sebab asalnya jarum berbisa ini dari perguruannya sendiri. Tetapi kini Hiat Tzu kena ditutup orang dan tak mampu berkutik, kira bagaimana ia bisa berdaya buat menolong diri sendiri? Di lain pihak Li Bok Chiu memang keji juga kejam, sesudah gosok jarum berbisa itu di atas badan orang, ia terus duduk di samping untuk menantikan bekerjanya racun jarumnya, ia pikir orang tentu akan bicara terus terang. Selang tak lama, aliran darah di tubuh Xiao Leong Li dan N.I.O. Ko berjalan tambah cepat, pelahan-lahan pun terasa panas, Xiao Leong Li tahu racun mulai bekerja, tidak iamah lagi tentu akan meremblit lagi lebih dalam, akan tetapi kini ia justru merasakan enak yang tak terkatakan. Kokoh, jangan kau katakan rahasia keluar kuburan ini pada mereka, kedua perempuan jahat itu betapapun tidak boleh lepas begitu saja, dengan suara pelahan N.I.O. Ko bisiki Xiao Leong Li. Ya, sahut nona itu. Teringat tentang rahasia jalan keluar kuburan itu, tanpa terasa ia menengadah dan memandang ke langit-langitan kamar yang terdapat peta bumi itu. Kiranya dahulu demi mengetahui Lim Tiao Eng telah meninggal dunia di dalam kuburan itu, walaupun dia sudah bersumpah tidak akan memasuki lagi, akhirnya Hong Tiong yang masuk lagi ke kuburan itu secara diam-diam melalui jalan rahasia, teringat oleh Hong Tiong yang betapa cintanya Lim Tiao Eng kepada dirinya dan suka duka mereka semasa mudanya, maka menangislah Chosu dari Chuan Chin Kau itu di hadapan jenazah bekas kekasihnya itu. Setelah puas menangis seorang diri dan sesudah melihat untuk penghabisan kalinya wajah kekasihnya yang sudah tak bernyawa, kemudian Hong Tiong yang memeriksa lagi keadaan kuburan raksasa buah karyanya itu, di situ bukan saja ia melihat gambar dirinya sendiri yang dilukis oleh Lim Tiao Eng, bahkan dia dapatkan pula ukir-ukiran di langit-langitan kamar yang ditinggalkan kekasihnya itu, ketika diketahuinya betapa bagus dan betapa hebat ilmu kepandayan yang terkandung dalam Giyokli Sin Keng, setiap gerakan dan setiap tipu pukulan ternyata merupakan lawan dan khusus anti-ilmu silat Chuan Chin Pei, dalam kagetnya muka Hong Tiong yang menjadi pucat, lekas-lekas ia keluar dari kuburan itu. Lalu seorang diri dia tirakat di puncak gunung, selama tiga tahun selangkah pun tidak turun gunung, dengan memusatkan pikirannya dia mempelajari ker-ker untuk memecahkan ilmu Giyokli Sin Keng itu, namun demikian, hasilnya terlalu kecil, bagaimanapun juga dia tak mendapatkan semacam ilmu yang sempurna untuk mengalahkannya. Dalam putus asanya, terhadap kecerdikan dan kepintaran Lim Tia Oeng ia menjadi sangat kagum, lalu ia terima menyerah dan tidak melanjutkan pelajarannya lagi. Siapa tahu belasan tahun kemudian, karena adanya Hoasan Lun Kiam atau pertandingan pedang di atas Hoasan, di mana Ong Tiong yang telah keluar sebagai juara dan dapat merebut kitab tertinggi dari ilmu silat, yaitu Kiu Im Chin Keng, sebenarnya dia sudah bersumpah tidak akan berlatih ilmu yang terdapat di dalam kitab itu, tetapi terdorong oleh rasa ingin tahu, tidak urung ia balik-balik halaman kitab itu dan membacanya. Ilmu silatong Tiong yang waktu itu sudah diakui sebagai juara dunia, dengan sendirinya intisari dari apa yang tertulis di dalam Kiu Im Chin Keng itu dengan gampang saja dapat dia Pahami, hanya sepuluh hari saja seluruhnya sudah dapat dia selami dengan baik, ia tertawa panjang sambil menengadah lalu masuk lagi ke Hoa Tsu Jin Bong, di langit-langit kamar batu yang paling dirahasiakannya telah dia ukir bagian penting dari Kiu Im Chin Keng dan satu per satu dia tunjuk care-care untuk mematahkan ilmu Giyokli Sim Keng. Kemudian pada jari tangan lukisan dirinya itu dia tinggalkan pula beberapa baris tulisan, dia bilang jika keturunan Lim Tia Oeng ada jodoh, biarlah orang itu mengetahui bahwa ilmu silat dari pendiri Kiu Im Chin Keng itu. Sekali-kali tidak bisa dikalahkan Giyokli Sim Keng dengan begitu saja. Sesudah Hong Tiong yang keluar lagi dari kuburan, ia coba memenangkan pula bekas tulisan dengan jari yang dilakukan Lim Tia Oeng di atas batu gunung Chong Lemsan, terpikir lagi olehnya kata-kata yang ditinggalkan di atas lukisan yang terlalu halus itu, belum pasti orang keturunan Kobong Pei dapat melihatnya, tetapi kalau ditunjukkan secara terang-terangan, apakah itu bukan berarti kitab Kiu Im Chin Keng yang hebat itu sengaja dia siarkan pada umum? Pengah ia termenung-menung, tiba-tiba terdengar olehnya ada suara orang perempuan sedang menangis dengan sedih sekali, ia coba mendekatinya dan ditanya, kiranya wanita itu Shisan, dahulu jiwanya pernah ditolong Lim Tia Oeng, maka kini sengaja naik gunung hendak menemuinya, demi mengetahui Lim Tia Oeng sudah meninggal, ia bermaksud masuk kuburan buat sembahyang, namun jalan masuknya tidak diketemukan. Ong Tiong yang telah tunjuk Kero memasuki Hoa Tsu Jin Bong itu dan pesan pula, aku memberi 16 huruf, hendaklah kau ingat-ingat dengan baik, tetapi jangan dibocorkan pada orang lain, elak bila dekat hari tuamu baru boleh kau beritahukan tuan rumah dari kuburan kuno itu. Wanita Shisan itu mengaturkan terima kasih dan ingat baik-baik ke 16 huruf itu dan kemudian berziarah ke dalam Hoa Tsu Jin Bong, belakangan ia diterima oleh Dayang Lim Tia Oeng yang kemudian menjadi gurunya Xiao Leong Li untuk tinggal terus di dalam kuburan, dia inilah lalu dikenal sebagai San Popoh. 16 huruf tinggalan Ong Tiong yang itu kemudian oleh San Popoh telah ditulis di atas secari kain putih dan dijahit dalam baju kapasnya dan pada saat sebelum ajalnya baju kapasnya telah dia berikan pada N.Y.O.K.O. 16 huruf itu yang berarti guru besar Tiong yang meninggalkan ilmu kepandayan, periksa lukisannya dan pelajari jari tangannya. Tetapi karena bakat San Popoh tidak pintar, maka terhadap 16 huruf itu tidak pernah dia selidiki hingga tidak mengetahui rahasia yang terpendam di dalam kamar batu itu, sedang mengenai peta bumi rahasia yang terukir di atas langit-langit kamar itu memang sudah ada sejak kuburan kuno ini dibangun mula-mula, hal ini malahan Lim Tia Oeng sendiri pun tidak mengetahuinya. Begitulah ketika Xiao Leong Li dapat melihatnya, maka segera dia menjadi jelas jalan rahasia untuk keluar dari kuburan itu, hanya sayang jalan darahnya ditutup Li Bok Chiu, sekalipun sudah mendapatkan jalan hidup toh percuma juga, ia menjadi menyesal kenapa tadi tidak lantas melarikan diri bersama N.Y.O.K.O., sebaliknya malah duduk-duduk saja untuk mengobrol segala permainan anak-anak yang tak berguna. Lambat laun seluruh badannya menjadi makin panas, ia memandang lagi beberapa kali peta bumi itu, ia menghela nafas panjang, pandangan matanya beralih lagi pada tulisan. Pelajaran Kiu In Chin Keng yang berada di sebelah peta bumi itu. Mendadak matanya jadi terbelalak seperti sinar kilat yang mendadak berkelebar tiba-tiba dapat dilihatnya ada empat huruf yang bertuliskan kehiat pitkoat atau kunci rahasia membuka jalan darah seketika hatinya tergerak, ia coba mengamat-amati beberapa kali lagi pelajaran ilmu itu keruan bukan buatan senangnya, saking girangnya hampir-hampir saja dia berteriak. Kiranya ilmu itu telah menjelaskan care-care untuk melancarkan jalan darahnya sendiri, sebenarnya bagi seorang yang melatih Kiu In Chin Keng, ilmu silatnya pasti juga sudah mencapai tingkatan kelas wahid, dan sekali-kali tidak nanti kena ditutup orang, tetapi dalam keadaan kepepet seperti Xiao Leong Li sekarang ini, ilmu ini justru merupakan bintang penolong baginya. Tetapi bila terpikir lagi olehnya meski bisa melepaskan diri dari tutukan toh tak lebih ungku ion daripada seng suci, bukankah percuma juga? Karenanya dia lantas bakal lagi lebih cermat tulisan-tulisan di atas kamar itu, ia bermaksud mencari lagi semacam ilmu silat yang praktis, yang begitu dipelajari segera dapat dipergunakan dan sekaligus bisa mengalahkan Li Bok Chiu. Tetapi meski dia ulangi membaca dari awal sampai akhir dan dari akhir kembali ke awal sampai dua kali ulangan, ia dapatkan meski ilmu yang paling gampang dipelajari sedikitnya juga harus makan beberapa puluh hari baru bisa jadi. Dalam keadaan putus harapan itu, tiba-tiba ia merasakan tubuh Ni Oko yang bersandaran dengan tubuhnya itu rada. Rada gemetar, agaknya racun jarum perak sudah merembes masuk, pada saat genting ini, tiba-tiba pikirannya menjadi jauh lebih tajam dari biasanya, tergerak pikirannya dan dapat diperoleh sesuatu akal bagus, dengan cepat ia menengadah lagi, ia apalkan baik-baik kehiat pikot dan pigi pikot, yakni dua macam ilmu membuka jalan darah dan menutup jalan pernafasan, lalu dengan apa yang dia apalkan ini dia bisikan ke telinga Ni Oko untuk mengajarkan pemuda ini. Dasar Ni Oko memang sangat pintar, sedikit diberi petunjuk saja dia lantas mengerti, diberi tahu awalnya, segera ia paham lanjutannya. Nah, sekarang kita membuka jalan darah dahulu, kata Xiao Yong Li kemudian dengan pelahan. Ni Oko manggut-manggut sebagai tanda mengerti. Dalam pada itu seluruh kamar dalam keadaan gelap gulita, Li Bok Chiu berdua hanya menanti bila Xiao Yong Li dan Ni Oko tidak tahan oleh serangan racun dalam badannya, tentu dengan sendirinya akan mengatakan rahasia jalan keluar kuburan itu, sudah tentu tidak dia duga bahwa mereka justru sedang main gila secara diam-diam. Begitulah, maka Xiao Yong Li dan Ni Oko telah menuruti petunjuk Ong Tiong yang pada ukiran-ukiran itu, diam-diam mereka menjalankan darah menurut ajaran Kei Hiat Pitkoat. Memangnya luakang mereka berdua sudah cukup kuat, maka hanya sebentar saja dua tempat Hiat Tiong yang tertutup tadi sudah berhasil mereka iepaskan. Lalu Xiao Yong Li ulur tangan perlahan-lahan ke dalam bajunya, ia ambil dua pil penawar racun jarum itu, lebih dulu. Ia jejalkan sebutir ke mulut Ten Ye Oko, kemudian ia sendiri telan sebutir. Meski perbuatannya ini dilakukan dengan sangat pelahan dan hati-hati, tapi Li Bok Chiu mana bisa dikelabui, segera hal ini dapat diketahuinya. Apa yang kau lakukan bentaknya tiba-tiba terus melompat maju. Namun Xiao Yong Li sudah siap sedia, segera ia papaki orang dengan sekali gablokan, ini adalah ilmu silat tertinggi dari Giyok Li Simkeng, pundak Li Bok Chiu tahu-tahu telah kena hantam sekali walaupun hanya pelahan. Sungguh tidak pernah Li Bok Chiu duga bahwa Seng Sumuai ini ternyata mampu melepaskan Hiatu sendiri, dalam kagetnya kena pukulan itu, lekas-lekas ia melompat mundur lagi. Suci, kami hendak keluar, kau mau ikut keluar tidak demikian Xiao Yong Li berkata padanya. Li Bok Chiu menjadi mati kutu menghadapi Seng Sumuai, biasanya ia suka unggulkan ilmu silatnya sendiri yang tiada tandingannya di seluruh jagat, pula kecantikannya susah dicari lawannya, siapa tahu kini bisa dipermainkan oleh Seng Sumuai yang masih muda belia dan belum pernah kenal muka jagat itu, keruan tidak kepalang gusar dan dongkolnya. Akan tetapi karena kepepet, ia khawatir bila sampai Seng Sumuai menjadi marah, mungkin sungguh-sungguh dirinya tidak dibawa keluar, hal ini berarti dirinya bakal celaka, karena itu ia tak berani berlaku kasar, ia pikir paling penting keluar dulu dari kuburan ini, ilmu silat sendiri toh lebih tinggi. Daripada Sumuainya, nanti kalau sudah di luar, tidak sukar untuk bikin perhitungan dengan dia. Maka Li Bok Chiu coba menahan amarahnya, dengan tertawa ia coba membujuk, nah, beginilah baru betul-betul seorang Sumuai yang baik, biarlah aku minta maaf padamu dan bawalah aku keluar dari sini. Tetapi Kokoh bilang, hanya satu orang saja di antara kalian berdua yang bisa ikut, maka katakan saja, bawa kau atau bawa muridmu itu sahut N.Y.O.K. tiba-tiba. Nyata N.Y.O.K. ini sangat licin, melihat ada kesempatan, segera ia berusaha memecah belah antara guru dan murid itu. Anak keparat, tutup bacotmu dan berat Li Bok Chiu gusar. Kata-kata N.Y.O.K. tadi sebenarnya belum dipahami S.Y.O.I.O.K. Lee, tetapi selamanya ia membela penderian pemuda itu, maka segera ia menyambung, ya, memang, aku hanya dapat membawa seorang saja, tidak bisa lebih. Nah, apat kataku, ujar N.Y.O.K. dengan tertawa. Supek, menurut pendapatku, biarkan suci saja yang ikut kami keluar, kau toh sudah tua, sudah hidup cukup lama bukan? Sungguh tidak kepalang gusar Li Bok Chiu hingga dadanya seakan-akan meledak, namun soalnya menyangkut mati hidupnya, maka sedapat mungkin ia coba menahan api amarahnya, ia bungkam dan tidak menjawab lagi. Baiklah, sekarang kita berangkat, kata N.Y.O.K. Kokoh jalan di depan sebagai penuntun jalan, aku nomor dua, dan siapa yang berada paling belakang, dia yang tak akan bisa keluar. Maka taulah sekarang S.Y.O.L.I.O.I. maksud kata-kata N.Y.O.K., karena itu, ia tersenyum manis, lalu dengan gandeng tangan N.Y.O.K. mereka mendahului keluar dari kamar batu itu. Saat itu juga, Li Bok Chiu dan N.Y.O.K. telah sama-sama berlari menyusul sehingga kedua orang ini berdesakan di ambang pintu, mereka berebutan lebih dahulu, mereka takut kalau benar-benar S.Y.O.L.I.O.L.I. menggerakkan alat perangkap rahasia sehingga ada seorang di antara mereka yang tertutup di bagian dalam. Berani kau berebutan dengan aku mentak Li Bok Chiu menjadi gusar, berbareng sebelah tangannya telah cekal pula punda Ang Ling Po. Walaupun keadaan sangat berbahaya, namun Ang Ling Po kenal watak gurunya yang tidak segan turun tangan kejam, jika dirinya tidak mengalah, pasti segera terbinasa di tangan gurunya sendiri, maka terpaksa ia mundur selangkah dan mempersilahkan Li Bok Chiu jalan di depan, sudah tentu dengan perasaan mendongkol tetapi takut pula. Begitulah, maka dengan rapat Li Bok Chiu mengintil di belakang N.Y.O. Ko, sedikit pun tak berani ketinggalan jauh, ia merasa jalan yang ditempuh Siao Leong Li itu seperti belok ke sini dan putar ke sana, makin jauh makin menurun ke bawah, sementara itu kakinya terasa pula menginjak tempat becek, dalam hati dia mengerti telah berada di luat kuburan kuno itu, hanya saja dalam kegelapan itu, remang-remang cuma kelihatan di mana-mana jalannya selalu melingkar-lingkar dan berputar-putar. Tak lama jalanan menjadi aneh pula, kini menurun lurus, syukur ilmu silat keempat orang cukup tinggi, maka mereka tiada yang sampai terleset, jika orang iain, tentu sejak tadi sudah jatuh ke serimpet. Cong Lemsan ini memang tidak terlalu tinggi, dengan jalan kera begini, tidak lama tentu sudah berada di bawah gunung, apakah kami kini sudah berada di dalam perut gunung demikian diam-diam Libok Ciu berpikir sendiri. Sesudah jalan menurun agak lama, akhirnya jalanan mulai lapang, hanya rasa basah itu semakin banyak hingga akhirnya terdengar suara gemerciknya air, lalu betis merekap pun terendam dalam air. Tidak hanya begitu, makin jauh air makin dalam, dari betis bertambah sampai paha, dari paha terus perut dan perlahan-lahan naik lagi sampai setinggi dada. Itu pigi pit koat, rahasia menutup jalan nafas, apa sudah kau apalkan dengan baik dengan suara pelahan Syao Leong Li tanya N.I.O. Ko. Engat, sahut N.I.O. Ko lirih. Baik, ujar Syao Leong Li. Dan sebentar lagi kau tutup jalan nafasmu, jangan sampai kemasukan air. Ya, engkau sendiri juga harus hati-hati, kokoh, kata N.I.O. Ko. Syao Leong Li angguk-angguk. Sedang mereka bicara, air di bawah itu sudah merembes sampai ditenggorokan. Keruan yang paling kaget adalah Li Bok Chiu, ia menjadi bingung pula. Sumo Ai, apakah kau bisa berenang teriaknya kuatir? Selamanya aku hidup di dalam kuburan, mana bisa? Berenang sahut Syao Leong Li. Mendengar jawaban ini, hati Li Bok Chiu rada legat, ia melangkah maju lagi, tak terduga air mendadak mendampar sampai mulutnya, dalam kagetnya lekas-lekas ia mundur ke belakang. Tetapi pada saat itu juga Syao Leong Li dan N.I.O. Ko malahan terus menyelam ke dalam air. Dalam keadaan demikian, sungguhpun di depan sana sudah menanti gunung golok atau lautan pedang, terpaksa Li Bok Chiu juga menerjang maju. Dalam pada itu, mendadak ia merasakan baju di punggungnya tiba-tiba menjadi kencang, kiranya tangan Ang Ling Po telah menjemretnya. Li Bok Chiu menjadi dongkol, diri sendiri saja dalam keadaan bahaya, apalagi diganduli seorang, ia coba meronta sekuatnya, namun tak bisa terlepas. Maklumlah, seorang yang tak bisa berenang, bila kelelap di dalam air, tentu orang itu akan bergolak sebisanya dan bila ada sesuatu benda sampai terpegang, maka sampai mati sekalipun tidak bakal dilepaskannya, begitulah halnya dengan Ang Ling Po sekarang. Dengan bergan dengan tangan Xiao Yong Li bersama N.I.O. Ko menyelam ke bawah air, sementara Li Bok Chiu menyekal. Kencang tangan N.I.O. Ko, sedang Ang Ling Po tetap menjemret baju, punggungnya, mati pun tidak dilepaskan. Tatkala itu suara mengerujutnya air sudah terdengar sangat keras, walaupun ini adalah sungai di bawah tanah, namun suara yang berkumandang keras itu cukup mengejutkan orang, dan karena terdampak oleh arusait yang keras, Li Bok Chiu dan Ang Ling Po berdua menjadi terapung ke atas. Meskipun ilmu silat Li Bok Chiu sangat bagus, tetapi dalam keadaan demikian ia menjadi gugup dan bingung, ia ulur tangan menjam berat dan menarik serabutan, mendadak berhasil disentuhnya sesuatu, keruan saja ia pegang dengan kencang, mati pun tidak dilepaskannya. Kiranya itu adalah tangan kiri N.I.O. Ko. Tatkala itu N.I.O. Ko sedang menahan nafas dan sedang melangkah maju setindak demi setindak di dalam air dengan menggandeng tangan Xiao Leong Li, kini mendadak dipegang Li Bok Chiu, lekas-lekas siap pakai Kim Najiu Hoat untuk melepaskan diri. Akan tetapi sekali Li Bok Chiu sudah pegang, mana mau dilepaskan pula, meski air dingin terus-menerus masuk ke mulut dan hidungnya, bahkan sampai jatuh pingsan juga masih dipegangnya rat-rat tangan N.I.O. Ko itu. Beberapa kali N.I.O. Ko coba kipatkan lengannya terlepas, tetapi tidak berhasil karena khawatir terlalu banyak buang tenaga hingga air masuk perutnya, akhirnya ia pun membiarkan lengannya dipegang orang. Begitulah secara bererotan seperti kreptagan dengan mereka berempat jalan terus di dasar sungai, sesudah agak lama, akhirnya terasa sesak juga napas Xiao Leong Li dan N.I.O. Ko, mereka mulai tak tahan hingga perut mereka pun kenyang minum air. Syukur lambat laun arus air mulai reda, keadaan tanah pun makin tinggi, tidak lama kemudian mereka dapat menongol ke permukaan air. Mereka berjalan terus, makin jauh keadaan di depan sana bertambah terang, akhirnya mereka pun keluar melalui sebuah gua gunung. Bukan menerasa letih Xiao Leong Li dan N.I.O. Ko, boleh dikatakan tenaga mereka sudah habis, apalagi terendam lama di dalam air, maka lebih dulu mereka kumpulkan tenaga untuk memuntahkan air dalam perut yang kembung itu, kemudian mereka merebah di tanah dengan napas terempas sempis. Tat kala itu dengan kencang tangan Li Bok Ciu ternyata masih pegang rat-rat di lengan N.I.O. Ko, jari tangannya harus dipentang satu per satu oleh Xiao Leong Ii barulah bisa terlepas. Lalu Xiao Leong Li menutuk hiatu di bahu Li Bok Ciu dan muridnya, habis ini baru taruh mereka di atas satu batu, dengan demikian air di dalam perut mereka perlahan-lahan mengalir keluar. Selang agak lama, dengan mengeluarkan suara serak Li Bok Ciu mendusin dahulu, tiba-tiba sinar matahari mencilaukan matanya, sekarang dia betul-betul sudah di alam terbuka, bila ingat tadi terkurung di dalam kuburan kuno itu dan terancam berbagai macam bahaya, mau tak mau ia merasa ngeri pula, kini meski separuh tubuhnya bagian atas dalam keadaan lumpuh karena ditutuk Xiao Leong Ii, namun hatinya malah jauh lebih lega daripada tadinya. Tidak antara lama Ang Ling Po pun tersadar juga, tetapi karena ditutup jalan darahnya, tangannya sudah tak bertenaga lagi, maka sebelah tangannya masih terletak di atas punggung suhunya. Kero menutuk Xiao Leong Li sekali ini hanya dapat dilepaskan dengan kehiat pit koat seperti ajaran Kiu Im Chin Keng yang ditinggalkan Ong Tiong yang itu atau ditolong oleh kaum ahli, hila tidak harus tunggu 7x7 sama dengan 49 hari lagi baru bisa semibuh sendiri. Sekarang kau boleh pergi, suci demikian kemudian Xiao Leong Li berkata pada Li Bok Chiu. Walaupun kedua tangan Li Bok Chiu dan Ang Ling Po sudah lumpuh, tetapi setengah badan bagian bawah masih baik-baik saja dan bisa bergerak seperti biasa, karena itu dengan bungkam guru dan murid itu saling pandang sekejap, entah rasa girang atau gusar dalam hati mereka waktu itu, lalu pergilah mereka beriring-iringan. Menghadapi alam semesta dengan pemandangan yang indah permai itu, sungguh tidak terbilang rasa girang N.I.O. Ko. Kokoh, bagus tidak pemandangan sekitar ini tanya N.I.O. Ko. Tetapi Xiao Leong Li tak menjawab, ia hanya bersenyum simpul. Bila teringat oleh mereka kejadian selama beberapa hari ini rasa mereka seperti menjelma lagi di dunia lain. Malam itu mereka berdua tidur seadanya di bawah pohon yang rindang. Kiranya gua gunung ini sudah berada di bawah Cong Lemsan, hanya tempatnya sangat sepi dan terpencil. Besok paginya, sehabis mereka buang air, racun yang mengalir dalam tubuh mereka ternyata sudah ikut lenyap, kalau menuruti N.I.O. Ko, segera pemuda ini ajak pergi pesiar, tetapi selamanya Xiao Leong Li belum pernah berkenalan dengan dunia fana, entah mengapa, ia menjadi takut-takut. Tidak, kita harus melatih dulu Giyo I.I. Sim Keng hingga selesai, kata Xiao Leong Li. Betul juga, pikir N.I.O. Ko, ia menurut, memang kalau berada di tempat ramai dan banyak orang, untuk melatih Giyo I.I. Sim Keng dengan mencopot pakaian bersama gurunya sesungguhnya tak pantas dipandang maka mereka lantas mencari dan mendapatkan satu tempat semak-semak yang lebat sekali, malam itu juga mereka lantas mulai melatih diri lagi dengan dialing-alingi oleh semak-semak rumput bunga itu. Begitulah mereka lantas mendirikan gubuk, mereka meneruskan latihan ilmu di Gunung Sunyi ini, siang mereka tidur dan malam hari berlatih dengan giat, sekejap saja beberapa bulan sudah lalu tanpa sesuatu kejadian, mula-mula Xiao Leong Li mendahului berhasil dengan ilmunya, lewat sebulan lagi N.I.O. Ko pun menyusul selesai dengan sangat memuaskan. Meski begitu mereka berdua masih mengulangi lagi, nyata tiada sesuatu lagi yang kurang, karena itu N.I.O. Ko lagi-lagi bicara tentang pesiar sebagai kesenangan hidup manusia. Tetapi bagi Xiao Leong Li, hidup secara aman tenteram seperti sekarang ini rasanya di dunia ini sudah tiada lagi yang melebih namun dilihatnya N.I.O. Ko selalu suka pada keramaian, tampaknya sukar untuk tinggal di Gunung Sunyi untuk selamanya. Ko Ji, akhirnya ia berkata, meski ilmu silat kita sudah berbeda jauh daripada dahulu, tetapi kalau dibandingkan dengan kau punya paman dan bibi K.W.E. kira-kira bagaimana? Tentu saja kita masih jauh ketinggalan, jawab N.I.O. Ko. Kalau begitu, kau punya paman K.W.E. sudah turunkan. Kepandayanya pada puterinya dan kedua saudara Bu, kalau kelak saling bertemu lagi, tetap kita akan dihina mereka, kata Xiao Leong Li pula. Mendengar kata-kata ini, seketika N.I.O. Ko menjadi gusar. Kokoh, jika mereka berani hina diriku lagi, mana bisa aku? Menyerah mentah-mentah teriaknya melonjak bangun. Tetapi kau tak dapat menandingi mereka, bisa apa kau ujar Xiao Leong I. Jika begitu, kau bantu aku, kokoh, kata N.I.O. Ko. Aku pun tak bisa menangkan kau punya paman K.W.E. Percuma saja, sahut Xiao Satu Iong Satu I. N.I.O. Ko tak bisa buka suara lagi, ia menunduk dengan bungkam, ia coba pikirkan K.W.E. bagaimana harus menghadapinya kelak. Sudahlah, demi K.W.E. pepek, aku takkan berkelahi dengan mereka, katanya kemudian sesudah merenung sebentar. Tetapi kalau mereka tidak mau lepaskan dirimu, bagaimana kata Xiao Leong Li lagi? Biar aku menghindari mereka saja, sahut N.I.O. Ko. Betapapun juga dengan mereka aku toh tiada permusuhan apa-apa, tidak nanti mereka sampai encar jiwaku. Sudah tentu, bagaimanapun mereka toh besar hubungannya dengan kau, kata Xiao Leong Li sambil menghela nafas, cuma orang-orang di Toho Ancu itu bukan sanak dan bukan kadangku. Dengar kata-kata orang yang terakhir ini, hati N.I.O. Ko jadi tertekan. Kokoh, apakah kau maksudkan mereka bakal menghina kau? Tanda tanya-tanyanya ragu-ragu. Ya, kalau sampai mereka tahu aku telah rebut anak murid Joan Chin kau dan Toho Atu, mana bisa mereka antapi dirimu begitu saja, sahut Xiao Leong I.I. Jangan khawatir, kokoh teriak N.I.O. Ko tiba-tiba. Tak peduli siapa saja yang berani menyenggol seujung rambutmu, pasti aku akan adu jiwa dengan dia. Tetapi sayang kita tak punya modal untuk mengadu jiwa itu, sahut Xiao Leong Li. N.I.O. Ko adalah anak yang sangat cerdik, demi mendengar kata-kata gurunya ini, maka tahulah dia akan maksud orang. Kokoh, katanya lagi dengan bersenyum, kalau kita berhasil melatih baik-baik ilmu yang ditinggalkan Ong Tiong yang itu, pasti kita akan dapat kalahkan orang-orang Toho Atu itu, bukan? Tiba-tiba alis Xiao Leong Li bergerak, ia tertawa. Tentu saja, memangnya orang-orang di Toho Atu itu punya tiga kepala dan bernam tangan sahutnya kemudian. Dan oleh karena percakapan mereka inilah, N.I.O. Ko telah tinggal setahun lebih lama dengan Xiao Leong Li di lembah pegunungan ini. Dalam setahun ini, baik Lewekang maupun Guakang mereka berdua telah mencapai kemajuan pesat, seringkali mereka berdua mengambil tangkai-tangkai bunga terus saling serang-menyerang dan gempur-menggempur untuk melatih diri di lembah gunung. Tangkai bunga itu sebenarnya adalah benda yang lemah saja, tetapi berada di tangan mereka berdua yang sudah memiliki Lewekang kelas wahid, maka serupa saja seperti golok tajam atau pedang pusaka. Pada suatu hari, sehabis berlatih, Xiao Leong Li kelihatan bermuka muram durja, nyata hatinya tak senang. Nampak perubahan wajah orang ini, terus-menerus N.I.O. Ko berusaha menghiburnya agar tertawa, namun tetap Xiao Leong iibungkam tanpa berkata-kata. N.I.O. Ko menjadi bingung, ia kehabisan akal, setelah pikir pergi datang, akhirnya ia menduga tentu karena ilmu tinggalan Ong Tiong yang yang mereka latih sudah berakhir, maka Xiao Leong Li merasa berat kalau ditinggalkan dirinya, sebaliknya untuk menahannya juga tiada alasan, oleh karena itu menjadi kesal hatinya. Kokoh, jika engkau tak ingin aku turun gunung, biar kita tinggal di sini saja untuk selamanya, demikian dikatakannya kemudian. Keruan saja Xiao Leong ii menjadi girang karena memang itulah yang menjadikan kesal pikirannya. Baik sekali, demikian serunya, tetapi baru sepatah dua kata dia ucapkan, mendadak ia berhenti, ia mengerti pula apa yang dikatakan N.I.O. Ko itu sukar dilaksanakan, sungguh pun N.I.O. Ko terpaksa tinggal terus di situ, tentu pula hati pemuda itu tidak gembira, maka dengan suara lirih ia lanjutkan, Sudahlah, kita bicarakan besok saja. Malam itu Xiao Leong ii tiada napsu makan, ia kembali ke gubuknya sendiri untuk tidur. Kubuk yang mereka dirikan di bawah pohon besar itu ada dua, melihat gurunya kesal, maka N.I.O. Ko ikut muram, ia duduk sendirian di depan gubuk sendiri dengan termangu-mangu, lama sekali baru dia masuk tidur. Sampai tengah malam, sekonyong-konyong ia terjaga bangun oleh suara deru angin yang santar, suara angin yang lain daripada yang lain, keruan ia kaget, lekas-lekas ia pasang kuping lebih cermat, akhirnya dapat dikenali itu adalah angin pukulan orang yang sedang saling berhantam. Lekas-lekas N.I.O. Ko menerobos keluar dari gubuknya, ia lari ke gubuk Xiao Leong Li, dari luar segera ia memanggil dengan suara pelahan, kokoh, kokoh, kau dengar tidak? Waktu itu menerunya angin pukulan telah bertambah keras, sepantasnya Xiao Leong Li mendengar juga, tetapi aneh, dalam gubuk tidak terdengar sesuatu suara sahutan, N.I.O. Ko. Memanggil dua kali lagi dan masih tetap sunyi, akhirnya ia tak sabar, ia dorong pintu dan melongo ke dalam, tetapi yang diadapatkan hanya di pan yang kosong, ternyata gurunya sudah menghilang. Dalam kejutnya N.I.O. Ko berlari menuju ke tempat di mana datangnya suara angin pukulan, setelah belasan tombak dialari, meski orang yang sedang saling labrak itu belum kelihatan, namun dari angin pukulannya N.I.O. Ko dapat membedakan satu di antaranya bukan lain adalah gurunya, Jack N.I.O. Leong Li. Tetapi lawannya ternyata terlebih hebat angin pukulannya, agaknya kepandainya masih di atas gurunya. N.I.O. Ko percepat larinya, ginkang atau ilmu entengkan tubuhnya kini sudah terlatih masak, jauh berlainan daripada dulu, maka sekejap saja lereng gunung itu sudah dilintasinya, tertampaklah olehnya di bawah sinar bulan yang remang-remang itu S.I.O. Leong Li yang berbaju putih mulu sedang bertempur melawan seorang laki-laki yang bertubuh tinggi besar. Tinggi sekali ilmu silat orang itu hingga meski S.I.O. Leong Li berlaku sangat gesit dan enteng, namun selalu terkurung di dalam angin pukulan orang dan hanya bertahan sebisanya saja. Suhu, jangan khawatir, ku bantu kau demikian segera N.I.O. Ko berseru sambil melompat maju. Tetapi sesudah sampai di samping kedua orang dan melihat muka laki-laki itu, tanpa terasa N.I.O. Ko menjadi kesima, orang itu ternyata penuh berwok yang pendek kaku seperti sikat kawat, hingga mukanya seakan-akan kulit landak. Siapa lagi di akalau bukan ayah angkatnya yang sudah lama berpisah, A.I.O. Yang Hong? Berhenti, orang sendiri semua, jangan berkelahi lagi teriak N.I.O. Ko. S.I.O. Leong Li tertegun mendengar seruan N.I.O. Ko ini, ia pikir lelaki gila bermuka berwok ini mana bisa orangnya sendiri. Dan karena sedikit melengnya ini, secepat kilatau yang hang telah mengirim serangan yang mengarah muka S.I.O. Leong Li dengan kekuatan luar biasa. Kaget sekali N.I.O. Ko, lekas ia melompat maju hendak memisah, tetapi S.I.O. Leong Li sudah keburu angkat tangannya buat menangkis hingga kedua tangan mereka jadi saling dorong. N.I.O. Ko tahu tenaga gurunya masih jauh tak bisa menandingi ayah angkatnya, kalau bertahan lama, tentu akan terluka dalam, karena itu, segera ia ulur lima jarinya dan menyabet pelahan ke lengan A.I.O. Yang Hong, ini adalah ilmu Jiuhun Gohian atau tangan mengebut lima senar, kepandayan yang baru dipelajarinya dari kitab Q.I.C.I.N. Keng. Meski ilmu itu belum matang dilatihnya, namun datangnya cepat dan tempatnya jitu, maka tiba-tiba A.I.O. Yang Hong merasakan lengannya rada bui hingga tenaganya hilang. Setiap kesempatan selalu digunakan S.I.O. Leong Li dengan cepat sekali, begitu ia merasa daya tekanan musuh menjadi kendur, segera pula ia balas menghantam. Dalam keadaan begitu A.I.O. Yang Hong yang seluruh tubuhnya tak bertenaga hanya ditutui pelahan saja pasti akan terluka parah. Syukur N.I.O. Ko menyelak lagi, ia putar tangannya terus cekalah dengan S.I.O. Leong Li, berbareng ia nyelip ke tengah-tengah kedua orang itu. Berhentilah kalian berdua, semuanya orang sendiri, demikian dengan tertawa ia berkata pula. Di lain pihak A.I.O. Yang Hong masih belum mengenali N.I.O. Ko, ia hanya merasa ilmu silat pemuda ini terlalu aneh dan sangat tinggi sekali-kali tidak boleh dipandang N.T.I.O. Maka dengan Gusarda membentak, siapa kau? Orang sendiri apa? Tanda tanya. N.I.O. Ko sudah kenal kelakuan A.I.O. Yang Hong yang linglung dan gila-gilaan, ia kuatir orang betul-betul lupa padanya, maka segera ia pun berseru memanggil, akulah, ayah. Anakmu sendiri apa kau tak kenal lagi? Kata-kata N.I.O. Ko ini membawa lagu suara yang mengguncangkan perasaan, seketika A.I.O. Yang Hong tercengang, ia tarik tangan si N.I.O. Ko, ia putar muka pemuda ini ke arah sinar bulan, kemudian baru dikenalnya memang betul dia ini anak angkatnya sendiri yang selama beberapa tahun ini telah dicarinya kian kemari karena perawakan N.I.O. Ko kini sudah tumbuh tinggi pula ilmu silatnya hebat, maka semula tak dikenalnya. Dasar A.I.O. Yang Hong juga seorang yang suka umbar perasaannya, seketika juga dia rangkul N.I.O. Ko sambil berteriak-teriak, Oh, anakku, sudah lama sekali aku mencari kau. Begitu iah kedua orang itu saling rangkul dan sama mengulurkan air mata. Kiranya sejak A.I.O. Yang Hong berpisah dengan N.I.O. Ko di kelenteng Bobrok di daerah Kanglam dahulu, di mana dia sembunyi di dalam gentaraksasa untuk menghindari pencarian kuatin O.K. Setelah dia menjalankan ilmu saktinya untuk menyembuhkan luka dalamnya selama 7 hari 7 malam, akhirnya lukanya telah pulih kembali, ya luka-luka luar yang babak belur karena dihajar kuatin O.K. itu seketika masih belum sembuh. Sesudah dia angkat gentaraksasa itu dan keluar, ia merawat lukanya lagi selama 20-an hari di dalam hotel, habis ini kesehatannya baru pulih seluruhnya, karena dia pernah berjanji pada N.I.O. Ko bahwa tidak peduli kemana bocah ini pergi, ke sana juga akan dicarinya, tetapi sudah sebulan, bumi begitu luas, kemana dia bisa mencari jejaknya. A.I.O. Yang Hong pikir bocah ini tentu telah pergi ke Tohoatu, turuti wataknya yang suka berlaku cepat, maka segera juga ia cari satu perahu kecil dan berlayar ke pulau itu. Ia tahu juga dirinya sekali-kali bukan tandingan K.W. Ecing beserta istrinya, U.I.O. Yang Hong, apalagi ditambah seorang U.I.O. Ksu, ayah U.I.O. Yang, tentang kepergian U.I.O. Ksu dari pulau itu tak diketahui Aoyang Hong, sekalipun kepandainya sekali lipat lebih tinggi lagi juga tidak U.K.U. I.O. melawan ketiga orang itu. Oleh sebab itulah ia tunggu malam tiba batu berani mendarat, siang hari ia sembunyi di dalam gua pegunungan pulau itu, kalau malam baru diam-diam kelayapan keluar dengan harapan bisa ketemukan N.I.O. K.U. Meski secara hati-hati sekali dia sembunyi selama lebih dua tahun tanpa berani keluar selangkah pun di waktu siang hari toh tetap tak diketemukan kabar beritanya N.I.O. K.U. Kemudian pada suatu malam, secara kebetulan ia dengar Percakapan di antara Bu Siubun dan Bu Tun Si berdua saudara, ia baru tahu bahwa N.I.O. K.U. sudah dikirim oleh K.W. E. Ching kepada Cho An Chin Kau untuk belajar silat. Tentu saja Aoyang Hong sangat girang memperoleh kabar itu, malam itu juga dia tinggalkan pulau itu dan memburu ke Tiong Yang Kiong di Cong Lemsan. Siapa duga tatkala itu N.I.O. K.U. sudah bikin ribut dengan imam-imam Cho An Chin Kau dan sudah masuk ke Hoa Tsu Jin Bong. Peristiwa itu oleh Cho An Chin Kau dianggap sebagai suatu noda besar yang sangat memalukan, maka seluruh imam Cho An Chin Kau tiada satupun yang mau bicara, meski Aoyang Hong sudah berusaha dengan segala daya upaya untuk mencari tahu toh tetap tiada satu kabar pun yang dia peroleh. Selama beberapa tahun seluruh gunung Cong Lemsan boleh dikatakan sudah dijelajahi oleh kaki Aoyang Hong, siapa tahu N.I.O. K.U. justru bersembunyi di bawah tanah gunung itu dan sedang melatih ilmu sakti secara giat. Sangat kebetulan juga malam itu, ketika Aoyang Hong lalu di lembah gunung, mendadak dilihatnya ada satu gadis berbaju putih mulu sedang menghela napas sambil duduk tepukur mengidap di bulan. Hai, dimanakah anakku? Kau lihat dia tidak demikian dengan kelakuan kasar dan gila Aoyang Hong telah menegur. Gadis itu adalah Syao Leong Li, memangnya dia sedang kesal ia menjadi tambah sebal demi melihat seorang gila menegur padanya, maka dia hanya melotot saja dan tak digubrisnya. Tak terduga Aoyang Hong tiba-tiba melompat maju, Ia pegang lengan Syao Leong Li dan mementak pula, Hi, dimanakah anakku? Syao Leong Li menjadi kaget demi merasakan tenaga cengkeraman orang yang sangat kuat, nyata ilmu silat orang tinggi luar biasa dan belum pernah dilihatnya seumur hidup, sekalipun jago paling lihai dari Chuan Chin Kau juga masih jauh di bawahnya. Dalam terkejutnya itu, lekas-lekas ia lepaskan diri dengan Kim Najil Hoat, ilmu Kero menawan dan memegang, yang lihai. Dengan sekali pegang tadi Aoyang Hong mengira lawan pasti akan terpegang kencang, siapa tahu dengan gampang saja orang bisa mengelakkan diri, dasar dia memang linglung, ia pun tidak tanya-tanya lagi, segera sebelah tangannya menyerang pula, dan begitulah tanpa sebab musabab mereka berdua lantas saling labrak. Kembali tadi karena sudah beberapa tahun berpisah, maka N.I.O.K.O. dan Aoyang Hong lantas saling menceritakan rasa kangennya masing-masing selama ini, pikiran Aoyang Hong masih tetap setengah jernih dan setengah butek, kejadian yang lalu sudah tak banyak lagi yang bisa diceritakan, terhadap cerita N.I.O.K.O. Ia pun tak begitu mengerti, yang dia tahu hanya selama beberapa tahun ini N.I.O.K.O. telah belajar silat pada Siawoleong I.I. meski usianya sudah lanjut toh kau yang hang masih bersifat kanak-anak, segera dia bilang lagi, lemuh kepandainya tidak bisa mengungkuli aku, untuk apa belajar padanya, biar aku sendiri yang mengajar kau. Baiknya watak Siawoleong Li dingin saja, maka ia tidak merecoki urusan ini, meski dengar, ia hanya tersenyum saja terus menyingkir pergi. Sebaliknya N.I.O.K.O. menjadi rikuh terhadap Siawoleong Li. Tetapi suhu sangat baik terhadap diriku, ayah demikian lekas-lekas ia jelaskan. Tiba-tiba Aoyang Hang menjadi cemburu, dia baik, apa aku tidak teriaknya? Baik, kau pun baik, sahut N.I.O.K.O.K.O. cepat dan tertawa, di dunia ini hanya kalian berdua saja yang baik terhadap diriku. Karena itu, dengan memegangi tangan N.I.O.K.O., Aoyang Hang menyengir. Ilmu silat yang kau pelajari sebenarnya tidak jelek juga, katanya kemudian, cuma sayang dua macam ilmu paling hebat di dunia ini tak kau pelajari satupun. Ilmu apakah itu? Tanya N.I.O.K.O. Sekonyong-konyong Aoyang Hang tarik muka, alisnya yang tebal seakan-akan menegak. Percumakah sebagai seorang berilmu silat, sampai dua ilmu sakti di jagad ini saja takkan kenal, lalu apa gunanya kau angkat dia sebagai guru bentaknya tiba-tiba. Nampak orang sebentar girang sebentar marah, hati N.I.O.K.O. bukan menjadi takut, sebaliknya ia merasa sedih, nyata penyakit tayah sudah terlalu mendalam, entah kapan baru bisa semibuh kembali demikian ia berpikir. Dalam pada itu tiba-tiba terdengar Aoyang Hang bergelak ketawa. Ha, ini biar ayah mengajar kau, katanya, kedua macam ilmu mujijat itu yalah Ha Mok Heng dan Kiu In Chin Keng. Semasa kecilmu, pernah ku ajarkankah sedikit penuntunya dasar, sekarang coba kau berjungkir dan berlatih di hadapanku. Memang sejak masuk kuburan kuno itu, sudah lama N.I.O.K.O. tidak berlatih lagi ilmu menjungkir dengan kepala di bawah itu, kini diingatkan kembali tentu saja dengan senang hati ia menurut. Daulu semasih di Toho Atsu saja N.I.O.K.O. sudah berlatih dengan masak sekali, kini ditambah lagi lewekangnya telah tinggi sekali, keruan seperti macan tumbuh sayap saja, ia bisa berputar kayun secepat kitiran dengan kepala menjungkir di bawah. Bagus, bagus. Segera kuajarkan kau pula seluruh inti sari yang paling hebat seru Aoyang Hang kegirangan. Habis ini betul saja dia lantas geraki kaki dan tangannya, ia mencerocos tiada hentinya, dia tidak urus apakah N.I.O.K.O. bisa ingat seluruhnya atau tidak, tetapi sejak mulai ia terus menutur seperti mitraliur. Diain pihak setelah mendengar beberapa kali ajaran Aoyang Hang itu, hati N.I.O.K.O. mendadak tergerak, ia merasa setiap kata, setiap istilah ternyata luas sekali artinya, seketika mana bisa paham begitu banyak, terpaksa ia gunakan ketajaman otaknya untuk mengingatnya dengan paksa. Sesudah kau Aoyang Hang mencerocos tak lama, tiba-tiba ia tepuk tangan dan berseru pula, Hi, celaka, jangan-jangan si budak cilik itu ikut mencuri dengar. Segera pula ia pergi ke belakang pohon sana, ia dekati S.I.O.L.I.O.K.O. dan bilang padanya, Eh, budak cilik, aku sedang mengajarkan ilmu kepandaian kepada anakku, jangan kau mencuri dengar. Macam apakah kepandaianmu itu? Siapa ingin mendengarkan sahut S.I.O.L.I.O.K.O.I.I. dengan sikap dingin saja? Sejenak Aoyang Hang tertegun oleh jawaban orang. Baik, kalau begitu kau menyingkir yang jauh, katanya. Kemudian. Tetapi sama sekali S.I.O.L.I.O.L.I.O.L.I. tidak guberis padanya, ia masih bersandar pada batang pohon besar itu. Hektometer, kenapa aku harus turut perintahmu jika aku suka pergi? Segera aku akan pergi, kalau tidak suka, tak nanti aku pergi. Demikian sahutnya ketus. Keruan Aoyang Hang gusar hingga rambut alisnya seakan-akan berdiri, ia ulur tangan hendak mencakar muka S.I.O.L.I.O.L.I. Tetapi S.I.O.L.I.O.L.I. masih tidak guberis padanya, bahkan dia pura-pura tidak tahu atas serangan orang. Tentu saja dengan cepat jari tangan Aoyang Hang menyelonong ke mukanya, tetapi sesudah dekat, tiba-tiba Aoyang Hang mendapatkan pikiran lain. Ah, dia kan suhu anakku, Tidak baik kalau aku melukai dia, tetapi seketika aku pun tak bisa berbuat apa-apa jika dia tak mau menyingkir pergi, demikian ia membatin. Karena itu, segera tangan yang dia ulur itu ditarik lagi kembali. Baiklah, kalau begitu kami saja yang menyingkir, tetapi kau jangan mengintip, ia katanya. S.I.O.I.O.L.I. pikir meski orang ini sangat tinggi ilmu silatnya, tetapi orangnya dogol, maka ia pun malas buat meladeninya, ia malah berpaling kejurusan lain dan tak menjawab. Siapa tahu begitu udah melengos, mendadak punggungnya terasa kesemutan. Kiranya Aoyang Hang tiba-tiba telah ulur tangan dan menutuk sekali pada hiatu di punggungnya, oleh karena gerak tangannya terlalu cepat dan aneh, pula sama sekali S.I.O.I.O.L.I.O.L.I. tidak menyangka-nyangka, ketika dia kaget dan bermaksud tutup jalan darahnya buat menolak tutupkan orang, namun sudah terlambat, seketika setengah badannya bagian atas terasa tak bebas lagi. Bahkan menyusul Aoyang Hang menambai pula sekali tutupkan di pinggangnya. Nah, Budak Cilik, jangan kau khawatir, sebentar saja sesudah selesai aku ajarkan ilmu pada anakku, segera aku datang melepaskan kau, demikian terdengar Aoyang Hang berkata dengan tertawa sambil berjalan pergi. Tatkala itu N.I.O.K.O.S. sedang mengingat-ingat Hamo Keng dan Kiu Im Che M.Keng yang diajarkan oleh ayah angkatnya tadi, ia merasa apa yang diajarkan dari Chin Keng atau kitab asli itu, bukan saja berlainan dengan apa yang terukir di kamar batu oleh Hong Tiong, yang bahkan seluruhnya berlawanan dan terbalik, maka ia sedang peras otaknya untuk menyelaminya lebih mendalam hingga sedikitpun dia tak mengetahui sang guru kena diserang Aoyang Hang. Marilah kita menyingkir ke sana, jangan sampai didengar oleh suhumu, demikian kata Aoyang Hang sambil tarik tangan N.I.O.K.O.S. Tetapi N.I.O.K.O.S. cukup kenal tabiatnya si Aoyang Li yang aneh dan menyendiri jangan kata tidak nanti si gadis ini sudi mencuri dengar, sekalipun dipertontonkan di hadapannya, belum tentu dia mau lihat dan pasti tidak akan menyingkir juga. Tetapi karena pikiran ayah angkatnya dalam keadaan kurang waras, ia pun merasa tidak perlu banyak berdebat, segera ia ikut pergi. Sementara itu karena kena ditutup jalan darahnya, dengan lemas Syao Leong Li telah terkulai di tanah, sungguh tidak kepalang rasa mengkalnya pula geli, ia pikir ilmu silatnya sendiri meski sudah terlatih masak dan bagus, namun apapun juga masih kekurangan pengalaman menghadapi musuh, sehingga sudah kena dibokong oleh Li Bok Chiu, kini mengalami pembokongan lagi oleh makhluk aneh si berwok ini. Maka diam-diam ia kumpulkan tenaga sakti dari apa yang dia pelajari dalam Kiu Im Chin Keng, yakni Ke Hiat Pikoat, rahasia caranya melepaskan tutukan, ia sedot napasnya dalam-dalam terus menggempur aliran jalan darahnya. Tetapi aneh, Su sudah dua kali dia ulangi, bukan saja Hiat Pikoat yang tertutup itu tidak menjadi lancar dan terbuka, bahkan bertambah pegal dan linu, keruan saja tidak kepalang terkejutnya oleh kejadian yang tak dimengerti ini. Kiranya Kera, tutukan Ao Yang Hang itu justru berlawanan dengan jalan darah biasa, sebab memang dia melatih Kiu Im Chin Keng secara terbalik kini Syao Leong Li pakai Kera biasa. Untuk melepaskan diri, dengan sendirinya bukan menjadi kendor, sebaliknya bertambah kencang dan makin rapat. Dan karena sudah coba dan dicoba lagi masih belum berhasil, bahkan bertambah sakit, akhirnya Syao Leong Li tak berani coba-coba lagi. Terpikir pula olehnya nanti sehabis si gelah ini selesai mengajarkan ilmu pada N.I.O.K.O. dengan sendirinya tidak akan kembali buat menolongnya, biasanya Syao Leong Li memang tidak suka banyak pikiran, maka kini ia pun tidak menjadi khawatir atau gugup, ia malah termangu-mangu sambil menengadah untuk memandang bintang-bintang yang tinggi di langit, hingga lapat-lapat akhirnya ia teridur. Entah sudah berapa lama ia terpulas, ketika terasa kelopak matanya perlahan-lahan seperti tergosok sesuatu, ia terjaga dari tidurnya, ia coba buka matanya, biasanya dalam kegelapan Syao Leong Li bisa pandang sesuatu seperti di siang hari, tetapi kini sedikit pun ternyata tak dilihatnya, kiranya kedua matanya telah kena ditutup orang dengan selapis kain. Luar biasa kaget Syao Leong Li sekali ini, malah menyusul ini segera terasa pula ada orang memeluk dirinya, di waktu memeluk, mula-mula orang ini agaknya rada-rada takut, tetapi belakangan lambat laun menjadi tabah dan perlahan-lahan menjadi berani. Dalam kagetnya itu niat Syao Leong Li hendak berteriak, tetapi percuma sebab mulutnya susah dipentang karena tutukannya Ao Yang Hang tadi. Segera pula, ia merasa orang itu berani mencium pipinya. Semu iya Syao Leong Ii menyangka Ao Yang Hang yang mendadak telah pakai kekerasan hendak perkosa dirinya, tetapi ketika muka orang itu menyentuh pipinya, ia merasa. Muka orang halus licin saja tanpa berwok seperti Ao Yang Hang, hatinya terguncang juga, rasa terkejutnya tadi perlahan-lahan pun hilang, maklum Syao Leong Li sendiri pun muda, dalam hati ia pikir tentu ini perbuatan si Nye Oko. Dalam pada itu ia merasa kelakuan orang itu mulai tidak sopan, tangan merabah sini dan menarik sana. Kurang ajar, si Nye Oko ini demikian diam-diam Syao Leong Li mengelak. Tetapi karena tubuhnya sedikit pun tak bisa berkutik, maka tiada jalan lain ia serahkan diri apa yang hendak diperbuat orang, hanya tidak karuan rasa dalam hatinya, ia terkejut girang, malu dan rada-rada sakit. Sementara itu di sebelah sana Ao Yang Hang sedang asyik memberi pelajaran ilmu silatnya pada Nye Oko. Ia menjadi senang demi nampak bakat Nye Oko sangat pintar, sedikit diberitahu saja, lanjutannya dengan sendirinya dipahami oleh karena itulah, makin mengajar Ao Yang Hang semakin bersemangat hingga fajar menyingsing barulah selesai pokok-pokok kedua ilmu mujijat itu diajarkan. Ayah, pernah juga ku pelajari Kiu In Chin Keng, tetapi kenapa berlainan sekali dengan apa yang kau uraikan ini tanya Nye Oko kemudian sesudah diulangi dan diapalkan pula pelajaran yang baru diperolehnya. Apa? Pernah kau pelajari? Ah, bohong, kecuali ajaranku ini, mana ada lagi Kiu In Chin Keng lain sahutau Yang Hang membentak. Tetapi betul, seperti kera melatih melemaskan otot dan kuatkan tulang, menurut kau, langkah ketiga harus sedot. Napas dan jalankan darah ke arah atas. Tetapi suhu sebaliknya bilang napas harus dipusatkan di perut dan darah dilancarkan ke bawah, kata Nye Oko. Mana bisa begitu, salah, salah, teriak Au Yang Hang sambil geleng kepala, tetapi baru sampai di sini tiba-tiba ia berhenti ia memikir sejenak, lalu disambungnya lagi, Hi, ehm, nanti dulu. Habis ini ia coba melakukan apa yang dikatakan Nye Oko tadi, betul saja seluruh badannya dirasakan sangat nyaman dan segar, ternyata sangat berbeda dengan caranya sendiri. Sudah tentu tak pernah dia pikir bahwa dahulu dia telah dipermainkan Kwe Ching atas suruhan Ang Chit Kong, salah satu gurunya Kwe Ching, telah menuliskan kitab palsu Kiu In Chin Keng yang telah diubah sana sini dan diputar balik tak keruan untuk kemudian baru diserahkan padanya, dengan sendirinya hasil dari apa yang dilatihnya menjadi terjungkir balik juga dan berlawanan dengan inti sari Kiu In Chin Keng yang tezi. Begitu ia, maka Aoyang Hang menjadi bingung, pikirannya kacau lagi. Hi, kenapa bisa begini? Ah, mana bisa sebenarnya aku yang salah atau dia yang keliru? Ah, mana bisa, mana bisa jadi begini? Demikianlah Aoyang Hang mengomel sendiri tiada hentinya. N.I.O. Kom menjadi kaget melihat kelakuan orang yang tak beres ini. Ayah, ayah ia coba memanggil beberapa kali. Tetapi tiada sahutan yang dia peroleh, N.I.O. Kom menjadi khawatir penyakit ayah angkatnya ini kumat lagi. Sedang ia terkejut itu, tiba-tiba terdengar olehnya suara gemerisik di antara semak-semak rumput sana, berbareng itu dilihatnya berkelebatnya bayangan orang, lapat-lapat di antara semak-semak itu tertampak pula sebagian dari ujung jubah imam yang kekuning-kuningan. Tempat ini sebenarnya sunyi senyap dan terpencil. Kenapa sekarang bisa didatangi orang luar pula? Kelakuan orang itu celingukan tidak beres, terang tidak mengandung maksud baik. Demikianlah N.I.O. Kom menjadi curiga, maka dengan langkah cepat segera ia memburu ke sana. Namun dengan cepat orang itu sudah kabur ke jurusan sana, kalau melihat bagian belakangnya, nyata seorang tojin atau imam. Hai, siapakah segera N.I.O. Kom membentak? Hayo, berhenti. Apa kerjamu di sini? Sambil berteriak, dengan ginkang yang tinggi segera N.I.O. Kom mengudak. Di lain pihak demi mendengar suara bentakan N.I.O. Kom, imam itu semakin percepat larinya, tetapi mana sanggup dia balapan lari dengan N.I.O. Kom, hanya sedikit tancap gas saja tahu-tahu N.I.O. Kom sudah melompat sampai di belakangnya, begitu pundaknya dia cekau dan diputar balik, seketika N.I.O. Kom menjadi heran, sebab imam ini dapat dikenalnya bukan daripada N.C. Peng, itu murid K.H.U. Juki dari Cuan Cinkau. N.I.O. Kom semakin tak mengerti ketika dilihatnya pakaian N.C. Pengkusut tak teratur, mukanya sebentar merah dan sebentar pucat. Hi, katakan, kerja apa kau di sini N.I.O. Kom menegur lagi. N.C. Peng terhitung salah satu jago utama dari anak murid Cuan Cinkau. Wangkatan ketiga, ilmu silatnya tinggi, tindak tanduknya biasanya juga cukup gagah, tetapi entah mengapa, kini sama sekali berubah lain, kena dibentak-bentak N.I.O. Kom tadi, kelihatan dia menjadi gugup hingga tak sanggup bicara. Melihat orang tetap tak menjawab meski beberapa kali ia mengulangi pertanyaannya, keruan N.I.O. Kom tambah tidak mengerti tetapi segera teringat olehnya dahulu N.C. Peng pernah menanam bu di atas dirinya ketika dia melarikan diri dari Tiong Yang Kiong. Oleh karenanya ia tak tega untuk membentak lebih lanjut lagi. Baiklah, kalau tiada apa-apa, bulehlah kau pergi demikian katanya kemudian sambil melepaskan N.C. Peng. Keruan saja N.C. Peng seperti terlepas dari genggaman lemaut, sambil menoleh beberapa kali memandang N.I.O. Kom, segera ia lari pergi dengan langkah cepat dan ketakutan seperti orang berdosa. Sungguh menggelikan kelakuan imam ini, demi kianam di Amen I.I.O. Kom tertawai orang. Lalu ia menuju ke gubuk mereka, tetapi di antara semak-semak di depan gubuk sana tiba-tiba dilihatnya kedua kaki. Siaw Leong I.I. melonjor keluar tanpa bergerak sedikitpun, agaknya seperti tertidur nyenyak. Kokoh, kokoh N.I.O. Kom coba memanggil. Akan tetapi tiada jawabannya berjongkok dan menyingkap semak-semak yang lebat itu, maka terlihat Siaw Leong Li rebah terlentang di tanah, sedang kedua matanya tertutup oleh selapis kain biru. Rada kaget juga N.I.O. Kom melihat keadaan sang guru lekas-lekas Siaw melepaskan ikatan kain biru dari muka orang, dilihatnya wajah dan sorot metu berlainan sekali dengan biasanya, kedua pipinya pun bersemu merah seperti kemalu-maluan. Kokoh, siapakah yang ikat kain ini atas dirimu? Tanya N.I.O. Kom kemudian. Namun Siaw Leong Li tak menjawab, hanya sorot matanya tertampak mengandung maksud mengomelinya. Melihat tubuh orang seperti lemas lunglai, agaknya seperti tertutup jalan darahnya oleh orang, N.I.O. Kom coba menariknya, betul juga sama sekali Siaw Leong Li tak bisa bergerak. N.I.O. Kom memang pintar, melihat keadaan orang, segera dapat diterka apa sebabmu sababnya, tentu dia ditutup ayah angkatku dengan Tiam Hiat Hoat yang terbalik, kalau tidak, dengan kepandaian kokoh, Tiam Hiat Hoat yang lebih lihai sekalipun dapat dibukanya sendiri, demikian pikirnya. Maka dengan care yang telah dipelajarinya dari A.I.O. Yang Hang tadi, lantas N.I.O. Kom membukakan hiatu Siaw Leong Li yang tertutup itu. Siapa tahu, waktu tertutup tubuh Siaw Leong Li oleh N.I.O. Kom, toh Siaw Leong Li tetap lemah lunglai dan meringkuk di dalam pangkuan N.I.O. Kom seperti seluruh tubuhnya tidak bertulang lagi. Kokoh, kata N.I.O. Kom dengan suara halus sambil pegang lengan orang, kelakuan ayah angkatku memang tak genah, maka jangankah sesalkan dia. Kau sendiri yang tak genah, tak malu, masih kau bilang orang Iain Sahut Siaw Leong Li tiba-tiba secara samar-samar dan menyembunyikan mukanya ke dalam pangkuan pemuda itu. Melihat kelakuan Siaw Leong Li semakin aneh dan berbeda sekali dengan sehari-harinya, N.I.O. Kom mulai bingung. Kokoh, ak, aku, demikian kata-katanya menjadi tak lancar. Masih kau panggil aku kokoh? Homel Siaw Leong Li tiba-tiba sambil mendungat. Keruan saja N.I.O. Kom semakin bingung dan gugup. Hi, tidak panggil kau kokoh, lalu panggil apa? Apa? Panggil suhu saja sahutnya heran. Kau perlakukan aku kera begitu, mana bisa lagi aku menjadi gurumu, kata Siaw Leong Li dengan senyum malu-malu. Aku? Aku kenapa N.I.O. Kom tambah tak mengerti. Tetapi Siaw Leong Li tak menjawab lagi, ia gulung lengan bajunya, maka tertampaklah tangannya yang berkulit putih bersih seperti salju. Lihat katanya dengan wajah kemalu-maluan sambil menunjuk lengannya yang putih mulus itu. Ternyata andeng-andeng merah siu kiyong seh yang dahulu terdapat di lengannya itu kini sudah hilang tanpa bekas. Tetapi N.I.O. Kom masih bingung, ia cakar-cakar kuping dan garuk-garuk kepala. Kokoh, apakah artinya ini demikian katanya? Dengarkan, tidak boleh lagi kau panggil aku kokoh, ujar. Siaw Leong Li setengah mengomel dan demi dilihatnya wajah N.I.O. Kom penuh mengunjuk bingung, entah mengapa hati gadis ini tiba-tiba timbul rasa cinta mesra yang tak terkatakan. Ahli waris kobongpe kita selamanya turun-temurun adalah gadis yang suci bersih, kemudian dengan suara pelahan Siaw Leong Li berkata pula. Oleh sebab itu suhu telah menisip setitik andeng-andeng merah itu di tanganku, tetapi semalam, semalam kau perlakukan aku begitu, mana bisa lagi andeng-andeng merah itu tinggal di atas tanganku? Aku perlakukan kau apa semalam tanya H.I.O. Korapat dan bingung. Muka Siaw Leong Li menjadi merah jengah. Sudahlah, tak perlu dibicarakan lagi, sahutnya kemudian, dan sesudah sejenak pula, dengan pelahan ia berkata lagi. Dahulu aku takut-takut untuk turun gunung, tetapi kini sudah lain, tidak peduli kemana kau pergi, dengan rela aku akan mengikuti kau. Bagus sekali, kokoh, kalau begitu seru N.I.O. Korgi Ranghi, kenapa kau masih memanggil aku kokoh tegur? Siaw Leong Li dengan wajah sungguh-sungguh, apa kau tidak dengan hati murni terhadap diriku? Karena N.I.O. Kor tidak menjawab, akhirnya Siaw Leong Li menjadi tak sabar lagi sebenarnya kau anggap diriku ini apamu? tanyanya dengan suara gemetar. Kau adalah guruku, kau sayang padaku, aku sudah bersumpah bahwa selama hidupku ini pasti menghormati kau dan suka padamu. Demikian dengan sungguh-sungguh dan tulus N.I.O. Kor menjawab, apa kau tidak anggap aku sebagai istrimu? teriak Siaw Leong Li tak tahan. Sungguh hal ini belum pernah terlintas dalam pikiran N.I.O. Kor, kini mendadak ditanya orang, keruan ia kebuakan dan tak mengerti kera bagaimana harus menjawabnya. Ti, tidak, tak mungkin kau adalah istriku, mana aku cakap demikian sahutnya kemudian dengan tak lancar, tetapi kau adalah Suhau, adalah kokohku. Tidak kepala gusarnya Siaw Leong Li mendengar jawaban ini hingga seluruh tubuhnya gemetar, mendadak darah segar menyembur keluar dari mulutnya. Kokoh, kokoh N.I.O. Kor berteriak-teriak bingung melihat keadaan orang. Mendengar orang terus-menerus masih panggil demikian padanya, dengan sorot metu yang gemas tiba-tiba Siaw Leong Li angkat telapak tangannya terus hendak digablokan ke kepala N.I.O. Kor. Tetapi, perlahan-lahan, sorot matanya dari gemas dan menyesal tadi berubah menjadi benci dan dendam, lalu dari benci dan dendam berganti lagi menjadi sayang dan kasihan. Baiklah kalau begitu, selanjutnya jangan kau bertemu dengan aku lagi, dengan menghela nafas panjang. Akhirnya ia berkata dengan lirih dan lemah. Habis berkata, ia kebas lengan bajunya yang panjang terus putar tubuh dan lari pergi dengan cepat turun ke bawah gunung. Kokoh, kokoh. Kemana kau? Aku ikut bersama kau N.I.O. Kor berteriak-teriak. Jika kau ketemu lagi dengan aku, mungkin sulit kuampuni jiwamu, sahut Siaw Liyong Li tiba-tiba sambil menoleh. Dalam bingungnya N.I.O. Kor semakin tak tahu apa yang harus dilakukannya. Karena terteguhnya ini, sementara bayangan Siaw Liyong Li sudah menghilang di antara jalan pegunungan yang menurun itu. Sungguh tidak kepalang berdukanya N.I.O. Kor hingga dia menangis tergerung-gerung. Sungguh tidak dimengerti olehnya sebab apakah dia membuat gurunya begitu marah hingga kelakuannya begitu aneh. Kenapa Sang Guru bilang mau jadi istrinya, pula melarang dia memanggil kokoh lagi padanya? Semua ini membuatnya bingung. Ya, tentu urusan ini ada hubungannya dengan ayah angkatku, pasti dia yang bikin marah suhu, demikian akhirnya N.I.O. Kor menarik kesimpulan sesudah berpikir lama. Lalu ia pergi ke dekat Tau Yang Hang lagi, di sana ia lihat orang tua ini sedang berdiri tegak dengan kedua matanya terbelalak tanpa berkedip. Ayah, sebab apakah kau membuat marah guruku? Segera N.I.O. Kor bertanya. Akan tetapi Tau Yang Hang tidak menjawab, hanya terdengar mulutnya menggumam sendiri, Kiu In Chin Keng, Kiu In Chin Keng. Hi, kenapa kau tutup jalan darah guruku hingga bikin dia begitu marah kembali N.I.O. Kor tanya lagi. Namun A.I.O. Yang Hang tetap tak menjawab, ia berkata seorang diri pula, sebenarnya harus dijalankan ke atas atau ditekan ke bawah. Hi, ayah, teriak N.I.O. Kor akhirnya, ia menjadi tak sabar, aku tanya kau tentang Suhau, katakanlah, apa yang telah kau lakukan terhadap dia? Siapa gurumu? Siapa aku? Siapakah kau yang hang? Tiba-tiba A.I.O. Yang Hang berteriak-teriak sendiri. Melihat penyakit gila orang kumat lagi, N.I.O. Kor jadi khawatir tercampur kasihan. Ayah, tentu kau sudah letih, marilah mengasuh ke dalam gubuk, ajaknya kemudian. Tetapi mendadak A.I.O. Yang Hang berjumpalitan dan tahu-tahu tubuhnya sudah menjungkir sambil berteriak-teriak, Siapakah aku ini? Siapakah aku ini? Dimanakah A.I.O. Yang Hang? Berbareng itu kedua tangannya bergerak tak keruan, tubuhnya yang menjungkir pun berputar cepat, dengan kepala di bawah secepat angin A.I.O. Yang Hang berlari-lari ke bawah gunung. Ayah, ayah dalam bingungnya N.I.O. Kor coba menarik orang. Siapa aduga mendadak A.I.O. Yang Hang memancal dengan sebelah kakinya dan dengan tepat mengenai rahang N.I.O. Kor, depakan ini sedikit pun ternyata tak kenal ampun hingga N.I.O. Kor tak tahan berdiri tegak lagi, ia jatuh terjengkang. Ketika dia berdiri lagi, sementara itu A.I.O. Yang Hang sudah pergi jauh dan sekejap saja lantas menghilang dari pandangan. Dengan terkesima N.I.O. Kor terpaku di tempatnya, entah perasaan apa waktu itu yang dia rasakan. Suasana sekelilingnya seakan-akan sunyi senyap, sayup-sayup hanya diselingi oleh suara berkicaunya burung. Kokoh! Ayah! Kokoh! Ayah akhirnya N.I.O. Kor berteriak-teriak seorang diri. Sudah tentu tiada sesuatu sahutan dari kedua orang yang dipanggil itu, yang ada hanya suaranya sendiri yang berkumandang balik dari lembah pegunungan yang luas itu. Dalam keadaan demikian N.I.O. Kor menjadi putus asa, perasaannya seakan-akan wancur. Maklumlah, selama beberapa tahun ini boleh dikatakan tak pernah dia berpisah dengan Siaw Liyong Li, hubungan mereka begitu rapat bagai ibu dan anak, kini mendadak tanpa diketahui apa sebabnya orang pergi begitu saja, sudah tentu tidak keruan rasa hatinya. Dalam putus asanya itu dan memang perasaan halus N.I.O. Kor lain daripada orang biasa, maka hampiri saja dia mau bunuh diri. Syukur dia masih bisa berpikir panjang, lapat-lapat timbul semacam harapan bahwa gurunya yang pergi mendadak itu mungkin akan kembali juga secara mendadak. Meski kokoh dibikin marah ayah angkatnya, namun dirinya toh tiada berbuat sesuatu kesalahan, tentu Seng Guru akan kembali lagi mencari padanya, begitulah dia pikir. Tentu saja malam itu ia lewatkan sendirian dengan tak bisa tidur, beberapa kali, asal terdengar sesuatu suara gemerisik, segera ia melompat bangun menyangka Siaw Liyong Li yang kembali, ia berteriak dan memanggil-manggil dan berlari keluar, namun setiap kali selalu ia kecewa dan cemas. Begitulah dia sibuk semalam suntuk merindukan Siaw Liyong Li sampai fajar menyingsing. Jika Suhu tidak mau kembali, biarlah aku yang pergi mencari dia, tiba-tiba terpikir olehnya, asal bisa ketemukan dia, tidak peduli bagaimana dia akan menghajar atau mendamperat aku, yang pasti aku tak akan berpisah lagi dengan dia. Berpikir sampai di sini, tanpa terasa ketabahannya banyak bertambah. Segera ia bebenah seperlunya, ia bukus pakaian sendiri dan milik Siaw Liyong Li ke dalam sepotong kain, ia gendong di punggungnya lalu dengan langkah lebar ia turun ke bawah gunung. Sepanjang jalan ia coba menanya penduduk di tepi jalan Apakah ada melihat seorang nona putih yang cantik lewat di situ, tetapi beruntunia tanya beberapa orang, semuanya hanya goyang kepala menyatakan tak tahu. Karena itu, akhirnya Nyoko menjadi gotoh, dengan sendirinya Kera bertanya kemudian menjadi kurang sopan, dan para penduduk yang ditanya itu sebaliknya mendongkol juga melihat pemuda seperti Nyoko ini selalu mencari tahu tentang Nona cantik segala, dengan sendirinya lalu ada orang yang ingin tahu untuk apa dia cari dan siapa Nona Ayu itu, pernah apakah dengan dia. Sebaliknya Nyoko jadi marah-marah oleh pertanyaan kembali itu. Itu kau tak perlu urus, aku hanya ingin tahu kau melihat dia lewat di sini tidak demikian dalam gusarnya Nyoko tak sadar kata-katanya ini halus atau tidak. Sedang orang yang ditanya tentu saja marah juga melihat sikap Nyoko ini, syukur setelah terjadi ribut-ribut, dari samping seorang tua telah memisah, Lalu orang tua ini menunjuk ke satu jalanan kecil di jurusan timur dan berkata pada Nyoko Semalam aku melihat satu gadis secantik bidadari menuju ke arah timur, tadinya aku menyangka dia itu ke Animposet, Buddha Satwa, yang menjalmat, siapa tahu dia kenalan baik saudara. Mendengar kabar ini, tidak menanti orang selesai bicara, lekas-lekas Nyoko mengaturkan terima kasih terus memburu ke jalan kecil menurut arah yang ditunjuk itu. Tetapi begitu ia mungkur, orang banyak tertawa ramai, kiranya karena kelakuan Nyoko yang tak punya sopan santun, maka orang tua tadi sengaja mempermainkan dia. Namun Nyoko sama sekali tak tahu kalau dirinya telah didusai orang, ia masih memburu ke jurusan itu dengan cepat, lewat tak lama, tiba-tiba di depan terdapat simpang jalan tiga jurusan, Ia menjadi bingung ke arah mana harus dia tempuh. Biasanya kokoh tak suka tempat ramai, tentu dia pilih jalanan kecil yang sepi, demikian Nyoko pikir sendiri, habis ini lantas dipilihnya jalanan kecil yang memelok ke kiri. Siapa duga jalanan kecil ini makin iama makin lebar dan sesudah menikung beberapa kali, akhirnya malah menembus satu jalan raya. Waktu itu hari sudah maghrib, Nyoko sendiri sudah sehari semalam tak makan tak minum, perutnya sudah keruyukan, dilihatnya di depan sana rumah berderet-deret dan gedung berjajar-jajar, nyata ada satu kota yang cukup ramai. Cepat Nyoko menuju ke kota dan masuk sebuah hotel, pada umumnya hotel merangkap restoran, lalu ia menggembor minta disediakan daharan. Tak lama pelayan sudah hantar santapan sederhana kehadapan Nyoko, tetapi baru beberapa kali sumpitan saja anak muda ini tak punya napsumaka lagi, karena merasa kesal, tenggorokannya penjadi seret dan tak bisa menelan. Meski hari sudah mulai gelap, tapi lebih baik lekas aku pergi mencari kokoh saja, bila malam ini dibiarkan lewat, untuk selanjutnya mungkin sukar bertemu lagi, demikian pikir. Nyoko. Oleh karenanya segera ia taruh mangkuk nasinya dan memanggil pelayan. Aku ingin tanya kau, pelayan, kata anak muda ini sesudah petugas itu datang. Boleh saja, Tuan, katakanlah. Apakah karena santapan ini tidak cocok dengan lidah Tuan, biarlah hamba membuatkan yang lain, Tuan suka masakan apakah demikian sahut si pelayan mencerocos? Tidak, aku tidak maksudkan makanan, kata Nyoko sambil goyang-goyang tangannya tetapi aku ingin tanya, apakah kau melihat seorang gadis jelita berbaju putih lewat di sini? Baju putih si pelayan menggumam sendiri hi, apakah nona itu sedang berkabung? Ada keluarganya yang meninggal bukan? Begitulah si pelayan mencerocos tak keruan dari menyimpang dari pertanyaan orang, keruan Nyoko sangat mendengkol. Aku hanya tanya kau, lihat atau tidak mengulanginya lagi. Wanita sih memang ada, juga orang pakai baju putih dan menuju ke arah mana tanya Nyoko cepat dan... Girang. Tetapi sudah hampir setengah hari dia lewat tadi sahut pelayan itu. Habis ini tiba-tiba ia pelahankan suaranya seperti... Kuatir didengar orang, lalu menyambung lagi, adalah lebih baik jangan pergi mencari dia. Merasa mendapatkan jejak kokoh yang dicari, dalam girangnya Nyoko terkejut pula mendengar perkataan orang itu, Se, sebab apa tanyanya dengan suara rada gemetar? Coba aku tanya dahulu, cuan tahu bahwa wanita itu pandai silat tiba-tiba pelayan itu menanya. Kenapa aku tak tahu demikian Nyoko membatin? Maka dengan cepat ia menjawab, sudah tentu tahu, dia memang pandai silat. Nah, kalau begitu untuk apa kau mencari dia? Bukankah sangat berbahaya kata si pelayan pula? Sebab apakah sebenarnya Nyoko menjadi bingung? Coba terangkan dulu, pernah apakah gadis baju putih itu? Dengan tuan tanya si pelayan. Nyoko mengerti kalau tidak sekadar menerangkan, agaknya orang tak mau ceritakan kemana perginya Xiao Leong Li, Maka terpaksa ia menjawab, dia adalah enciku, aku sedang cari dia. Mendengar jawaban ini, seketika pelayan itu berubah sangat hormat pada Nyoko, tetapi hanya sekejap saja, sebab segera si pelayan geleng-geleng kepala tidak, tidak sama katanya tiba-tiba. Bukan main mendongkolnya Nyoko oleh kelakuan si pelayan, saking gopohnya sekali jam berat dia cengkeram baju orang. Sebenarnya kau mau katakan tidak bentaknya gusar. Melihat Nyoko naik darah, mendadak si pelayan melelet-lelet iidahnya. Persis, persis. Kalau begini baru sama demikian katanya. Kurang ajar, apa-apaan ini sebentar sama sebentar tidak sama, apa maksudmu damperat Nyoko? Lel lepaskan dahulu, Xiaoya, cuan muda, leherku tercekik titik hihi, aku tak bisa buka suara, sahut si pelayan dengan suara terputus-putus. Melihat rupa orang dasarnya memang ceriwis, percuma saja meski pakai kekerasan, maka Nyoko lantas lepaskan tangannya. Xiaoya, tutur si pelayan kemudian sesudah berdehem beberapa kali, aku bilang tidak sama, soalnya karena perempuan, eh, encimu itu, tampaknya lebih cakep dan lebih muda daripada kau, pantasnya dia mirip adikmu dan bukan kakak. Aku bilang sama, sebab kalian berdua sama-sama berwatak keras, sama-sama bertabiat suka angkat senjata dan main kepalan. Nyoko tertawa oleh cerita itu. Apakah enciku telah berkelahi dengan orang tanyanya kemudian? Betapa tidak sahut pelayan itu, tidak hanya berkelahi, bahkan telah melukai orang. Coba lihat itu berbareng ia menunjuk beberapa bekas bacokan senjata tajam di bawah. Meja, lalu dengan muka berseri-seri ia sambung pula, walau kejadian tadi itu sungguh berbahaya, memang kepandayan. Encimu sangat hebat, hanya sekali tabas saja sebelah kuping Toya, cuan imam, itu lantas kena di irisnya. Apa katamu? Toya apa? Tanya Nyoko terkejut. Ya, dia itu, baru berkata sampai di sini, sekonyong. Konyong muka si pelayan berubah hebat, seketika ia mengkret terus mengeluyur pergi. Nyoko memang luar biasa cerdiknya, melihat kelakuan si pelayan tadi, ia tak menegur juga tak menyusulnya, sebaliknya ia angkat mangkok nasinya tadi terus menyumpit daharannya lagi, pada saat lain, terlihatlah olehnya ada dua tojin muda masuk ke dalam hotel. Usia kedua imam ini kira 26-27 tahun saja, jubah pertapaan mereka bersih dan rajin sekali, mereka ambil tempat duduk pada meja di samping Nyoko. Lalu imam yang beralis tebal panjang tiada hentinya berteriak-teriak mendesak di antari arak dan daharan. Dengan muka berseri si pelayan lekas-lekas meladani kedua tetamunya itu, pada suatu kesempatan ia mengedipi matanya pada Nyoko sambil mulutnya merot-merot ke jurusan kedua imam itu. Nyoko pura-pura tidak tahu, ia masih terus menyumpit santapannya dengan asik, kini dia betul-betul merasa lapar, apalagi kabar Syao Leong Iyi sudah diperoleh, hatinya menjadi lega dan gembira, maka tanpa terasa beberapa kali isi mangkoknya telah ditambah dan dilangsir ke dalam perutnya. Baiknya pakaian Nyoko memang sederhana, apalagi sudah sehari semalam ia susul Syao Leong Iyi hingga seluruh badannya penuh debu dan mukanya kotor, oleh sebab itu kedua imam tadi sama sekali tidak perhatikan padanya melainkan asik bercakap-cakap sendiri dengan suara pelahan. Sebaliknya Nyoko semakin pura-pura, ia kecap-cap mulutnya dan mainkan lidahnya, dia sengaja makan begitu rupa hingga mengeluarkan suara keras, habis itu ia angkat semangkok wadang panas dan diseruput dengan bernapsu, akan tetapi telinganya justru dia pasang, untuk mendengarkan apa yang sedang dipercakapkan kedua tojin atau imam itu. Bisute, menurut pendapatmu, malam ini Hon Che Chu dan Tan Lokun Su bakal datang tidak demikian ia dengar imam yang beralis tebal tadi sedang berkata. Imam Sabtunya lagi bermulut iebar, suaranya kasar serak dan terdengar dia menjawab, kedua orang ini adalah laki-laki gagah perkasa yang bersahabat kental dengan Tio Susiok, Kalau Tio Susiok sudah mengundangnya, tidak boleh tidak mereka pasti akan datang. Nyoko terkesiap hatinya demi mendengar orang menyinggung nama Tio Susiok pikirnya dalam hati, jangan-jangan Tio Susiok yang mereka maksudkan adalah guruku yang dahulu, Tio Chikem. Ia jadi curiga kenapa kedua imam ini belum pernah dilihatnya di Tiong Yang Kiong, ketika ia melirik dan mengamat-amati orang, ternyata tiada yang dia kenal. Boleh jadi karena jauhnya perjalanan, dia tak keburu datang demikian imam alis tebal tadi berkata lagi. Hi, Ki Suheng, kau ini memang suka takut ini dan khawatir itu, demikian sahut imam Shibi tadi, hanya seorang perempuan saja, berapa besarkah kemampuannya? Ya, sudahlah, marilah minum, jangan dibicarakan lagi, begitulah imam Shiki memotong. Kemudian ia memanggil pelayan hotel dan minta disediakan satu kamar kelas satu, nyata mereka juga bermalam di sini. Sementara itu N.I.O. Ko sedang memikirkan isi percakapan kedua imam tadi, ia dapat merabai tentu orang bermaksud cari seturi pada suhunya, mungkin disebabkan ada kawan kecundang, maka T.I.O. Suheng tampil ke muka untuk mengundang seseorang shihan dan seorang shitan sebagai bala bantuan, kalau terus kintil kedua imam ini, tentunya akan bisa bertemu dengan suhu. Berpikir akan ini, hati N.I.O. Ko menjadi gembira sekali, sudah jelas kedua imam ini adalah musuh gurunya, tapi dengan petunjuk mereka nanti akan ketemukan sang guru, maka terhadap mereka ternyata tiada timbul perasaan mencih, ia tunggu sesudah kedua imam itu masuk kamar mereka, kemudian ia sendiri pun minta disediakan sebuah kamar di sebelah kamar imam-imam itu. Si Oya, baiklah kau hati-hati sedikit, encimu telah iris kuping seorang Toya, tentu mereka akan menuntut balas, demikian si pelayan membisiki N.I.O. Ko ketika datang ke kamarnya membawakan lampu. Sungguh aku tidak mengerti, encimu biasanya sangat sabar, kenapa mendadak dia bisa mengiris kuping orang kata N.I.O. Ko dengan suara lirih. Terhadap kau tentu saja baik, tetapi terhadap orang lain mungkin tidak menjadi baik, kata si pelayan pula dengan suara yang dibikin-bikin encimu tadi sedang bersantap di sini dan Toya yang sial itu duduk di sebelahnya, hanya disebabkan Toya itu melirik beberapa kali pada kaki encimu, siapa tahu encimu lantas naik darah terus lolos senjata dan melambrak orang. Begitu ia si pelayan mencerocos terus, dan masih hendak dilanjutkannya, namun N.I.O. Ko sudah mendengar lampu di kamar sebelah telah disiapkan, maka cepat ia memberi tanda agar si pelayan tak perlu cerita lagi. Kurang ajar, tentu imam busuk itu terus-menerus mengincar kokoh karena kecantikannya hingga akhirnya kokoh menjadi marah, demikian N.I.O. Ko menggerutus sendiri setelah pelayan itu pergi. Habis ini segera ia pun padamkan lampunya, malam ini ia memang tidak ingin tidur lagi, ia hanya duduk sambil pasang kuping untuk mengikuti sesuatu gerak-gerik di kamar sebelah. Begitu I.I.O. Ko berjaga sampai tengah malam, tiba-tiba didengarnya pelataran luar bersuara keresek dua kali, menyusul seperti ada orang melompat masuk ke bagian dalam melintasi pagar tembok. Habis itu jendela kamar sebelah terdengar dibuka dan imam yang shiki itu membuka suara, apakah hon dan petan berdua? Ya, terdengar suara sahutan seorang yang berada di pelataran sana. Silakan masuklah demikian kata imam shiki lagi. Menyusul itu pintu kamar pelahan dibuka, lampu telah dinyalakan juga. Tentu saja N.I.O. Ko sangat tertarik, ia kumpulkan seluruh perhatiannya untuk mendengarkan percakapan mereka berempat itu. Tecuki Jinghai dan Bi Jinghian memberi hormat pada Han Cecu dan Tan Lokunso, terdengar imam shiki bersuara pula. Mendengar nama kedua imam itu, diam di amin I.I.O. Ko membatin, ternyata mereka bukan orang dari Tiong Yang Kiong, tetapi nama mereka memakai urut-urut tanjing, mereka terhitung juga orang dari Chuan Chinpei. Begitu kami terima undangan Tio Susio kalian, segera kami memburu ke sini, terdengar suara sahutan yang tajam. Apakah betul perempuan hina itu sangat sulit dilawan? Sungguh memalukan untuk diceritakan, demikian kata Ki Jingxi lagi, dari golongan kami sudah ada dua anak murid yang berturut-turut dilukai perempuan hina jene itu. Sebenarnya dari aliran manakah ilmu silat perempuan itu? Tanda tanya-tanya orang yang bersuara tajam tadi. Tio Susiok bilang dia adalah ahli waris dari Kobongpei, oleh sebab itu, meski usianya masih muda, namun kepandainya sesungguhnya sangat hebat, sahut Ki Jingxi. Diam di amin I.I.O. Ko menjengek demi mendengar orang sebut Kobongpei. Kobongpei apakah rupanya orang yang bersuara tajam itu tak mengerti? Menurut Tio Susiok, orang dari golongan mereka itu selamanya jarang sekali berkecimpung di kalangan Kangong, sebab itu nama mereka tidak terkenal dalam bulan, pantas kalau Han Ce Chu tidak kenal, demikian sahut Ki Jingxi. Oh, kalau begitu, agaknya tiada perlu dipandang berat, kata orang yang dipanggil Han Ce Chu itu. Dan di mana besok harus bertemu? Pihak lawan mendatangkan berapa orang? Tio Susiok telah janji dengan wanita itu untuk bertemu besok lohor di Lembah Kailongko yang 40 li jauhnya dari sini ke jurusan barat, di sana kedua pihak akan menentukan siapa yang unggul dan siapa yang asor, Ki Jingxi menjelaskan. Soal pihak lawan ada berapa orang, itulah aku tidak tahu. Tetapi kalau sudah ada Han Ce Chu dan Tan Lokun Su yang membantu kami, tak perlu lagi kita takut meski mereka berkawan banyak. Lalu terdengar suara seorang tua berkata, baiklah kalau begitu, kami pasti datang tepat besok lohor, marilah, Han Lauthe, kita pergi. Lalu Ki Jingxi mengantar tetamunya keluar kamar, sampai di depan pintu, dengan suara bisik-bisik terdengar iap pesan orang, tidak jauh ke Tiong Yang Kiong, urusan kita akan bertanding dengan orang sekali-kali. Jangan sampai diketahui Ma, K.H.U. dan Ong, maksudnya Ma Giok, K.H.U. Juki dan Ong Juret. Kalau sampai kunangan, pasti kita akan didamperat habis-habisan. Han Cecu bergelap ketawa oleh pesan itu. Kalian takut pada Ma Giok dan K.H.U. Juki imam-imam tua itu, kami sebaliknya tidak berada di bawah perintahnya, demikian katanya. Sudahlah, jangan kau khawatir, demikian Tan Lokun Su menjelak, pasti kami tidak membocorkan rahasia ini. Mendengar percakapan terakhir mereka ini, diam di Amen Yeo Komembatin, kiranya mereka hendak keroyok kokoh dan para imam tua sebangsa Ma Giok itu tiada yang mengetahui. Meski N.Y.O. Komembatin tidak berkesan baik pada Coan Cinkau, tetapi bila mengingat Ma Giok dan K.H.U. Juki Toh tidak jelek juga terhadap dirinya, karenanya terhadap kedua imam tua itu dia tidak denam, hanya kepada Hek Taitong yang membinasakan San Popoh itulah dia telah ambil keputusan kelak pasti akan menuntut balas. Dalam pada itu keempat orang yang di luar itu sesudah berunding dengan suara pelahan lagi, kemudian Han Che Chu dan Tan Lokun Su pergi dengan melompati pagar tembok lagi, Ki Jing Si dan Bi Jing Hian mengantar juga keluar, keadaan menjadi sepi. Tiba-tiba pikiran N.Y.O. Komembatin tergerak, segera ia buka pintu pelahan, dengan cepat ia menyelingap masuk kamar kedua imam di sebelah itu. Ia lihat di atas pembaringan kamar itu terletak dua buntalan, ia ambil satu bungkusan itu dan merogoh isinya, kiranya di dalam ada uang perak sekira 20 tahil. Ha, kebetulan, memangnya aku lagi kekurangan duit, demikian pikiran N.Y.O. Kom, lalu ia pindahkan uang perak itu ke dalam sakunya sendiri. Ia lihat lain bungkusan rada panjang, kiranya berisi dua batang pedang, sengaja N.Y.O. kololos pedang itu satu per satu dan dengan tekanan tenaga berat ia patahkan garan pedang lalu dimasukkan kembali ke dalam sarungnya dan dibungkus lagi dengan rapi. Selagi ia hendak keluar kembali, tiba-tiba pikirannya tergerak pula, ia lepas kolor dan buka celana terus kencingi kasur di kolong selimut kedua imam itu hingga basah kuyuk. Sementara itu ia dengar di luar ada suara orang melompati pagar, ia tahu tentu kedua imam itu telah kembali, dapat diketahuinya pula bahwa ilmu entengkan tubuh kedua imam itu ternyata biasa saja, sebab tak mampu sekali lompat melintasi pagar tembok, melainkan harus terancapkan kaki dahulu di atas pagar untuk kemudian baru loncat turun. Lekas-lekas N.I.O.K. menyelusup kembali ke kamarnya sendiri, ia tutup pintu kamarnya dengan pelahan, nyata sama sekali kedua imam itu tak merasa bahwa mereka sedang diincar orang, sesudah di kamarnya sendiri, N.I.O.K. pasang kuping ke dinding kamar untuk mendengarkan gerak-gerik dan suara-suara apa yang bakal terjadi di kamar sebelah. Ia dengar kedua imam itu masih berembuk dengan suara rendah, agaknya mereka cukup yakin bakal menang akan pertarungan besok, maka sembari bicara mereka pun buka baju dan naik pembaringan untuk tidur. Tetapi baru saja Bi Jing Hian memasukkan kakinya ke dalam selimut, mendadak ia berteriak, Hi, apa ini basah-basah becek di dalam selimut? I, baunya. Hi, Ki Su Heng, sudah tua, kenapa kau masih ngompol? Apa? Ngompol sahut Ki Jing Si bingung, tetapi segera pula ia sendiri ikut berteriak, Hi, ya, dari manakah kucing keparat yang kencing di sini? Kencing-kucing mana bisa begini banyak? Ujar Bi Jing Hian. Ya, memang aneh, kata Ki Jing Si habis ini tiba-liah berteriak pula, Hi, dimanakah uang perak kita? Begitu ia seluruh kamar menjadi geger dan kacau balau, kedua imam ini sibuk mencari uang perak mereka, sudah tentu mereka tidak bakal menemukannya. Diam di Amen Ye Oko sangat senang dan merasa geli, sementara itu ia dengar Bi Jing Hian sedang berteriak-teriak lagi. Hi, pelayan, pelayan. Apakah hotelmu ini hotel perampok? Mengapa tengah malam buta mencuri uang tamu? Tanda tanya. Karena suara ribut-ribut ini, pelayan hotel datang menanyakan sambil masih kucek-kucek matanya yang sepat. Tak terduga segera Bi Jing Hian pegang baju dada si pelayan dan menuduh hotel ini adalah hotel perampok, kenapa malam-malam gasak uang tetamu. Tentu saja si pelayan tak mau terima tuduhan itu, terdengar dia berteriak penasaran, dengan sendirinya pegawai hotel lainnya dimulai dari tukang api sampai pada kuasa hotel lantas terjaga semua dari tidur mereka dan merubung datang, menyusul pula para tetamu lain pun beruntun-beruntun ikut terbangun dan beramai-ramai datang menonton keributan itu. Dan di antara mereka terdapat pula sinakal, N.I.O. Ko. Begitulah dengan menahan perasaan gelik N.I.O. Ko melihat pelayan hotel itu sedang men pidato, dasar pelayan ini memang ceriwis pula pandai bicara, maka Bi Jing Hian dan Ki Jing Si berdua telah terdesak oleh debatannya hingga tak sanggup berkata lagi. Kemamakah perginya S.I.O. Leong Li? Dapatkah N.I.O. Ko menemukannya serta mengawininya? Siapakah wanita galak yang ditantang duol oleh imam-imam Cho An Chin Pei sampai mengundang bala bantuan? Apakah S.I.O. Leong Li? Bacalah jilid ke-12. Jilid ke-12. Dari malu Bi Jing Hian menjadi gusar, begitu ayun tangannya, kontan ia persensi pelayan dengan sekali tamparan. Keruan pelayan itu menjadi kalap tanpa pikir lagi ia menubruk maju hendak adu jiwa. Namun sebelum dia datang dekat, menyusul kaki Bi Jing Hian sudah melayang, ia tambah isi pelayan dengan sekali tendangan hingga pelayan itu terjungkal. Melihat imam ini tanpa sebab memukul orang, keruan pegawai-pegawai hotel lainnya sama solider, mereka berteriak dan beramai-ramai merangsang maju hendak mengeroyok. Sudah tentu beberapa orang yang tak masuk hitungan ini sekali-kali bukan tandingan kedua imam itu, hanya sekejap saja, baik kuasa hotel, tukang api dan lain-lainnya telah mendapat hajaran malah. Senang sekali NIOKO menyaksikan peristiwa hasil perbuatannya itu, dengan geli ia kembali ke kamarnya sendiri untuk tidur lagi, ia tidak pusingkan apa yang terjadi lebih lanjut dari lelakon di luar itu. Besoknya, selagi NIOKO sarapan pagi, dilihatnya si pelayan yang ceriwis itu sedang mendatangi dan menyapa padanya, mukanya tampak babak belur dan hidung bengkak, meski demikian toh pelayan ini masih tiada hentinya mencaci maki tentang kejadian semalam. Mana kedua imam bangsat itu dengan tertawa NIOKO coba bertanya. Hektometer, memang imam bangsat keparat, sudah pukul orang, masih gegares percuma dan tinggal gratis, habis itu lantas angkat kaki, demikian kata si pelayan dengan marah-marah. Hektometer, hari ini pasti akan kulaporkan ke Tiong Yang Kiong, biasanya imam-imam di Conglemsan ini semuanya sopan santun, entah dari mana mendadak bisa muncul imam bangsat liar seperti mereka ini. NIOKO tidak ketarik lagi oleh obrolan orang, segera ia bereskan rekening hotel dan menanya jalan yang menuju ke Cailongkok atau Lembah Serigala, kesanalah dia lantas pergi. Tidak antara lama NIOKO sudah menempuh perjalanan sejauh 20-an li, Cailongkok atau Lembah Serigala itu sudah tidak jauh lagi di depan, cuaca waktu itu agaknya masih pagi, maka keadaan sepi-sepi saja. Biarlah aku sembunyi dahulu dan menyaksikan care bagaimana kokoh bereskan kawanan pengganas itu, paling baik kalau kokoh seketika tak bisa mengenali aku, demikian nam di AMENIOKO berpikir. Segera pula teringat olehnya tempo hari pernah menyamar sebagai anak gunung dan telah berhasil mengingusi Anglingpo, teringat akan ini hati NIOKO menjadi geli, ia ambil keputusan hendak meniru care itu sekali lagi, segera dia mendatangi satu rumah petani, ia longak-longok kesana kesini, Tidak ada seorang pun yang dia lihat, di kandang hewan di belakang rumah itu ia lihat ada seekor sapi jantan yang besar yang rupanya sedang mengamuk, binatang ini sedang tunduk kepala dan gunakan tanduknya untuk menyongkel dan menumbuk pagar kayu yang melingkarinya, Begitu keras tumbukannya hingga terdengar suara gedubrakan yang tiada henti-hentinya Nampak adanya sapi jantan besar ini, tiba-tiba NIOKO mendapatkan satu pikiran Hi, kenapa aku tidak menyamar sebagai penggembala sapi saja, biar kokoh melihat diriku juga pasti tak kenal aku lagi, demikian keputusannya Begitulah diam di amin NIOKO lantas melompat masuk ke dalam rumah, ia cari barang lain yang sekiranya cocok baginya, akhirnya dapatlah dia ambil sepasang baju petani yang sudah robe, Ia ganti pakai sepatu rumput pula dan pules mukanya dengan lumpur agar kelihatan kotor dan lebih mirip bocah angon, habis ini ia mendekati kandang sapi tadi Di dinding kandang dapat dilihatnya pula tergantung sebuah caping dan sebatang suling, kedua ini memang barang yang biasa suka dipakai oleh anak gembala Keruan NIOKO sangat girang, ia pikir penyamarannya sekali ini pasti akan menjadi mirip sangat karena itu tanpa pikir lagi ia pakai caping yang diketemukannya itu Ia ambil seutas tali rumput pula dan dipakai sebagai ikat pinggang, lalu suling bambu itu ia selipkan di pinggangnya dan kemudian dia membuka pintu kandang sapi Sementara itu sapi jantan raksasa itu sedang mengamuk, binatang ini jadi lebih beringas lagi ketika melihat ada orang membuka pintu kandang Tanpa ayah lagi segera ia pentang kaki terus menerjang keluar hendak menyeruduk NIOKO Namun NIOKO sudah siap sedia, dengan telapak tangan kiri ia tahan kepala sapi jantan, atau banteng, itu, di lain saat ia sudah meloncat ke atas punggung binatang itu Sapi ini ternyata sangat tinggi dan besar, bulunya panjang dan tanduknya lancip tajam, tampaknya sangat perkasa sekali Maka dengan sekali terjang sekejap saja sudah menyelonong sampai di jalan besar dengan NIOKO masih menunggang di atas punggungnya Rupanya sapi jantan ini sedang birahi, maka wataknya menjadi beringas luar biasa, tiada hentinya ia meloncat-loncat dan berjingkrak-jingkrak dengan maksud hendak banting NIOKO ke bawah Akan tetapi mana begitu gampang NIOKO bisa dibikin terperosot dari tempatnya, bahkan ia menjadi senang oleh kelakuan si binatang Ha, rupanya kau minta digebuk, dengan tertawa NIOKO membentak Habis ini ia angkat telapak tangan dan dengan pinggiran telapak tangan ia hantam pundak sapi itu dengan pelahan Kalaupun pukulan ini hanya memakan sedikit tenaga saja, namun bagi sapi itu sudah tak tertahan rasa sakitnya Keempat kakinya seketika lemas dan hampiri mendoprok tekuk klutut, tentu saja binatang ini tak mau menyerah begitu saja Masih melompat dan hendak mengamuk lagi, tak terduga kembali NIOKO beri persen sekali potong lagi dengan telapak tangan Dan begitulah seterusnya, sesudah merasakan belasan kali gebukan seperti itu, akhirnya sapi jantan itu menjadi kapok dan tak berani ngotot lagi Kemudian NIOKO mencoba jojoh kiri leher binatang itu dengan jari tangannya Segera sapi itu memblok ke kanan dan bila menjojoh sebelah kanan lantas dia menikung ke kiri Kalau diketuk pantatnya, segera ia lari ke depan, dan jika digebuk depan pundaknya, sapi ini lantas mundur ke belakang Nyata binatang yang tadinya liar itu kini sudah menjadi jinek dan dapat dikendalikan menurut keinginannya Bukan maki girang NIOKO, dengan kerasia tepuk pantat sapi itu, maka larilah binatang itu ke depan seperti kesetanan Begitu cepat larinya hingga boleh dikatakan tidak kalah dengan kuda pacuhan yang paling bagus Maka sebentar saja sesudah menyusuri sebuah rimba lebat, sampailah NIOKO di suatu lembah gunung yang sekitarnya dilingkungi oleh bukit-bukit yang menghijau permai Melihat keindahan alam tempat ini, diami NIOKO eran kenapa lembah sebagus ini diberi nama lembah serigala yang sama sekali tidak tepat dengan keadaannya Kemudian Ria pun giring sapi jantan tadi ke lereng bukit yang terdekat biar makan rumput sendiri NIOKO sengaja pura-pura tidur dengan merebah di tanah rumput dengan hati berdebar-debar Ia menantikan ketika seng suria sudah menggeser sampai di tengah langit, tetapi keadaan masih tenang dan sepi nyenyak, hanya kadang-kadang terdengar suara menguatnya sapi jantan itu Pengah NIOKO bertambah gelisah mendadak didengarnya di mulut lembah sana sayut-sayut berkumandang beberapa kali suara tepukan tangan, menyusul di belakang bukit sebelah selatan pun membalas beberapa kali Maka taulah NIOKO Sudah tiba waktunya, ia tetap rebah di tanah rumput yang miring itu, sebelah kakinya sengaja dia tumpangkan ke atas kaki yang lain, capinya untuk tutupi kaki yang menumpang dan sebagian mukanya Maka yang kelihatan hanya kaki kanan saja yang menjulur lurus Selang tak lama, tertampaklah dari mulut lembah sana mendatangi tiga orang tojin, dua di antaranya ternyata sudah NIOKO kenal di hotel semalam, yakni Ki Jing Si dan Bi Jing Hian Sedang seorang lagi berumur sekira setengah abad, perawakannya pendek buntek, agaknya ialah apa yang mereka sebut sebagai Tio Susiok itu Melihat Tio Susiok yang dimaksudkan orang bukan Tio Cikeng yang diduga semula, dalam hatinya timbul semacam perasaan aneh, entah rasa kecewa atau rasa syukur karena orang itu lain guru silap tua siltan Habis ketiga imam ini, lalu dari lereng bukit sana muncul lagi dua orang, yang satu berperawakan kekar, agaknya dia inilah Hon Cechu, dan yang lain bersilap tua siltan Meski kelima orang ini sudah datang dekat dan sudah berhadapan pula, namun mereka hanya saling kiong ciu, merangkap kedua tangan saling memberi hormat Tiada satupun yang buka suara, hanya terus berbaris sejajar dan menghadap ke barat Ketika selintas Tio Susiok mendongak memandang matahari hingga sinar terang menyorot mukanya, dari samping NIOKO dapat melihatnya lebih jelas, ternyata imam tua ini bermuka kuning, sikapnya tenang sekali dan ber Sungguh-sungguh, sedikit pun tidak punya perasaan memandang enteng bakal lawannya nanti Pada saat itulah, dari mulut lembah sana pula sayup-sayup terdengar suara menderapnya kaki binatang yang makin mendekat Ketika kemudian sesosok bayangan putih berkelebat maka tertampaklah seekor keledai hitam dengan membawa seorang gadis berbaju putih sedang mendatangi dengan cepat Ah, dia bukan kokoh hati NIOKO seketika lemas demi melihat siapa yang mendatangi ini Apakah dia ini juga bala bantuan mereka demikian ia pikir dan berharap demikian pula Sementara gadis berbaju putih tadi dengan cepat sudah makin mendekat, sesudah berjarak antara 78 tombak dari kelima orang yang duluan tadi Tiba-tiba ia tahan keledainya, dengan sorot metu yang dingin tetapi tajam ia pandang sekejap pada mereka Dari muka si gadis nyata tertampak sikap yang memandang hina dan seperti hakikatnya tiada harganya mengajak bicara mereka Rupanya Kijingsi sudah tak sabar, segera ia berteriak, orang Siliok, nyata kau cukup tabah untuk memenuhi janji ini Maka boleh sekalian kasuruh keluar saja semua pembantumu Namun gadis itu tidak menjawab, ia hanya menjengek sekali dengan tertawa dingin, berbareng itu, seret, entah dari mana datangnya Tahu-tahu ia telah lolos keluar sebilah golok melengkung yang kecil dan tipis laksana bulan sabit dengan memancarkan sinar putih ke hijau-hijauan dan menyilaukan mata Ini, kami seluruhnya ada lima orang, dan pembantumu ada berapa dan kapan datangnya, kami tak sabar lagi buat tunggu lebih lama Demikian kata Kijingsi pula memandang Anilah pembantuku yang utama sahut gadis itu tiba-tiba sambil mengayun golok tipisnya tadi Begitu tipis dan agaknya saking tajamnya hingga begitu golok diputar Seketika udara di atas kepala gadis itu seperti digenangi oleh lingkaran sinar putih dan mengeluarkan suara mendenging yang nyaring tajam Karena jawaban tadi, enam orang termasuk N.I.O. Ko, yang lain semuanya menjadi terperanjat Kelima orang di sana terkejut oleh sebab seorang gadis seperti dia ini ternyata begitu besar nyalinya Tanpa mengajak barang seorang pembantu pun berani mengadakan pertandingan silat dengan lima jago tinggi Sedang N.I.O. Ko sebaliknya terperanjat bercampur kecewa Mula-mula dia yakin bahwa Syao Leong Ii pasti akan diketemukannya di sini Siapa tahu apa yang disebut si gadis cantik berbaju putih itu ternyata adalah seorang nona lain Saking masgulnya, seketika dada N.I.O. Ko seakan-akan menjadi sesak Perasaannya yang mudah terguncang itu tak terkendalikan lagi Tiba-tiba ia mengerung-gerung menangis keras Mendengar suara tangisan N.I.O. Ko yang mendadak ini Keenam orang itu pun terkejut Tapi sesudah mereka tahu yang menangis adalah seorang bocah gembala Yang mungkin karena ketakutan melihat ada orang hendak berkelahi Maka mereka pun tidak mengambil perhatian kepadanya Sementara itu terdengar Ki Jing Si telah buka suara sambil menunjuk Han Chai Chu Ini Wi Chin Lem Pak Han Chai Chu Yang ini adalah Tan Lo Kun Su Tertua dari Ho Shok Sam Hyeong Dan ini adalah Leong Kim Kiam Tio Pot Loan Tio Tot Yang Demikian Ki Jing Si memperkenalkan ketiga jagonya kepada gadis itu Ia mengira sesudah orang mendengar nama ketiga kawannya itu Tentu akan menjadi jari dan mundur teratur Siapa tahu gadis itu anggap saja seperti tidak mendengar dan tidak menggulberis Ia hanya mengerling orang dengan sorot metu yang tajam dingin Ia anggap kelima orang dihadapannya seperti barang-barang sepele belaka Karena kau hanya datang seorang diri Kami pun tak mau bergebrak dengan kau Terdengar Tio Pot Hoan angkat bicara Maka kami beri kau tempo 10 hari 10 hari kemudian kau boleh ajak 4 orang pembantu Dan datang lagi bertemu ke sini Aku sudah bilang ada pembantuku Sahut gadis itu sambil layun-ayun golok sabitnya lagi Untuk melayani kalian sebangsa gentong nasi dan guci arak ini Masakah perlu pakai bantuan orang titik? Keruan Tio Pot Hoan menjadi gusar Kau anak darah ini sungguh keterlaluan Sebenarnya ia hendak mendamperat orang Syukur sebelum diucapkan ia masih bisa menahan api amarahnya Dan menanya pula Kau sebenarnya orang kobongpe atau bukan? Kalau betul mau apa dan kalau bukan ada apa Sahut gadis itu ketus Hayo, imam tua hidung kebau Katakan lekas Kau berani tidak bergebrak dengan nonamu Tio Pot Hoan sudah rada berumur Maka orangnya cukup bisa kendalikan diri Ia lihat orang meski seorang diri Tetapi bukannya dijeri Bahkan menantang Maka ia khawatir kalau Kalau sebelumnya si gadis telah atur perangkap Dengan menyembunyikan bala bantuan Oleh sebab itulah lantas dijawabnya Nona, aku ingin tanya kau dahulu Tanpa alasan kau telah lukai Anak murid keolongan kami Sebenarnya disebabkan urusan Apakah jika kesalahannya terletak pada pihak kami Tanpa segan-segan pasti aku akan minta maaf pada gurumu Tetapi kalau Nona tak bisa mengatakan sesuatu alasannya Hektometer, jangankah sesalkan kami kurang sopan Sudah tentu disebabkan kedua hidung kerbau Hidung kerbau golonganmu itu yang kurang ajar Maka ku beri sedikit hajaran pada mereka Sahut gadis itu dengan tertawa mengejek Kalau tidak, di jagad ini tidak sedikit terdapat sebangsa kutu busuk Kenapa harus hidung mereka yang ku eris? Mendengar jawaban yang semakin ketus dan bersifat menantang ini Tio Pot Hoan menjadi lebih ragu-ragu terhadap kemampuan lawannya Dalam pada itu meski usia Tan Lokun Su sudah lanjut Namun tabiatnya ternyata berangasan Eh eh eh, bicara dengan kaum Ciam Pua Kenana tidak turun dari keledaimu Demikian segera ia menyerobot maju dan cari-cari persoalan Menyusul itu tahu-tahu ia sudah berada di depan binatang Tunggangan orang dan ulur tangannya buat menarik lengan kanan si gadis Karena gerak tangannya itu sangat cepat hingga gadis itu tak sempat menghindarkan diri Seketika lengannya kena dicekal Dan karena lengan kanannya dipakai untuk memegang golok sabitnya Maka goloknya tak bisa dipakai menangkis Tak tersangka sekonyong-konyong sinar tajam berkelebat sedikit Gadis itu tekuk sikutnya Golok sabitnya tahu-tahu memotong dari samping Dari jurusan yang sama sekali tak terduga Tentu saja tidak kepalan kagetnya Tan Lokun Su Lekas-lekas ia lepaskan cekalannya Bila ia tidak mau merasakan tajamnya Golok itu sungguh pun begitu Tidak urung dua jari tangannya sudah terluka Dengan cepat segera ia melompat mundur Terus cabut goloknya sendiri Dalam gusarnya ia berteriak-teriak mendam perat Perempan bangsat Agaknya kah sudah bosan hidup Melihat kawannya dilukai Mau tak mau yang lain-lain ikut mengangkat senjata Han cecu pakai sepasang ganden berantai Sedang tioput hloan lolos pedangnya Begitu pula Kijingsi dan Binghiam juga lantas tarik pedang mereka Akan tetapi mereka menjadi kaget ketika merasa senjata yang mereka genggam itu Bobotnya sangat enteng Ketika mereka tegasi Celaka 13 Kiranya yang terpegang di tangan mereka Melainkan garan pedang belaka Sedang bagian yang tajam ketinggalan di dalam sarungnya Sudah tentu mereka tidak tahu bahwa itu adalah perbuatan NIO Semalam di mana pedang mereka diam-diam dipatahkan dan selimut mereka dikencingi juga Sedang kini musuh tangguh sudah berhadapan senjata saja mereka tak punya Rupanya melihat kelakuan kedua imam yang kikuk dan serba salah itu Si gadis tadi tertawa ngikik geli Waktu itu NIO ko sendiri lagi berduka Tetapi demi mendengar suara tertawa gadis itu dan melihat kelakuan kedua imam yang lucu itu Tak tertahan ia pun tertawa meski sebenarnya ia masih tersenggak-sengguk Sementara itu terlihat si gadis telah membuka serangan Sekonyong-konyong ia ayun goloknya terus memotong ke telinga bijing hian Dengan sendirinya lekas-lekas bijing hian tarik badan dan mengkerut kepala buat hindarkan emaut Siapa tahu gaya serangan golok itu ternyata sangat hebat Ketika tangan si gadis sedikit memutar senjatanya yang aneh itu tiba-tiba memblok di tengah jalan terus mengiris ke bawah lagi Karena tidak terduga-duga akan perubahan serangan ini Tidak urung sebelah kuping bijing hian tetap menjadi korban Keruan saja keempat kawannya terkejut Sama sekali tak mereka duga bahwa tuhoat atau ilmu permainan golok orang bisa begitu bagus dan aneh Keadaan sudah memaksa Kini mereka tak pikirkan lagi keroyokan atau tidak Segera mereka mengerubut maju terus kepung si gadis bersama keledainya di tengah-tengah Cuma yang mengeroyok hanya tiga orang saja Bijing hian dan Kijing si terpaksa mundur ke belakang karena mereka tak bersenjata Yang mereka pegang hanya garan pedang Hendak dibuang sayang Tidak dibuang toh Tidak terpakai mereka menjadi bingung Tidak tahu apa yang harus dibuatnya Dalam pada itu tiba-tiba terdengar gadis itu bersiul nyaring sekali Ia tarik tali kendali keledainya terus melompat pergi sejauh beberapa tombak dengan maksud memboboikan garis kepungan orang Namun dengan cepatan lokusu bertiga lantas mengerubut maju lagi Bahkan sebelum tiba orangnya, lebih duluhan cecu timpukan ganden besinya yang berantai itu Melihat senjata orang cukup berat, pula tipu serangannya cukup ganas Diam-diam gadis itu merasa heran juga Maka tak berani lagi ia memandang enteng Ketika tubuhnya mengegos, timpukan ganden tadi telah dia hindari Memang senjata lian cutui, ganden berantai, han cecu itu bukan senjata ringan dan mempunyai daya tekanan yang sukar ditahan Sebaliknya ilmu pukulan tan lokun su sebenarnya lebih tinggi daripada permainan goloknya Pula jarinya sudah terluka, maka serangan goloknya boleh dikatakan tak seberapa Hanya Kiam Hoat Tio Pot Hoan sebaliknya tidak bisa dipandang rendah Serangannya jitu lagi keji, setiap tipu serangannya selalu mengincar tempat-tempat yang berbahaya Tak kala itu hati N.I.O. Korada tenang, kini baru dia amat-amati wajah gadis itu Ia lihat rot muka orang potongan daun sirih dan sangat cantik Usianya agaknya setahun dua tahun lebih muda daripada dirinya Pantas kalau si pelayan hotel tidak percaya bahwa itu gadis cantik berbaju putih adalah kakak perempuannya Di samping muka orang yang cantik itu, kulit badannya sebaliknya rada hitam-hitam manis Sama sekali berlainan dengan kulit Siao Iyong Li yang putih bersih Senjata yang dipakai gadis ini pun sangat aneh dan lain daripada yang Iain Ilmu permainan goloknya sangat gesit, meski dikatakan golok Tetapi yang dipakai adalah gerak tipu permainan pedang Lebih banyak menusuk dan memotong daripada membacok dan membabat Hanya menyaksikan beberapa jurus permainan golok orang Seger N.I.O. Kor tahu orang memang menggunakan ilmu silat dari golongan yang sama dengan dirinya Yakni Ko Bong Pei Apakah dia ini juga muridnya Li Bok Ciu? Demikian N.I.O. Kor menjadi haran Semula sebenarnya N.I.O. Kor sangat penasaran karena lima orang lelaki mengeroyok seorang gadis cilik Tetapi kemudian sesudah mengetahui dari mana asal usul ilmu silat orang Karena menduga orang pasti muridnya Li Bok Ciu Seketika timbul rasa antipatinya N.I.O. Kor Ia pikir biarkan saja pihak mana yang bakal menang Semuanya tidak kugubris Begitulah dia lantas berbaring lagi dengan sikunya sebagai bantal Hanya kadang-kadang saja ia melirik pertarungan yang sedang berlangsung dengan sengit itu Untuk belasan jurus permulaan Karena gadis itu berada lebih tinggi di atas keledainya Maka kelima lawannya dipaksa harus melompat Kian kemari Untuk menghindari sabetan golok sabit yang diayun pergi datang Sesudah belasan jurus lagi Karena senjata yang dipegangnya hanya gagang pedang yang sudah patah dan tak sanggup membantu kawannya Tiba-tiba hati Ki Jing Si tergerak mari bisute Ikut padaku ia teriaki Bi Jing Hian Habis itu ia berlari menuju ke tempat yang banyak tumbuh pohon Di sana ia pilih satu pohon muda dan sekuat tenaganya Ia patahkan bongkotnya Ia hilangkan tangkai dan daunnya Maka berwujudlah kini sebatang pentung yang dapat dipakainya sebagai gaman Tentu saja Bi Jing Hian sangat girang Ia pun tiru-tiru seng suheng dan patahkan satu pohon yang lain untuk digunakan sebagai senjata Hantam keledainya dan tidak orangnya demikian Ki Jing Si beri petunjuk lagi Habis ini, dua pentung kayu mereka lantas menyerampang dari kanan dan kiri Dengan cepat mereka arah kaki keledai tunggangan gadis tadi Hektometer, tak punya malu dengan pelahan gadis itu Menjengik berbareng ia ayun goloknya buat tangkis pentung orang Karena sedikit melengnya ini Dari samping lain ganden berantai Han Che Chu sudah menyerang juga bersama dengan pedang Tio Put Hoan Dalam keadaan terancam, lekas-lekas gadis itu keluarkan gerak tipu yang berbahaya Ia tunduk kepala dan luputkan ganden yang menyambar Saat lain terdengar pula suara terang yang nyaring Goloknya telah ditangkiskan pedang lawan yang lain Tetapi pada waktu itu juga keledainya telah melengking kesakitan terus menegak dengan kaki belakang Kiranya binatang ini telah kena ditoyor sekali oleh pentungnya Ki Jing Si Melihat ada kesempatan, segera Tan Lokun Su menjatuhkan diri terus menggelundung mendekati musuhnya Ia keluarkan ilmu golok dan berhasil menghantam sekali paha keledai hitam dengan punggung goloknya Dengan demikian tak mungkin lagi bagi si gadis mengandalkan keledainya Dalam pada itu senjata lawan baik pedang maupun ganden berbareng telah menyambar datang pula Terpaksa ia meloncat ke atas, sedang tangan kiri menyambar dan pentung Bi Jing Hian berhasil dicekalnya Ketika ia gunakan tenaga dalamnya, tahu-tahu pentung itu telah patah menjadi dua potong Dan begitu kedua kakinya tancap kembali di atas tanah Sekalian pula goloknya dia babat ke samping untuk patahkan bacokan Tan Lokun Su yang sementara itu telah menyerang Hi, kenapa? Dia sudah terluka tiba-tiba N.I.O. kok kaget demi nampak gaya berjalan si Nona Kiranya kaki kiri si gadis rada pincang, dengan sendirinya untuk berjalan, apalagi buat melompat menjadi tidak leluasa Dan dengan sendirinya, sebab inilah maka sejak tadi dia tidak mau turun dari keledainya Tahu akan ciri gadis ini, seketika rasa keadilan N.I.O. kok tergugah Ia niat turun tangan buat membantunya, tetapi ketika dia pikir dan ingat pengacauan Li Bok Chiu Hingga dirinya yang tinggal aman tentera bersama Xiao Leong Li di dalam kuburan itu berakibat seperti keadaan sekarang ini Kembali hatinya menjadi panasi agi, ia berpaling kejurusan lain dan tak mau menyaksikan lebih lanjut Namun telinga toh mendengar suara krang-krang, suara beradunya senjata tajam yang nyaring dan tiada hentinya Rasa ingin taunya tak bisa ditahan, kembali ia berpaling buat menonton lagi Hanya sejenak tadi ternyata keadaan pertarungan itu sudah banyak berubah Gadis itu telah terdesak larikian kemari, sudah lebih banyak menangkisnya daripada balas menyerang Dalam pada itu mendadak Han Chiu telah timpuk sebelah gandangnya, terpaksa gadis itu miringkan kepalanya Tetapi pada saat yang sama juga pedang Tiwaput Hoan sudah menusup pula, terdengarlah suara kering yang nyaring pelahan Ternyata gelang perak pengikala rambut gadis itu telah kena ditabas kutung hingga sebagian rambutnya yang panjang terurai Maka tertampaklah alis si gadis yang lemtik itu menjengkit, bibirnya pun sedikit bergerak dan digigit Mukanya seketika seperti tertutup oleh selapisawan hitam, kontan goloknya membabat, ia balas sekali serangan orang Melihat tarikan alis dan gerakan bibir si gadis, seketika hati N.Y.O.K. terguncang keras, di waktu kokoh marah padaku, persis mimik wajahnya pun begitu, demikian pikirnya Oleh karena melihat rasa gusar yang diunjuk gadis itu, tanpa pikir lagi N.Y.O.K. ambil keputusan pasti akan membantu padanya Sementara itu ia lihat keadaan gadis itu semakin terdersak, gerak-geriknya tak teratur lagi Hayo, lekas katakan, sebutan apa sebenarnya antara kau dengan Jik Lian Sian Culi Bok Ciu Demikian terdengar Tio Pot Hoan memperingatkan lawannya, jika masih tetap tidak menjelaskan Jangankah sesalkan senjata kami tak bermata Di luar dugaannya, bukan saja gadis itu tidak menjawab, bahkan goloknya tau-tau menabas dari belakang kepala Karena senjata ini memang mi lengkung, terkejut sekali Tio Pot Hoan oleh serangan yang aneh itu Syukur dengan cepatan Lokun Sukaburu wakilkan dia menangkis hingga dengan demikian jiwa Tio Pot Hoan dapat diselamatkan Melihat tipu serangan si gadis begitu keji, ketiga lawannya kini pun tidak pakai murah hati lagi Maka dalam sekejap saja, gadis itu sudah berulang-ulang menghadapi serangan berbahaya Tio Pot Hoan pikir gadis ini pasti ada hubungan rapat dengan Li Bok Ciu Kalau kelak diketahui oleh Li Bok Ciu, tentu di kemudian hari akan menjadikan bibit bencana saja Oleh sebab itu serangan-serangannya kini selalu mengincar tempat-tempat yang berbahaya Melihat keadaan si gadis sudah dalam detik yang sangat genting, segera NIO Kok melompat ke atas punggung sapi jantan tadi Ia jojoh sekali pantat binatang itu dengan jerijinya, karena kesakitan dengan sekali menguak sapi jantan itu pentang kaki Dan menerjang ke jurusan enam orang yang sedang saling labrak itu Haya, celaka! Sapiku kesetanan, tolong, tolong demikian NIO Kok sengaja berteriak-teriak Baru saja selesai ia berteriak, orangnya berikut sapinya sudah menyerbu sampai di kalangan pertempuran sana Tatkala itu keenam orang itu asik bertempur mati-matian, ketika mendadak melihat seekor benteng menyeruduk tiba dengan kalap Niat mereka hendak melompat ke samping buat hindarkan diri, namun secepat kilat banteng itu sudah menerjang sampai di belakang NIO Kok sendiri tengkurap di atas sapinya, tangan dan kakinya bergerak naik turun seperti orang kebingungan dan ketakutan Dan setengah mati, sesudah dekat dengan kedua orang tadi, dengan cepat hanggan hiat di punggung kedua orang dicengkeramnya Hanggan hiat adalah salah satu jalan darah penting di tubuh manusia, karena kena dicekal, seketika kaki jingsi dan bi Jing hian menjadi lemas kesemutan dan tak bisa berkutik, dengan pelahan NIO Kok angkat tangannya, kedua orang itu dia tarik ke atas terus digantung pada kedua tanduk sapi jantan itu Sedang mulutnya masih tiada hentinya berteriak tolong, tolong Kemudian dengan ujung kaki ia tendang pantat sapi itu, maka berlari kesetanan lagi binatang itu ke lereng bukit dengan membawa tiga orang Satu tengkurap di punggungnya dan yang dua tercantol pada tanduknya Melihat perubahan yang mendadak dan aneh ini, baik si gadis tadi maupun Tio Puthoan seketika berhenti dari pertempuran mereka Nyata ilmu sila NIO Kok masih jauh lebih tinggi daripada ke enam orang itu, apa yang dilakukannya ternyata tiada seorang pun yang mengetahuinya Ketika sampai di tanah rumput di mana dia anggon sapi tadi, NIO Kok buang kedua imam itu ke tanah terus giring sapi itu menerjang ke bawah puia Sekali ini yang dia incar adalah Honce Chu dan Tanyo Kun Su Rupanya Honce Chu pikir tenaganya cukup besar untuk menundukkan binatang yang mengganas ini Maka gandennya yang berantai dialibat di pinggangnya, lalu dengan pasang kuda-kuda kuat ia tunggu sapi itu mendekat Sekonyong-konyong ia melangkah maju setindak terus tanduk binatang itu Dia pegang rat-rat dengan kedua tangannya, dengan demikian ia hendak taklukan banteng ngamuk itu Di lain pihak NIO Kok masih bertingkah serabutan sambil berteriak-teriak Namun pada saat yang jitu sekali, Cian Tai Hiat di pinggang Tan Lokun Su dia tutup pula dengan tendangan Dan sebelum kedua sasarannya ini roboh atau mereka sudah dia samber terus digantung lagi di atas tanduk sapi dan diangkut pula ke tanah rumput tadi Melihat banteng ngamuk ini begitu aneh, mau tak mau si gadis dan Tio Put Hoan saling pandang dengan tak mengarti Jika tadi mereka saling labrak dengan adu jiwa, maka kini sebaliknya ada persamaan perasaan di antara mereka, yakni senasib Dalam pada itu dilihatnya banteng ngamuk tadi sudah balik kembali, suara teriakan bocah angon yang tengkurap di atas binatang itu Kedengarannya sudah serak, terang sekali keadaan sangat genting Segera Tio Put Hoan bersiap-siap, ia menunggu banteng itu menyeruduk tiba kira-kira setengah tombak sebelum tubuhnya Sekonyong-konyong pedangnya berputar, ia hindari serudukan banteng itu dari depan Dengan cepat tubuhnya melangkah ke samping sambil pedangnya menusuk Begitu cepat dan tepat saat yang digunakan, dengan segera banteng ngamuk itu bakal tembus tertusuk perutnya Siapa tahu, baru saja ujung pedangnya hampir menyentuh kulit sapi itu Sekonyong-konyong bocah angon itu tangannya bergerak pontang-panting sambil pegang sulingnya Dan dengan persis batang suling mementur ujung pedang Karena itu, arah pedang menjadi menceng Karena luput serangannya, Tio Put Hoan terkejut untuk menghindar agar tidak diserempet banteng itu Lekas-lekas ia melompat ke atas dengan maksud melewati binatang itu Siapa duga selagi orangnya terapung di udara Sekonyong-konyong metuk kakinya terasa kaku kesemutan Ketika tubuhnya jatuh ke bawah, dengan tepat menyangkol di ujung Tanduk banteng hingga kena di bawah binatang yang berlari itu ke tanah lapang tadi Untuk kemudian dilemparkan di sana Habis itu, N.I.O. Koputar haluan sapi itu Kembali menerjang cepat pula ke arah si gadis yang masih tersisa itu Di lain pihak sesudah menyaksikan kelima jago Seperti Tio Put Hoan kena diseruduk jatuh semua oleh banteng ngamuk itu Meski gadis itu merasa curiga juga Tetapi ia pikir hanya seekor sapi jantan saja Kena apa harus ditakuti? Segera dia bersiap-siap Dilihatnya dengan mulut berbusa binatang itu telah memieruduk tiba pula Pada saat yang tepat mendadak ia meloncat ke atas Berbareng itu goloknya terus membacok leher banteng itu Haya, celaka, jangan bunuh sapiku Jerit N.I.O. Kopar mendadak berbareng itu Diam-diam ia jojoh pundak sapi itu dengan jarinya Karena sakit, dengan sendirinya kepala sapi itu meleng ke samping Dan dengan persis bacokan orang dapat dihindarinya Sedangkan N.I.O. Kopar sendiri pura-pura jatuhkan diri tergelincir ke bawah sambil berteriak-teriak Tolong-tolong Tanda seru Sebaliknya sapi jantan itu rupanya sudah terlalu letih Sesudah beberapa tindak berlari lagi dia lantas berhenti dengan nafas-empas sempis Melihat binatang itu tidak main gila lagi Setelah tenangkan diri mendadak gadis itu jinjing goloknya terus berlari ke tanah datar sana Selaka, kelima orang itu pasti akan teraniaya Pikir N.I.O. Kopar diam-diam Karena itu, sebelum gadis itu sampai di tempatnya Lebih dulu N.I.O. Kopar sudah jemput beberapa batu kecil Sekali ayun batu-batu itu ditimpukan ke badan kelima orang yang rebah tak berkutik itu Meski umur N.I.O. Kopar masih kecil Tetapi ilmu silatnya sudah terlatih sampai tingkatan yang tiada taranya Walaupun jaraknya dengan kelima orang itu sangat jauh Namun tiap-tiap batu yang ditimpukan itu dengan tepat mengenai hiatu di tubuh masing-masing Ketika Teopot Hoan CS mendadak merasakan tubuh kesakitan Tetapi rasa kesemutan juga segera hilang Mereka menyangka gadis itu diami sembunyikan bala bantuan yang sangat lihai Kira mereka kena ditutup dan mendadak terlepas pula jalan darahnya Tentu perbuatan jagoan yang tersembunyi itu Kini orang suka memberi jalan hidup Mana berani lagi mereka terlibat dalam pertarungan pula? Maka begitu mereka merangkak bangun Tanpa pikir lagi segera mereka angkat langkah seribu alias kabur Dalam gugutnya karena ketakutan itu Rupanya Bi Jing Hian menjadi bingung hingga tak bisa bedakan arah timur dan barat Bukannya dia lari ke jurusan yang selamat Sebaliknya ia malah lari ke arah si gadis yang sedang memarani mereka itu Bi Sute, lekas kembali seru Ki Jing Si kuatir Ketika Bi Jing Hian sadar keliru jalan dan berniat putar kemudi Namun sudah terlambat Si gadis sudah datang dekat Goloknya sudah diangkat dan dibacokan padanya Sungguh luar biasa kaget Bi Jing Hian Ia sendiri sudah tak bersenjata Lekas-lekas yang mengagus buat luputkan diri dari ancaman maut Tak terduga arah serangan yang dilontarkan gadis itu ternyata susah dipastikan Mula-mula seperti mengarah ke kiri Tau-tau telah sampai di kanan Disertai berkelebatnya sinar dingin Tau-tau golok sabit telah berada di depan mukanya Dalam keadaan kepepet dan tiada jalan lain Terpaksa Bi Jing Hian angkat sebelah tangannya buat menangkis Maka tidak ampun lagi terdengar sekali suara kret Telapak tangannya tertabas putus oleh golok sabit si nona Walaupun demikian Jing Hian masih belum merasakan sakit Ia masih sempat putar tubuh terus lari terbirit-birit lagi Waktu itu Tio Put Hoan sudah berpaling juga Dengan pedang melintang di dada ia berusaha melindungi kawannya Rupanya gadis itu telah kenal juga lihainya orang Maka tak berani ia mendekati Ia menyaksikan Bi Jing Hian dipayang pergi oleh Ki Jing Si Untuk kemudian menghilang di balik gunung sana Nampak musuh sudah pergi Gadis itu masih ketawa-ketawa dingin Sedang dalam hati penuh curiga Ia pikir apakah mungkin ada orang luar yang bersembunyi di sekitar sini Dengan cepat ia mengelilingi sekitar sana Tetapi keadaan sunyi senyap tanpa satu bayangan pun Dia kembali lagi ke lembah sana Ia lihat Ten Yeo Ko masih duduk di tanah dengan muka mewek-mewek Seperti mau menangis Hai, bocah angon Apa yang kau keluh kesahkan tegur gadis itu Sapi ini tadi telah gila hingga tubuhnya babak belur Kalau pulang nanti pasti aku akan dihajar setengah mati oleh majikan Sahut Ten Yeo Ko Tetapi waktu si gadis periksa keadaan sapi jantan Ia lihat kulit tubuh binatang itu halus bersih Tiada kelihatan sesuatu luka Baiklah, hitung-hitung sapimu ini telah menolong aku tadi Ini, aku beri serenceng uang perak Kata si gadis pula Habis itu ia keluarkan serenceng uang perak yang berbobot sekira lima tahil terus dilemparkan ke tanah Ia menduga bocah angon itu pasti akan girang tidak kepalang dan mengaturkan terima kasih Siapa tahu orang masih bermuka muram durja Sambil geleng-geleng kepala Tetapi tidak mengambil uang perak itu Kenapakah kau tanya gadis itu tak sabar Ini uang perak Tahu tidak kau, tolol? Hanya serenceng tidak cukup sahut Ten Yeo Ko Kemudian waktu gadis itu merogoh sakunya Kembali ia keluarkan Serenceng uang perak lain yang masih ada dan dilemparkan Ketanah lagi Tapi Ten Yeo Ko sengaja goda padanya Dia masih tetap goyang kepala Akhirnya gadis itu menjadi marah Alisnya tertarik tegak dan mukanya merengut Sudah habis, tolol damperatnya Habis ini ia putar tubuh dan berjalan pergi Melihat sikap orang sewaktu marah Seketika hati Ten Yeo Ko terguncang Teringat tiba-tiba olehnya sikap Syao Leong Li Waktu mendamperat dirinya Karenanya ia telah ambil suatu keputusan Jika seketika tak bisa ketemukan kokoh Biarlah aku senantiasa menyaksikan wajah nona ini saja yang suka marah-marah Maka sebelum orang melangkah pergi Tiba-tiba Ten Yeo Ko merangkul kaki kanan si gadis sambil berteriak-teriak Tidak, kau jangan pergi Dengan kuat gadis itu coba merontak kakinya Tetapi saking kencangnya Ten Yeo Ko merangkul Ia tak berhasil melepaskan diri Keruan ia bertambah gusar Lepas, ada apa kau merangkul kakiku dengan suara garang gadis itu membentak Melihat air muka orang yang sedang marah-marah Bukannya Ten Yeo Ko melepaskan Sebaliknya ia malah senang Tidak, aku tak bisa pulang rumah lagi Kau harus tolong aku Demikian sahutnya Sudah gusar gadis itu menjadi gelipulah melihat kelakuan Ten Yeo Ko Jika kau tak lepaskan Segera aku bacok mati kau Dengan angkat gelolok sabitnya si gadis coba menakut-nakuti Tetapi rangkulan Ten Yeo Ko berbalik tambah kencang Ia malah pura-pura menangis sekalian Baiklah, boleh kau bacok mati aku saja Toh kalau pulang aku pun tak bakal hidup lagi Serunya sambil menggerung-gerung Lalu apa yang kau kehendaki tanya si gadis kewalahan Entahlah, aku ikutkah saja Sahut Ten Yeo Ko Rupanya gadis itu menjadi sebal karena diganduli orang Kenapa harus berurusan dengan si tolol semacam ini Demikian pikirnya Habis ini ia angkat goloknya terus membacok sungguh-sungguh Semulain Yeo Ko menduga orang tidak nanti bacok padanya secara sungguh-sungguh Maka ia masih pegang kaki orang erat-erat Siapa duga hati gadis itu ternyata keji Bacokannya ini betul-betul diarahkan ke atas kepalanya Meski tiada niatnya untuk menewaskan jiwa orang Tetapi ia bermaksud memberi bacokan di batok kepala Agar si tolol ini tahu rasa dan tak berani main gila lagi Syukur En Yeo Ko sangat cekatan Begitu golok orang tinggal beberapa senti lagi bakal berkenalan dengan batok kepalanya Mendadak ia jatuhkan diri terus menggelinding pergi Hayat, tolong, tolong demikian ia menjerit-jerit pula Karena bacokannya tadi luput, si gadis menjadi tambah sengit Ia melangkah maju, kembali sekali bacokan diberikan pada En Yeo Ko En Yeo Ko telentang di atas tanah, kedua kakinya mancal-mancal serabutan Mati aku Mati aku demikian ia berteriak-teriak Sedang kedua kakinya terus memancal dan mendepak tak keruan Tampaknya seperti tak teratur tetapi pergelangan tangan gadis itu ternyata beberapa kali hampir kena ditendang Meski berulang kali ia hendak bacok pula Namun tidak sekalipun bisa mengenai sasarannya Sudah tentu ia bertambah gusar Melihat muka orang penuh mengunjuk marah En Yeo Ko justru ingin menikmati wajah orang semacam ini Karena itu, tanpa terasa ia terkesima dan memandangi orang Gadis itu juga seorang yang pintar luar biasa Ketika melihat kelakuan En Yeo Ko yang aneh Tiba-tiba ia membentak Hayo, bangun Tetapi kau bunuh aku tidak tanya En Yeo Ko ketolol-tololan Baiklah, aku tak bunuh kau Sahut si gadis Karena janji ini, dengan pelahan En Yeo Ko merangkak bangun Napasnya sengaja dia bikin terengah-engah Diam-diam ia kumpul tenaga dalam dan bendung aliran darahnya Maka mukanya seketika berubah menjadi putih lesi Begitu pucat hingga tiada warna darah sedikit pun Seperti orang yang ketakutan Melihat rupa orang Diam-diam si gadis sangat senang Hektometer Berani lagi tidak kau men gila Demikian ejeknya Sambil langkat gelok sabitnya Terus menuding pada telapak tangan bijing hian Yang terkutung dan masih ketinggalan di tanah datar itu Lalu ia mengancam Coba, orang begitu galak dan bengis Toh cakarnya kena ditabas oleh goloku tadi Sambil bicara, goloknya yang melengkung itu diulurkan Tiba-tiba ia kesut senjatanya di atas baju En Yeo Ko yang Memang dekil, kiranya ia gunakan baju En Yeo Ko sebagai lap Untuk menghilangkan noda darah goloknya Diam-diam En Yeo Ko geli oleh laga si gadis Hektometer, kau anggap aku ini orang macam apa Berani kau begini kurang ajar padaku Demikian ia membatin Walaupun begitu, pada mukanya tetap ia pura-pura mengunjuk rasa keder Ia sengaja mengkerat mundur seperti takut pada senjata orang yang mengkilap itu Gadis itu masukkan goloknya ke sarungnya Lalu dengan sebelah kakinya ia cukit renceng uang perak tadi ke arah En Yeo Ko Nih, sambuti serunya dengan tertawa Dengan membawa sinar putih yang gemerdeb Serenceng uang perak itu menyamber ke arah muka En Yeo Ko Menyambernya perak itu sebenarnya tidak keras Orang biasa saja pasti sanggup menangkapnya Tetapi En Yeo Ko justru pura-pura bodoh Ia melangkah mundur dan menubruk maju secara gugup Sedang tangannya diulur ke atas buat menangkap Tiba-tiba terdengar suara plok sekali Uang perak itu kena menimpuk dia punya batok kepala Aduh jerit En Yeo Ko sambil mendekat batok kepalanya Sementara itu jatuhnya uang perak itu kena menindih pula di atas kakinya Maka dengan sebelah tangan pegang batok kepala dan lain tangan tarik sebelah kaki En Yeo Ko berjingkrak-jingkrak dengan kaki tunggal sambil berteriak-teriak Aduh, kau pukul aku, kau pukul aku Begitulah En Yeo Ko pura-pura mengerung-gerung menangis Nampak ketololan orang sudah begitu rupa hingga tiada obatnya Dengan suara pelahan gadis itu mencemoohnya sekali Tolol habis ini ia putar tubuh dan pergi mencari keledai hitamnya Akan tetapi binatang itu sejak tadi entah sudah kabur kemana Sewaktu dia bergebrak dengan tioput hloan Terpaksa ia pergi dengan jalan kaki En Yeo Ko jemput tuang perak tadi dan masukkan ke sakunya Lalu dengan menuntun sapinya ia ikut di belakang si gadis Bawa serta aku, nona demikian ia berseru Namun gadis itu tak guberis padanya Sebaliknya ia percepat langkahnya Hanya sekejap saja En Yeo Ko sudah ketinggalan hingga tak kelihatan Tak terduga, baru saja ia berhenti sebentar Tiba-tiba En Yeo Ko sudah muncul lagi dari jauh dan masih tetap menuntun sapinya Bawalah aku, bawalah aku demikian En Yeo Ko masih terus berteriak-teriak Mendengkol sekali gadis itu karena orang mengintil terus Sambil kerut kening, segera ia keluarkan ginkang Sekaligus ia berlari sejauh beberapa li Dengan demikian ia yakin si tolol itu pasti tak sanggup menyusulnya Di luar dugaan, tidak antara lama Sayup-sayup kembali terdengar pula suara teriakan Bawalah aku luar biasa Rasa gemasnya gadis itu, sekali ini ia tidak lari menyingkir Sebaliknya ia putar balik mendatangi En Yeo Ko, seret Golok sabitnya dialo ios Hayah, celaka teriak En Yeo Ko pura-pura ketakutan Berbareng ia putar tubuh dan angkat langkah seribu Maksud si gadis asal orang tidak selalu mengintip sudah cukup Oleh karena itu, ia masukkan kembali golok ke sarungnya Ia putar kembali dan melanjutkan pula perjalanannya Tetapi belum seberapa jauh ia berjalan Tiba-tiba didengarnya di belakang ada suara menguatnya sapi Waktu ia menoleh, ia lihat lagi-lagi En Yeo Ko mengintil di belakang Sambil masih tuntun binatang angonnya itu, jarak dengan dirinya Kira-kira beberapa puluh tindak saja Sungguh tak terbilang mengkalsi gadis Sekali ini ia sengaja berhenti di tempatnya untuk menunggu datangnya En Yeo Ko Akan tetapi, demi nampak orang tak berjalan Segera pula En Yeo Ko berhenti Kalau si nona melangkah En Yeo Ko lantas menyusul lagi Apabila dia putar balik dan hendak hajar padanya Segera En Yeo Ko kabur pula Begitulah terjadi kucing-kucingan di antara En Yeo Ko dan gadis itu Sebentar mereka kejar-mengejar dan sebentar lagi berhenti Sementara itu hari sudah maghrib dan gadis itu masih tetap tak bisa melepaskan diri dari godaan En Yeo Ko Keruan tidak kepalang gemasnya gadis itu Ia lihat meski bocah angon ini tolol-tolol goblok Tetapi gerak kakinya ternyata cepat luar biasa Mungkin sudah terlalu bisa berlarian Di tanah pegunungan beberapa kali ia kejar orang hendak menutup jalan darahnya atau melukai kedua kakinya Tetapi setiap kali selalu En Yeo Ko bisa meloloskan diri dengan menggelinding dan merangkak pergi dengan cepat Sebenarnya ilmu sila En Yeo Ko jauh di atas gadis itu Cuma dia sengaja lari kalau sudah dalam keadaan yang paling berbahaya Dengan demikiannya gadis itu tidak menjadi curiga Begitulah maka sesudah beberapa kali digoda lagi Karena kaki giri gadis itu memang pincang Sesudah jalan lama ia menjadi payah Tiba-tiba ia mendapat satu akal Dengan suara keras dia teriaki En Yeo Ko Baiklah, ku bawa serta kau Tetapi kau harus turut segala perkataanku Apa betul kau mau membawa aku dengan girang En Yeo Ko menegas? Ya, siapa dustaika sahut si gadis? Aku sudah letih, kau menunggang sapimu dan biar aku ikut membonceng Betul saja En Yeo Ko lantas tuntun sapinya mendekati dengan cepat Di bawah cuaca senja yang remang-remang En Yeo Ko dapat melihat metu si gadis menyorot tajam Ia tahu pasti orang tak bermaksud baik Maka diam-diam ia berlaku waspada Dengan kera yang susah pajah ia merambat ke atas punggung sapinya Sebaliknya gadis itu hanya sedikit menutul kakinya Dengan enteng sekali ia telah melompat ke atas dan menunggang di depan En Yeo Ko Keledaiku sudah hilang, tidak jelek juga menunggang sapi jantan ini saja Pikir gadis itu, kemudian dengan ujung Kakinya ia tendang iga banteng itu Karena kesakitan, maka sapi itu membedal ke depan seperti kesetanan Melihat tibanya kesempatan baik Diam-diam gadis itu tersenyum dingin Mendadak sikutnya dengan kuat menyodok ke belakang Dengan tepat sekali kena sodok kibun hiat di dada En Yeo Ko Adu uh jerit En Yeo Ko Menyusul mana ia pun terjungkal dari punggung sapinya Gadis itu sangat senang karena serangannya berhasil Betapapun kau berlaku bambungan Sekarang kau kena juga kuingusi Demikian katanya dalam hati Lalu ia sogok pula iga sapi itu dengan jari tangannya Karena merasa sakit, sapi jantan itu kabur terlebih cepat lagi Sekali jari si gadis menjojoh penuh kerbau itu Lari si kerbau semakin kencang Tiba-tiba didengarnya En Yeo Ko masih berkauk-kauk di belakangnya Waktu ia berpaling Tampak dengan kedua tangannya En Yeo Ko Ganduli ekor kerbau ikut lari berlompatan naik turun Lucu sekali tingkah lakunya Di luar dugaan Tiba-tiba terdengar En Yeo Ko menjerit-jerit Dan berteriak-teriak Suaranya terdengar berada di belakang saja Waktu gadis itu menoleh Ia lihat En Yeo Ko sedang menggendoli ekor sapi Dengan kedua tangannya Saking cepatnya di bawah kabur sapi itu Hingga kedua kakinya sedikit pun tidak menempel tanah Jadi seperti terbang saja En Yeo Ko En L hanya keadaannya sangat mengenaskan Mukanya penuh debu pasir Ingus dan air mata membasai mata hidungnya Karena merasa tak ada jalan lain lagi Tiba-tiba gadis itu kertak gigi Ia tegakan hati Golok dia angkat terus hendak Membacok tangan En Yeo Ko yang menggendoli ekor sapi dengan kencang Tetapi sebelum serangannya dilontarkan Tiba-tiba didengarnya suasana sekitarnya riu ramai Kiranya sapi itu telah berlari sampai di suatu pasar Oleh karena pasar itu penuh berjubel dengan orang hingga tiada jalan lewat Akhirnya sapi itu berhenti sendiri dengan En Yeo Ko masih tetap melengket di belakangnya Karena sengaja hendak goda si gadis untuk menikmati wajah orang di waktu marah-marah Maka En Yeo Ko lantas rebahkan diri di tanah sambil berteriak-teriak Aduh, dadaku sakit Kenapa kau pukul aku? Karena suara teriakannya ini Orang-orang di pasar itu lantas berkerumun untuk mencari tahu sebab-musababnya dan apa yang terjadi Karena dirubung orang banyak, dengan sekali menyelusup segera gadis itu bermaksud mengeluyur pergi Tak terduga En Yeo Ko lebih cerdik dari dia Mendadak En Yeo Ko merangkak maju Sebelah kaki si gadis dia pegang dengan erat-erat Jangan pergi, jangan pergi demikian Dia berteriak-teriak pula Hi, ada apakah? Apa yang kalian ributkan beramai-ramai orang yang merubung itu bertanya Dia adalah biniku, biniku ini tak suka padaku Bahkan dia pukul aku pula Teriak En Yeo Ko dengan lagak lagu yang toloi Mendengar orang berani mengaku ini atas dirinya Sungguh tidak kepala ngusar gadis itu hingga kedua alisnya seakan-akan menegak Tanpa segan-segan lagi sebelah kakinya melayang Segera ia hendak tendang En Yeo Ko Akan tetapi En Yeo Ko tidak kurang akal Mendadak lelaki yang berdiri di sebelahnya didorongnya ke depan Karena itu, tendangan si gadis dengan tepat mengenai pinggang lelaki itu Keruan saja lelaki itu sangat gusar Perempuan keparat, berani kau tendang aku Dan peratnya kontan, menyusul ke pelannya sebesar mangkok lantas menjotos Namun gadis itu tak gampang dihantam Tiba-tiba tangan orang dipegangnya Sebelah tangannya menyusul mengangkat lelaki itu terus dilempar pergi dengan meminjam tenaga pukulan orang tadi Dengan sekali sengkelit ini Tubuh lelaki yang gede itu sekonyong-konyong melayang ke atas udara Sambil tiada hentinya berteriak-teriak Dan kemudian pun jatuhlah di adi antara orang banyak yang berkerumun itu Hingga keadaan menjadi tugang langgang Karena ada beberapa orang pula yang ketindih oleh tubuh lelaki itu Dengan sekuat tenaga sebenarnya si gadis tadi ingin melepaskan diri dari En Yeo Ko Tetapi karena digendoli En Yeo Ko dengan mati-matian Seketika ia menjadi kewalahan dalam pada itu Dilihatnya ada lima enam orang lagi yang maju Dan rupanya akan bikin perhitungan padanya Karena disengkelitnya si lelaki tadi Dalam keadaan demikian Mau tak mau ia berkhawatir juga Tolol, baiklah aku bawa serta kau Lekas kau lepaskan kakiku terpaksa dengan kata halus Ia mengalah pada En Yeo Ko Dan kau masih akan hantam aku Tidak En Yeo Ko sengaja tanya lagi Baiklah, tak pukul lagi Sahut si gadis Sehabis itu barulah En Yeo Ko melepaskan kaki orang yang dia pegang rat-rat tadi Kemudian ia pun merangkak bangun Lalu dengan cepat mereka berdua menerobos keluar di antara orang banyak Dan tinggalkan pasar itu Dari belakang mereka mendengar ramai suara teriakan-teriakan orang yang penasaran tadi Lihatlah, sekarang sapiku telah hilang pula Tak bisa tidak lagi aku harus ikut kau Kata En Yeo Ko kemudian sesudah di tempat sepi Hektometer, sekal, lagi kau ngacobe lo bilang aku adalah binimu segala Awas, kalau aku tidak penggal kepalamu Dengan sengit gadis itu mengancam Berbareng goloknya diayun pula ke arah kepala En Yeo Ko Haya, jangan, teriak En Yeo Ko sambil melompat pergi dan kepalanya dipegang dengan kedua tangannya Baiklah, nona manis, tak berani lagi aku bilang begitu Hektometer, melihat macamu yang kotor ini Siluman yang paling jelek juga tak sudi menjadi binimu Demikian cemoh si gadis En Yeo Ko tak menjawab Ia hanya menyengir-nyengir tolol saja Tak kala itu hari sudah mulai gelap Dengan berdiri di ladang yang luas Dari jauh tertampak mengepulnya asap Dapur di rumah-rumah penduduk Karena itu barulah mereka merasa perut sudah lapar Aku sudah lapar Pergilah kau ke pasar tadi membelikan barang makanan Kata si gadis kemudian Tidak, tak mau aku pergi Sahut En Yeo Ko menggeleng-geleng kepala Kenapa tak mau damperat gadis itu dengan tarik muka Masa aku tolol Kau tipu aku pergi beli makanan Lalu kau sendiri mengeluyur kabur Sahut En Yeo Ko Aku bilang tak kabur Tentu tak kabur Ujar si gadis Tetapi En Yeo Ko masih geleng kepala saja Karena merasa jengkel Gadis itu ajun bogemnya hendak meninju Tetapi dengan cepat En Yeo Ko bisa menyingkir pula Sebelah kaki gadis itu pincang Dengan sendirinya jalannya tidak begitu leluasa Percuma saja dia memiliki ginkang Tetapi selalu tak bisa menyanda orang Tentu saja ia sangat mendongkol Ia pikir sia-sia saja memiliki ilmu silat yang tinggi Dan percuma mengaku dirinya cerdik dan banyak akal Nyatanya kini digoda seorang anak tolol yang kotor dan berbau busuk tanpa bisa berbuat apa-apa Begitulah dengan pelahan ia meneruskan perjalanan dengan mengikuti jalan besar Dalam hati ia pikir Bagaimana nanti secara mendadak beri sekali bacokan dan bunuh si tolol ini Selang tak lama, cuaca menjadi gelap seluruhnya Tiba-tiba dilihatnya di pinggir jalan ada sebuah rumah batu yang bobrok Agaknya sudah tiada penghuninya Mendadak ia dapat satu akal Biarlah malam ini aku menginap di sini Tengah malam nanti kalau si tolol sudah pulas Sekali bacok saja kubunuh dia Demikian pikirnya Setelah ambil keputusan Segera ia menuju ke rumah batu itu Waktu pintu didorong Tiba-tiba tercium bawa pek yang menyengerok hidung Terang sekali rumah ini sudah terlalu lama ditinggalkan penghuninya Kemudian gadis itu pergi mencari segenggam rumput kering dan lap bersih sebuah meja Di atas meja inilah dia berbaring Ia pejamkan matu untuk mengumpul tenaganya Tolol, tolol panggilnya ketika dilihatnya Yang Iyoko tidak ikut masuk ke dalam Akan tetapi tiada sahutan yang dia peroleh Jangan-jangan si tolol ini mengetahui aku hendak membunuh dia Maka telah kabur lebih dulu demikian ia pikir Sesudah agak lama Ketika layap-layap hendak pulas Mendadak tercium olehnya bau sedap yang sangat menusuk hidung Dalam terkejutnya segera pula ia melompat bangun Waktu dia lari keluar Dilihatnya di bawah sinar bulan yang terang Iyoko sedang berduduk sambil mencekal sepotong Entah paha binatang apa dan sedang pentang mulut menggerogoti dengan lahap Di samping sana menyala segunduk api unggun Dan di pinggir gundukan api itu terletak Bahan makanan itu dan sedang dipanggang Dari situlah bau sedap tadi menguar Mau tidak tanya Iyoko dengan tertawa demi nampak gadis itu keluar Habis itu ia ambil sepotong daging paha yang telah dipanggang Hingga berbau sedap itu terus dilemparkan kepadanya Waktu gadis itu menyambutinya Ia lihat daging paha itu seperti paha kijang Memangnya perut sudah lapar Maka tanpa sungkan-sungkan lagi ia seberat Daging itu dan dimakan sepotong demi sepotong Meski kurang asin karena tidak digarami Tetapi dalam keadaan lapar rasanya sangat lezat juga Maka dengan duduk di tepi api unggun itu Ikutlah dia makan dengan bernapsu Tetapi dasar anak gadis Maka kera makannya tidak menelalap Seperti Iyoko Lebih dulu ia sobek-sobek Daging paha itu dalam potongan kecil-kecil Kemudian dengan pelahan baru Dan memakannya Tetapi bila dilihatnya kera makan Iyoko yang lahap hingga air liurnya Ikut mencerocos Ia menjadi mual dan jijik Kalau tak jadi makan Perutnya terasa lapar Karena itu Terpaksa ia berpaling ke jurusan lain Dan tidak pandang Iyoko lagi Sesudah sepotong daging itu habis Kembali Iyoko lemparkan sepotong lagi kepadanya Hi, Tolol Kau bernama siapa? Tiba-tiba gadis itu menanya Eh, apa kau ini Dewa? Kenapa kau tahu bahwa aku bernama Tolol Dengan lagak bebal yang dibikin-bikin Berbalik Iyoko menanya Haha, jadi kau memang bernama si Tolol Gadis itu tertawa demi mendengar jawaban orang Rupanya ia menjadi gembira Dan dimanakah bapak dan makmu? Sudah mati semua, sahut Iyoko Dan kau sendiri bernama siapa? Tak tahu, buat apa kau tanya Kata si gadis Dia tak mau katakan Biarlah aku pancing dia Demikian pikir Iyoko Karena orang tak mau memberitahukan namanya Lalu dengan berlagak berseri-seri Ia berkata pula Haha, aku tahu Kau pun bernama si Tolol Maka kau tak mau mengatakan namamu Tentu saja gadis itu menjadi gusar Segera ia melompat maju Ia angkat kepalan terus Mengetok dengan keras ke atas kepala Iyoko Siapa bilang aku bernama si Tolol Kau sendiri yang Tolol Demikian damperatnya pula Karena kepala digetok orang Iyoko pura-pura kesakitan Sambil menutup kepala dengan tangannya Ya, sebab kalau orang tanya namaku Bila aku katakan tak tahu Lantas orang panggil aku si Tolol Sekarang kau pun bilang tak tahu Dengan sendirinya kau pun bernama si Tolol Kata Nyeoko dengan mewek-mewek bikinan Siapa bilang aku tak tahu Bentak si gadis sengit Hanya aku tak suka katakan padamu Aku si Liok Mengarti tidak? Kiranya gadis ini adalah Liok Busyang Itu gadis cilik pemetik ubi terata Yang sudah kita kenal pada permulaan cerita ini Sebagaimana masih ingat Dahulu waktu dia main panjat pohon bersama Piaoci-nya Yaitu Tia Eng Dan kedua saudara Bu Ia telah jatuh dari atas pohon Hingga tulang kakinya patah Syukur secara kebetulan Bu Sam Nye Menumpang menginap di rumahnya Dan telah menyambungkan tulang kakinya yang patah itu Tetapi karena ayah Busyang Jakni Liok Lipting mencurigai Bu Sam Nye Akhirnya mereka saling gebrak Sehingga sambungan tulang kaki Busyang Rada terganggu dan sedikit meleset Sesudah sembuh Kaki kirinya yang patah itu telah mengker sekira satu senti Maka bila berjalan menjadi sedikit pinjang pula Walaupun kulit badan Liok Busyang tidak begitu putih Tetapi dasar pembawaannya cantik Kraut mukanya Setelah besar ia bertambah manis pula Tapi karena pinjang kakinya Inilah yang menjadi penyesalan selama hidupnya Sesudah seluruh keluarganya dibunuh habis oleh Li Bok Chiu Sebenarnya Busyang pun tidak terluput dari kematian Tetapi setiap kali bila melihat sapu tangan sulaman yang menggubet di leher Busyang Lantas Li Bok Chiu teringat pada cinta Liok Tian Goan Daulu Hingga selalu ia tak tega menghabisi jiwa anak darah itu Liok Busyang sendiri meski usianya masih kecil Tetapi ia sudah pandai berpikir Ia mengerti dirinya terjeblos di dalam cengkeraman iblis perempuan ini Jiwanya boleh dikatakan seperti telur di ujung tanduk yang setiap saat terancam bahaya Oleh sebab itu ia berlaku sangat hati-hati dan Berusaha sedapat mungkin menarik-narik hati orang Dan karena pintarnya Busyang membawa diri dan rajin melayani Sehingga Jik Lian Sian Chu yang biasanya bunuh orang tanpa berkedip itu lambat laun Menjadi reda juga maksud membunuhnya pada Liok Busyang Kadang-kadang Li Bok Chiu terkenang pada peristiwa di masa mudanya yang sangat menyesatkan itu Segera Busyang dipanggil ke hadapannya Lalu nona kecil itu disiksa dan dihina untuk melampiaskan dendamnya Namun Busyang pintar pura-pura Ia sengaja bikin mukanya kotor dan rambutnya serawutan Sambil berjalan pincang Sebagai mana seorang gadis yang harus dikasihani Maka bila melihat macamnya ini Mestinya Li Bok Chiu hendak umbar dendamnya lantas tak sampai hati dilontarkan lagi Begitulah caranya Liok Busyang mencari selamat bagi dirinya sendiri Beruntung juga seorang gadis cilik seperti dia itu ternyata bisa hidup terus berdampingan dengan Li Bok Chiu yang kejam itu sungguh pun demikian Dalam hati Busyang tidak pernah melupakan sakit hati ayah bundanya yang dibunuh Li Bok Chiu secara kejam Sebaliknya apabila Li Bok Chiu coba menanyakan tentang ayah ibunya Selalu Busyang berlagak lingelung dan pura-pura tidak mengingatnya lagi Bila Li Bok Chiu sedang mengajarkan ilmu silat pada Ang Lingpo Ia lantas menunggunya di samping untuk melayani bila orang perlu diambilkan handuk atau lain-lain Atau dia pura-pura menyapu dan bersihkan meja kursi Memangnya ilmu silat Busyang sudah ada dasarnya Maka diam-diam ia mengingatnya dengan baik apa yang dilatih kedua orang tadi Lalu di waktu malam diam-diam ia sendiri lantas melatihnya kembali Ditambah lagi di waktu biasa ia sengaja membaiki Ang Lingpo Hingga belakangan ketika Sang Guru sedang gembira Ang Lingpo lantas memohon bagi Liok Busyang untuk diterima sekalian sebagai murid Li Bok Chiu Dengan begitulah beberapa tahun telah lalu Ilmu silat Busyang sudah banyak maju pula Hanya perasaan Li Bok Chiu betapapun masih terdapat sisa-sisa rasa benci padanya Jangankan ilmu silat yang paling tinggi Meski ilmu kepandaian kelas 2 saja tak sedih diajarkan padanya Baiknya ada Ang Lingpo yang merasa kasihan padanya dan diam-diam suka memberi petunjuk-petunjuk Maka ilmu silatnya walau tak bisa dikatakan tinggi Namun dibilang rendah pun tidak rendah Hari itu, berturut-turut Li Bok Chiu dan Ang Lingpo telah berangkat ke Hoa Tsu Jin Bong untuk mencuri Giyok Li Simkeng Karena sampai lama belum nampak kedua orang itu kembali Maka Busyang telah ambil keputusan untuk pulang ke daerah Kang Lam buat mencari tahu mati hidup ayah bundanya yang sebenarnya Sebab waktu kecil ia hanya melihat ayah ibunya dipukul Li Bok Chiu hingga luka parah Tentunya banyak celaka daripada selamatnya Tetapi karena belum melihat meninggalnya kedua orang tua dengan mati kepala sendiri Bagaimanapun dalam hatinya masih selalu menaruh sedikit sinar harapan semoga ayah bundanya masih hidup Maka ingin sekali dia mencari tahu keadaan yang sebenarnya Oleh karena kaki kirinya cacat, yakni pinjang Ciri-ciri ini telah merubah sifatnya hingga rada rendah diri Dia paling benci apabila ada orang memandang kakinya pinjang itu Hari itu di tengah jalan justru kedua imam telah memandang beberapa kali pada kakinya yang cacat itu hingga menimbulkan amarahnya Kontan Busyang melontarkan kata-kata yang menghina Dasar kedua imam itu juga bertabiat buruk Maka dari perang mulut akhirnya berubah menjadi perang senjata Dalam pertarungan itu, dengan golok sabitnya yang melengkung itu Busyang telah tabas daun kuping dan batang hidung kedua imam itu Sebagai ekornya kemudian terjadi pertarungan sengit di Cai Longko itu Dulu tak kalah Busyang digondol pergi oleh Libok Chiu Di gua pegunungan dekat Oh Chiu Sebenarnya dia sudah pernah berjumpa sekali dengan N.I.O. Ko Tetapi waktu itu sama-sama masih kecil Sekarang keadaan mereka berdua pun sudah banyak berubah Dengan sendirinya perkenalan kilat dahulu itu sudah tidak mereka ingat lagi Begitu ia setelah Busyang menghabiskan dua potong daging paha kijang panggang Ia pun merasa kenyang Di lain pihak sebaliknya N.I.O. Ko sedang memandangi wajah si Nona yang manis Saat ini kokoh, entah berada di mana Gadis di depanku ini kalau kokoh adanya Lalu ku beri dia paha kijang panggang Bukankah akan sangat menyenangkan demikian pikirnya diam-diam Karena hatinya memikir, maka mata pun menatap orang terlebih kesima Melihat begitu rupa orang pandang padanya Busyang menjengek sekali Habis ini ia berdiri hendak menyingkir mendadak dari jauh Terdengar seorang sedang mendatangi dengan menyeret sandalnya Yang menerbitkan suara seret-seret, seret-seret Sambil mendekat orang itu sembari gunakan hidungnya untuk mengendus sekeras-kerasnya Ehem, wangi, sedap demikian ia berseru Dan sesudah dekat, maka jelas kelihatanlah baju yang dipakai orang itu penuh tambal sulam di sana-sini Kiranya seorang ker, seorang pengemis Walaupun ker, tetapi dia mendekati orang dengan lagak tuan besar Lalu dia duduk di samping NIO ko, tanpa disuruh pun tanpa permisi Segera dia sambar sepotong daging kijang panggang yang masih digarang di atas api Unggun tadi terus digeragoti dengan lahap seperti orang yang sudah tujuh hari tujuh malam tidak makan NIO kosih tidak menggubris diri orang Tetapi bu siang yang mencium bau busuk tubuh orang yang kotor Memangnya dia sudah mendongkol Kini melihat kelakuannya yang tak kenal aturan Rasa mendongkolnya bertambah lipat Mendadak dia berdiri lantas tinggalkan orang hendak masuk ke dalam rumah untuk tidur Rupanya sikap bu siang ini dapat diketahui si jembel tadi Tiba-tiba ia mendongak dan memandang sekejap pada si gadis sambil tersenyum Habis ini ia menunduk kembali untuk makan daging panggangnya Bu siang menjadi gusar melihat kelakuan orang Apa yang kau tertawakan damperatnya segera? Aku tertawa sendiri, sangkut paut apa dengan kasah hut pengemis itu dengan dingin Dalam gusarnya bu siang sudah pegang goloknya dan berniat bunuh orang Syukur dia memikir pula, jangan dulu Kalau aku bunuh dia si tolol itu tentu akan ketakutan dan melarikan diri Biarlah aku bersabar sementara Maka dengan menahan rasa gusarnya Tanpa berpaling lagi ia lantas masuk ke rumah batu itu Di luar dugaan, baru saja dia melangkai embang pintu Tiba-tiba terdengar si pengemis membuka suara pula Dan sedang bertanya pada Nyoko, siapakah dia tadi? Apa dia binimu? Kenapa kakinya pincang? Tidak pelaku dijual? Sungguh tidak kepalang rasa gusar liok bu siang oleh serentetan kata-kata yang semuanya sangat menusuk hatinya pertama-tama orang bilang dia adalah bini si tolol yang kotor dan berbau busuk itu, kedua, kakinya yang cacat diolok-olok dan ketiga dia dianggap seperti hewan saja, bukan saja harus dijual, bahkan dikatakan tidak laku. Sejak kecil bus yang sudah kenyang oleh segala siksa derita yang diperoleh dari Libok Chiu, oleh sebab itu, dalam pandangannya setiap orang di jagad ini dianggap sebagai musuh semua dan setiap orang pasti akan membuat susah padanya, ditambah kakinya pinjang sehingga tabiatnya berubah aneh, yakni merasa rendah harga diri, maka bila siapa saja berani coba-coba memandang sekejap pada kakinya yang cacat itu, tentu akan menimbulkan amarahnya, apalagi si pengemis tadi telah mengeluarkan kata-kata yang sangat menghina itu, keruan dia tak tahan lagi, dengan cepat gelolok sabitnya dilolos, begitu memutar, secepat angin dilabraknya si jembel itu. Si pengemis itu terhitung anak murid Kepang, persatuan pengemis, angkatan ke-6, di kalangan pengemis mereka ilmu silatnya tergoyong tengahan, maka kepandainya pun tidak terlalu rendah. Persatuan pengemis itu sejak Ang Cipkong menjabat ketua, anggotanya banyak terpengaruh oleh sifat ketua mereka, yakni menganggap di mana-mana adalah kediaman mereka, berpikiran jujur dan suka terus terang, suka bersahabat dengan siapapun juga yang dijumpai. Oleh sebab itulah demi bertemu dengan N.I.O.K. yang lagi panggang daging di tempat sepi, pula melihat pakaian N.I.O.K. compang camping, maka pengemis tadi pikir meski orang bukan sesama anggota, sedikitnya masih terhitung segolongan, golongan kere. Karena itu ia pun tidak sungkan-sungkan lagi, begitu datang ia lantas duduk terus ikut makan, siapa tahu bus yang telah mengunjuk muka jemuh dan kurang senang, bahkan terus berdiri dan menyingkir pergi karena tak tahan ia telah tertawa orang beberapa kata, tak terduga si gadis ternyata sangat pemarah, begitu putar kembali lantas main senjata. Begitu iah, maka atas serangan bus yang tadi pengemis itu telah berteriak sambil melompat bangun, Haya, jangan ngamuk, jangan ngamuk, aku telah makan panggang daging lakimu biarlah aku muntahkan kembali saja. Justru bus yang paling benci kalau orang berkelakar atas dirinya, keruan ia bertambah murka, tanpa berhenti lagi goloknya membabat dari kiri dan memotong pula dari kanan, beruntun-runtun dua kali mengarah tempat lawan yang berbahaya. Namun dengan cepat pengemis itu dapat menghindarkan diri, ketika serangan ketiga menyamber lagi, karena arah yang dituju tidak tetap, sedikit meleset saja dugaan pengemis itu, maka terdengarlah suara merobeknya kain, ternyata bajunya yang memang rombeng telah tertabas robek. Keruan pengemis itu terkejut, eh, tidak nyana ilmu silat anak darah ini ternyata sangat lihai, demikian katanya dalam hati. Dalam pada itu untuk keempat kalinya bus yang telah menyerang lagi, maka tak berani pula si pengemis pandang enteng lawannya, segera tongkat yang terselip di pinggangnya dia cabut terus ditangkiskan. Tetapi setelah saling gebrak belasan jurus, rangsakan bus yang semakin lama semakin ganas, diam-diam pengemis itu mengelak. Anak darah ini entah dari golongan dan aliran mana datangnya, perlu apa aku terlibat permusuhan dengan dia tanpa sebab. Asal aku tancap gas sekencang-kencangnya terus mengeluyur pergi, masakan gadis pincang ini sanggup mengejar padaku demikian pikirnya, demi ingat kaki orang pincang, tanpa terasa ia memandang sekejap lagi ke arah anggota badan orang yang cacat itu. Sebenarnya kalau dia sudah ambil keputusan buat angkat kaki, asal dia putar tubuh terus kabur mungkin segala persoalan akan menjadi selesai, tetapi celaka baginya, justru karena pandangannya tanpa sengaja itu kepada kaki orang yang pincang, habis ini baru dia melarikan diri, kelakuannya ini telah menyinggung perasaan liok bu siang yang paling benci kalau kakinya yang cacat itu dipandang orang, sebab inilah di kemudian hari telah banyak menimbulkan ekor panjang. Ketika bu siang mengetahui orang menatap kakinya yang pincang sambil mengunjuk rasa senang, habis ini tongkat ditarik terus kabur, geruan rasa gusarnya miluap-luap tak bisa ditahan lagi. Pengemis maling, apakah kau kira aku tak bisa berjalan leluasa dan tak sanggup mengejar kau dan peratnya sengit? Habis ini segera dia mengudak. Melihat pengemis itu lari ke arah utara, segera bus yang putar goloknya yang melengkung itu, setelah diayun beberapa kali, sekonyong-konyong ia lepaskan sekeras-kerasnya ke arah tenggara hingga membawa samberan angin yang santer. Tatkala itu dengan seenaknya N.I.O. Ko sedang makan daging panggang dan menyaksikan perkelahian orang sambil duduk, ia menjadi sangat senang melihat si pengemis sengaja bikin bus yang marah-marah. Tetapi ia menjadi heran ketika mendadak melihat bus yang menimpukan goloknya ke arah tenggara, namun baru saja ia tercengang atau tiba-tiba terlihat golok sabir itu memutar sendiri di udara seperti dikemudikan saja. Golok sabit yang melengkung ini bentuknya sangat aneh, metu goloknya begitu tipis seperti kertas, di waktu liok bus yang menimpuk, tenaga yang digunakan sangat tepat pula, maka tertampaklah golok itu membawa suara ngawungan terus menyamber ke tubuh si pengemis tadi. Saat itu si jembel sedang berlari dengan cepat, siapa duga golok ini seperti punya metu saja, sekonyong-konyong menyamber tiba terus menancap di atas punggungnya. Saking sakitnya oleh tusukan golok itu, tanpa ampun lagi pengemis itu jatuh terjungkal. Tentu saja bus yang tidak sia-siakan kesempatan itu, dengan gunakan ilmu entengkan tubuh ia memburu maju dengan niat cabut goloknya yang menancap di punggung. Orang untuk kemudian menambahi orang dengan sekali bacokan lagi. Namun pengemis itu tidak menyerah mentah-mentah, belum sampai orang datang dekat, sekuat tenaganya ia telah merangkak bangun terus berlari pula ke depan seperti kesetanan, sekejap kemudian orangnya sudah menghilang tanpa bekas di kegelapan. Sesudah dicoba dan merasa tidak bisa menyandak larinya orang, akhirnya liok bus yang tidak mengudak lebih jauh, ia kembali ke tempatnya tadi. Lekas pergi mengambil kembali golokku itu, bentaknya tiba-tiba sesudah berhadapan dengan N.I.O. ko. Golok apa? Aku tak tahu sahut N.I.O. ko acuh tak acuh. Bukankah kau melihat golokku menancap di punggungnya kata bus yang pula, Lekas pergi mengambil. Tanda seru! Tak bisa mengambilnya lagi, ujar N.I.O. ko sambil goyang-goyang tangannya. Bus yang tahu percuma saja meski banyak bicara, Karena itu, ia putar tubuh terus masuk rumah batu tadi untuk tidur sendiri, baiknya padanya masih terdapat sebilah belati, maka katanya dalam hati, walaupun golok sabit sudah tak ada, dengan belati ini pun cukup untuk bikin beberapa lubang di badanmu. Pengah malam, diam-diam bus yang bangun, dengan berindap-indap ia keluar rumah, ia lihat Ten Ye Oko sedang mengeros di tepi gundukan api itu tanpa bergerak sedikitpun. Gundukan api itu sudah lama padam, rembulan pun mulai doyong ke barat, hanya remang-remang masih kelihatan bayangannya. Segera bus yang cabut belatinya, dengan pelahan ia mendekati orang, begitu sudah dekat, tanpa pikir lagi belati diangkat terus ditusukan sekeras-kerasnya ke punggung orang, tapi mendadak tangannya kesemutan, tangannya terguncang sakit, Karena itu tak kuat lagi ia genggam lebih kencang, dengan menerbitkan suaranya ring, belatinya terlepas dari cekalan, terasa olehnya tempat yang kena tusukan belatinya itu seperti mengenai besi atau batu yang keras. Keruan saja bukan buatan terkejutnya bus yang, tanpa pikir lagi ia putar tubuh terus lari menyingkir dalam hati ia pikir, jangan-jangan si Tolol ini telah melatih diri begitu rupa sehingga tubuhnya kebal tak mempan senjata. Sesudah berlari pergi beberapa tombak jauhnya, karena tak mendengar suara kejaran N.I.O.K.O., kemudian bus yang menoleh, dilihatnya masih meringkik di samping gundukan api yang sudah padam itu tanpa bergerak sedikitpun. Dengan sendirinya bus yang menjadi curiga, Tolol, Hi, Tolol ia berteriak-teriak memanggil. Tetapi meski sudah berulang kali ia memanggil toh orang masih tetap tidak menyahut waktu bus yang menegasi, ia lihat tubuh N.I.O.K.O. dalam keadaan meringkuk, bentuknya sangat aneh dan mencurigakan. Maka dengan tabahkan hati ia mendekati. Setelah dekat, nyatanya barang yang meringkuk itu tidak mirip bentuk manusia, ketika ia coba merabah, rasanya sangat keras, barang yang berada di bawah baju itu laksana batu. Tanpa ayah lagi segera bus yang singkap baju itu, betul saja di dalamnya berisi sebuah batu padas yang panjang besar, jadi hanya baju membungkus batu, tetapi bayangan N.I.O.K.O. sudah tak kelihatan. Seketika bus yang terkesima oleh kejadian di luar dugaan itu, kembali ia memanggil pula, Hi, Tolol. Namun tetap tiada jawaban, ketika ia coba pasang kuping mendengarkan tiba-tiba terdengar dalam rumah batu itu sayut-sayut seperti ada suara orang mengorek. Keruan saja bus yang terheran-heran, segera ditujunya tempat datangnya suara itu, betul saja ia lihat N.I.O.K.O. sedang tidur pulas di atas meja yang tadi digunakan dirinya. Karena serangannya tadi tidak mengenai sasarannya, dalam gusarnya bus yang tidak berpikir pula secara teliti kenapa orang bisa mendadak tidur di atas mejanya, mendadak ia melompat maju, belati diangkat dengan sekali tusuk kembali ia tikam pula punggung orang. Bus yang menjadi senang karena sekali ini ia telah tepat menikam orang yang sesungguhnya ia lihat N.I.O.K.O. tidak melompat bangun pula tidak menjerit kesakitan, maka tanpa ayah lia cabut belatinya dan tambahi pula sekali, tempat di mana melatinya menusuk terang sekali adalah daging tubuh orang, sedikit pun tiada perbedaan lain, cuma aneh, sama sekali tidak tertampak mengalirnya darah. Karena itu, kembali bus yang terkejut tetapi gusar pula, susul menyusul ia menusuk lagi beberapa kali, tetapi yang terdengar malah suara mengerusnya N.I.O.K.O. yang semakin keras. A.I., siapakah yang mengitik-ngitik punggungku? Hihi, jangan guyon. Haha jangan main-main, aku tak tahan geli demikian terdengar N.I.O.K.O. malah menginggau. Saking terperanjatnya bus yang sampai mukanya pucat lesi, akhirnya kedua tangannya pun menjadi gemetar sendiri. Jangan-jangan orang ini adalah setan atau siluman katanya dalam hati. Oleh karena pikiran itu, segera ia putar tubuh hendak melarikan diri, akan tetapi, entah saking takutnya atau mengapa, seketika kedua kakinya seperti tak mau turut perintahnya, dia masih terpaku di tempatnya. A.I., punggungku kenapa begini geli? Tentu ada tikus yang hendak colong daging kijangku. Demikian kembali terdengar N.I.O.K.O. menempati lagi. Habis itu ia malah ulur tangan ke punggung, dari dalam bajunya ditarik keluar sepotong dagang kijang panggang terus dibanting ke lantai. Melihat ini barulah bus yang menarik napasi Ega, kini baru dia mengerti duduknya perkara, kiranya si tolol ini simpan daging kijang dekat punggungnya, pantas belasan kali tikamanku tidak membuat jiwanya melayang sebab semuanya mengenai daging kijang, sebaliknya aku sendiri malah dibikin takut begitulah ia pikir. Karena dua kali menikam dan dua kali tidak berhasil tewaskan orang, rasa benci bus yang terhadap N.I.O.K.O. menjadi tambah pula, si tolol busuk. Lihat sekali ini jiwamu melayang tidak dengan geregeten bus yang berkata dengan suara pelahan, menyusul ini tiba-tiba ia menubruk maju, lagi-lagi. Dengan belatinya ia menikam punggung N.I.O.K.O., ia menduga sekali ini pasti N.I.O.K.O. tak terluput dari kematian. Siapa tahu pada waktu belatinya hampir mengenai tubuh N.I.O.K.O., mendadak dalam keadaan masih mengorek pemuda itu telah membaliki tubuhnya, keruan tusukannya menjadi luput hingga mengenai meja sampai yang bles sebatas gagang belati. Selagi bus yang sekuatnya hendak cabut kembali belatinya, di lain pihak N.I.O.K.O. seperti mimpi saja, tiba-tiba berteriak, tolong, mak, tolong, ada tikus busuk hendak gigit aku. Menyusul itu kedua kakinya yang kotor dan bau itu bahkan menjulur ke depan, tahu-tahu kaki kiri tepat ditaruh di atas si kubus yang tempat kiok cihiat dan kaki kanan sebaliknya menggeletak di atas pundak si gadis tepat mengenai tempat kocin hiat. Kedua tempat yang disebut itu adalah kedua hiatu yang berbahaya di tubuh manusia, ketika N.I.O.K.O. lur kedua kakinya, entah sengaja atau secara kebetulan, secara persis telah membentur kedua tempat jalan darah itu. Keruan seketika bus yang merasakan tubuhnya menjadi kesemutan lalu tak bisa berkutik lagi, ia hanya berdiri membisu saja di tempatnya dan dijadikan penyanggah kaki N.I.O.K.O. Sungguh bukan buatan murka liok bus yang oleh kejadian ini, meski tubuhnya tak bisa bergerak, tetapi mulutnya masih bisa buka suara, karena itu segera ia membentak mendam perat, hai, toloi, lekas singkirkan kakinmu yang bau ini. Tetapi jawaban yang dia peroleh hanya suara mengoroknya N.I.O.K.O. yang semakin keras. Tidak kepalang gemasnya bus yang hingga di kehabisan akal, dalam keadaan murka, tiba-tiba ia pentang mulut terus meludahi tubuh N.I.O.K.O. Tak kira lagi-lagi N.I.O.K.O. membaliki tubuhnya, sedang ujung kaki kanannya seperti tak disengaja saja tiba-tiba melayang dan dengan tepat membentur pelahan pisuh hiat di bawah dagu liok bus yang. Karena benturan itu, seketika seluruh tubuh bus yang menjadi kaku semua, kini mulut saja tak bisa dipentang lagi, hanya hidungnya yang kenyang mencium bau kaki N.I.O.K.O. yang macin. Begitulah gadis itu telah dibuat tempat penyanggah kaki N.I.O.K.O. hingga sekian lama, saking dongkolnya sampai bus yang hampir semaput, dalam hati tiada hentinya ia mengutuk dan menyumpai N.I.O.K.O. Jahanam kasih tolol ini, besok kalau aku sudah bisa bergerak bebas, pasti kucincang kau hingga menjadi baso. Tidak lama, rasanya N.I.O.K.O.K.O. sudah cukup puas mempermainkan orang, tiba-tiba ia membaliki tubuh lagi berbareng melepaskan kedua kakinya dari atas tubuh orang, kini ia membalik menghadap keluar, karena itu, meski dalam keadaan gelap N.I.O.K.O.K.O. masih bisa melihat cukup jelas air muka si Nona, yang penuh gusar dan mangkel itu. Tetapi semakin bus yang mengunjuk gusar, rupanya semakin mirip Siaw Liyong Li hingga dengan termangu-mangu N.I.O.K.O. menikmati wajahnya seperti orang yang kehilangan semangat. Di lain pihak, karena waktu itu rembulan mendoyong ke barat hingga sinar Seng Dewi malam menyorot masuk melalui pintu, maka muka N.I.O.K.O. dapat dilihat dengan jelas oleh Liyok Bus yang Ia lihat pemuda ini sedang pentang kedua matanya lebar-lebar dan lagi memandang padanya dengan tersenyum simpul. Keruan hati bus yang terkesiap, jangan-jangan si Tolol ini sengaja berlagak bodoh dan pura-pura bebal. Memang tak disengaja tadi ia menutup jalan darahku demikian ia bertanya-tanya pada diri sendiri. Oleh karena pikiran itu, tanpa tertahan keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Justru pada saat itu juga, tiba-tiba dilihatnya N.I.O.K.O. sedang melirik lantai. Waktu bus yang ikut melirik ke arah yang diincar N.I.O.K.O. itu, maka tertampaklah olehnya di atas lantai itu terdapat tiga bayangan hitam yang sejajar, kiranya ada tiga orang telah berdiri di ambang pintu sana. Waktu ia menegasi lagi, ternyata ketiga orang itu semuanya bersenjata. Celaka, celaka, ada musuh lagi menunggu, tetapi justru hiatu kena ditutup si tolol ini, diam-diam bus yang mengeluh. Nyata, meski tadi dia sudah curiga, namun apapun juga sukar dipercaya bahwa seorang bocah angon yang bodoh dan kotor seperti dia ini memiliki ilmu silat yang tinggi. Dalam pada itu demi dilihatnya bayangan orang-orang itu, segera N.I.O.K.O. pejamkan matel lagi dan pura-pura tidur. Hayo, budak hina, lekas keluar, apa dengan berdiri tegak begitu saja lantas dikira toya, cuan imam, bisa mengampuni kau demikian terdengar salah seorang di luar itu berteriak. Ah, kiranya kaum imam lagi, kata N.I.O.K.O. di dalam hati demi mendengar tantangan orang itu. Kami pun tidak inginkan jiwamu, asal L.I.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K Demikian kemudian Nyoko bangun terduduk dengan mengulet kemalas-malasan. Eh, Nona Lyok, kenapa kau berdiri saja di situ? Habis berkata, seperti tidak sengaja ia tarik-tarik lengan baju si gadis dan digoyangkan beberapa kali, maka terasalah tiba-tiba oleh Lyok Busi yang ada suatu kekuatan yang besar sekali telah mengguncang-guncangkan seluruh tubuhnya hingga ketiga tempat hiatu yang tertutup tadi seketika lancar kembali. Dan dapat bergerak bebas lagi. Busi yang pun tidak sempat berpikir secara teliti, segera ia jemput belatnya dari lantai terus melompat keluar rumah, di bawah sinar rembulan itu terlihatlah olehnya tiga orang lelaki sudah menantikan di situ, ia pun tidak bicara lagi, begitu. Tangannya bergerak belatinya segera menusuk pada orang yang berdiri di sebelah kiri. Orang itu bersenjatakan ruyung besi, karena serangan Busi yang itu, ia incar-incar dengan baik ruyungnya terus disebatkan ke bawah. Ruyungnya ini memang cukup berat, ditambah lagi tenaganya juga besar, sabetannya itu pun diincar dengan tepat sekayu, maka terdengarlah suara terang yang keras, belati Busi yang seketika terlepas dari tangan. Waktu itu Niyoko masih merebah miring di atas mejanya, ia lihat Busi yang melompat ke samping, sedang tangan kirinya diangkat miring ke depan, segerapun Niyoko menduga imam yang diarah itu pasti tak mampu pertahankan goloknya. Memang betul, ketika Busi yang membaliki tangannya lagi, dengan ilmu silat kobong pe yang sangat hebat itu, tahu-tahu golok salah satu imam itu sudah kena disebutnya dan bahkan dibarengi pula sekali membacok, tidak ampun lagi pundak imam itu telah merasakan tajam goloknya sendiri. Dengan diserta caci maki, lekas-lekas imam itu melompat ke samping untuk merobek kain bajunya buat membalut lukanya itu. Sesudah mendapatkan golok, seketika semangat Busi yang bertambah, tanpa ayah lagi ia tempur lelaki yang memakai ruyung besi itu dengan sengit, sedang seorang lainnya adalah lelaki pendek kecil dan memakai senjata tumbak, ia pun tidak berpeluk tangan ia ikut terjun ke dalam pertempuran, tumbaknya bekerja cepat menusuk ke sini sana untuk bantu kawannya, cuma dia tak berani terlalu mendekati Busi yang. Ilmu silat lelaki yang pakai ruyung itu ternyata sangat tinggi, setelah belasan jurus, lambat laun liok Busi yang merasa kewalahan agaknya lelaki itu mempunyai tingkat yang tidak rendah di kalangan Buen, hal ini terbukti gerak-geriknya ternyata sangat beraturan. Meski beberapa kali Busi yang berbuat kesalahan dalam serangannya, namun orang itu ternyata tidak mau terlalu mendesak dan gunakan kesempatan itu untuk melukai liok Busi yang. Sementara itu imam tadi sudah selesai membalut lukanya, dengan tangan kosong ia menerjang maju lagi. Dari mana datangnya perempuan keparat seperti kau ini, kenapa kera, turun tanganmu begitu keji demikian dengan tangan menuding Busi yang mencaci maki, habis ini, begitu kepalanya menunduk, segera ia menyeruduk liok Busi yang dengan cepat. Selaka diam diamen Yeoko berteriak demi dilihat keadaan pertarungan keempat orang di luar itu. Betul saja di bawah berkelebatnya sinar senjata, punggung imam itu kembali merasakan sekali bacokan lagi, bersamaan dengan itu tumbak si lelaki pendek itu pun menusuk sampai di belakang liok Busi yang, sedang telapak tangan si lelaki kuat tadi pun sudah menghantam ke dada si gadis. Karena keadaan berbahaya itu, dengan cepat dua batu kecil disambren Yeoko terus ditumpukan sekaligus, sambitannya ini ternyata sangat jitu, yang sebuat tepat mengenai tumbak musuh hingga senjata ini terguncang pergi, sedang batu yang lain kena pula pergelangan tangan lelaki kuat tadi. Lelaki itu ternyata sangat tinggi ilmu silatnya, meski tangan kanan kena sambitan batu dan seketika lemas tak bertenaga, tapi telapak tangan yang lain masih bisa bergerak secepat kilat dan mendadak dipukulkan lagi, maka terdengarlah suara plak, dada Busi yang kena digenjut dengan keras. Keruan Yeoko terkejut ya, bagaimanapun usia Yeoko masih muda dan pengalamannya cetek, sama sekali tak diduganya bahwa lelaki itu memiliki kepandayan lihai lian Goan Siang Chiang atau pukulan berganda secara susul-menyusul. Ketika pukulan kedua orang itu dilontarkan lekas-lekas Yeoko melayang maju buat menolong Liok Busi yang, dengan sekali tarik saja ia dapat jamret baju leher lelaki itu, lalu dengan tenaga raksasanya terus dilempar pergi sejauh-jauhnya. Tubuh lelaki itu beratnya sedikitnya lebih 200 kati, tetapi oleh lemparan Yeoko ini, seketika ia terapung-apung di udara untuk kemudian jatuh terbanting sejauh beberapa tombak. Melihat Ten Yeoko begini lihai, imam tadi dan si lelaki pendek menjadi juri, lekas-lekas mereka membangunkan kawannya terus pergi tanpa berpaling lagi. Kemudian En Yeoko memeriksa keadaan Busi yang, ia lihat muka si gadis pucat kuning, napasnya sangat lemah, nyata lukanya tidak ringan ia ulur sebelah tangan ke bahu orang dengan maksud memayang Busi yang supaya duduk kembali, siapa tahun tiba-tiba terdengar suara gemerutuk dua kali, suara saling gosoknya telang, kiranya dua tulang iga Busi yang telah patah oleh hantaman lelaki tangkas tadi. Sebenarnya Busi yang sudah jatuh pingsan, tapi karena terguncangnya tulang iga yang patah hingga menimbulkan sakit hebat, saking sakitnya berbalik ia sadar dari pingsannya itu, lalu ia merintih-rintih dengan kepala tunduk. Suka duka apa pula yang dialami En Yeoko dalam pengembaraannya mencari Xiao Leong Li bersama Liok Busi yang. Tanda tanya, apakah Li Bok Chiu si tokoh jahat ini berhasil mebekuk Liok Busi yang yang mencuri buku ilmu silatnya? Bacalah jilid ke-13.